Berapa Isa lahir, di mana tempatnya, kemudian suku apa Isa itu kejelaskan? Ya, jadi Al-Quran itu tidak menceritakan secara detail tentang Nabi Isa AS, itu dulu Karena Nabi Isa, karena Al-Quran itu bukan kitab biografi seperti karangan yang ada dalam kitab musilsilanya dituliskan Tapi salah semua, kan gitu ya? Oke Nah, kalau Al-Quran itu tidak menjelaskan, dengarkan, dengarkan Kamu tidak menjawab Kamu tidak menjawab Dengarkan Nabi Isa AS itu diutus kepada Bani Isa Kamu tidak menjawab Kamu tidak menjawab Jawab 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 Sudah jelaskan, sudah dengan Al-Quran Oke, sekarang pertanyaannya Masih bertanya Bukan Tuntaskan dulu premismu yang pertama Apa dasarmu menyamakan Isa dengan Yesus? Kalau Isa dengar, kalau Isa tidak tahu kau sukunya, tidak kau tahu tempat lahirnya Nabi Isa AS diterangkan di Al-Quran itu sebagai utusan kepada Bani Israel Asukruf ayat 59 Sekarang Ada-ada ada Enggak Oknum Dengarkan Ada enggak Oknum yang mengaku Nabi dan Rasul kepada Bani Israel Bani dalam kitab dengarkan Bani Israel sudah ada sejak zaman Abraham depannya itu mulai dari Yaakob kepada Yaakob sudah banyak Nabi-Nabi mulai dari Nabi Musa Nabi Samuel, Nabi Yesaya, Iremia terus tidak ada tidak ada kepada Bani Israel yang bernama Isa, yang bernama Yesus ada siapa yang bernama Nabi bernama dengan menggunakan bahasa Yunani ke Bani Israel Yesus itu Yehusua Yehusua dalam bahasa Aram apa? Yehusua artinya Yahweh penyelamat Isa artinya dalam bahasa Aram dulu bahasa Aram bahasa Aram dulu bahasa Aram bahasa Aramnya apa? oke dengar ya sekarang Yesua artinya Yahweh penyelamat Yesus juga artinya Tuhan penyelamat Yahweh penyelamat Isa artinya apa? silahkan jawab main ceret silahkan jawab kalau kamu berani menyamakan jangan main miut bukan jangan main miut kau jawab kau jawab Isa itu artinya apa? Rb Isa itu artinya apa? jawab saja Isa itu nama Nabi yang datang tidak ada artinya tidak ada artinya Isa itu oke yang lain naik yang cerdas yang cerdas kalau dia minta naik mereka kan selalu bilang Yesus disunat ada yang saya mau tanya Yesus disunat 8 hari coba tanyakan kenapa sahabat mamanya mamanya bunda maria itu bisa datang ke baik Allah sebentar ya saya kiksi jumlah karena si jumlah modal lato-lato di rumah saya tidak boleh orang modal lato-lato modal suara disini modal data kalau modal lato-lato jumlah kau main aja di samping rumahmu kau bikin lato-lato itu cek 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 itu aja kita bukan takut ingat ya dia tidak tahu arti kata Isa sementara Yesus artinya penyelamat Yesus artinya penyelamat bagaimana dia menyamakan dua sosok dengan nama satu punya makna satu tak bermakna jadi gini jumlah kalau kau naik ke atas bawa data jangan congor kalau hanya bawa congor bro udah disana ini bukan kayak rungkelian Islam disini setiap ucapan bibir validasi dengan data kenapa ketakutan sekali kau RBM RBM kok siapa yang kamu kamu kenapa sekarang kayak begini aku dengan keberuhanmu kenapa kamu kayak begini sekarang RBM sekarang kau masih ingat sudah berapa kali kau buat mencer sekarang kosong 10 kali bro sejak 8 day apa misalnya begini begini RBM jangan mentang mentang kau punya room kau yang ngomong ah kau ngomong saya bicara saya bicara iya ini bukan kalian sesama Kristen aja cakar cakar sudah 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 yang bertanya sama dia tentang gagoan dia aku tanya sama tentang isa luh biar aku orang datang orang datang harusnya dikasih kesempatan bertanya malah datang ditanyai angkat tema kita bahas tentukan timernya begitu bong kenapa Airband sekarang jadi pengecut kenapa kenapa sejak kapan aku pengecut emang ada pertanyaan timer pakai timer enggak sekarang gini sekarang karena saya centel saya cerdas jauh lebih cerdas darimu oke terserah kamu silahkan silahkan saya boleh bertanya apa baik kalau nabi isa itu bukan yang datang kepada bani israel lalu kemudian kau katakan yang datang itu adalah yesus kristus yang adalah titisan zeus pertanyaan saya para nabi mengajarkan al-quran dan juga kitabnya orang yahudi bahkan yang kau sebut yesus itu mengajarkan mempersembahkan darah hewan kenapa di kristen justru mempersembahkan yesus ini sebagai penegus dosa semua nabi mengajarkan mempersembahkan hewan kenapa di agamamu justru mempersembahkan manusia ini dipersembahkan kepada dewa siapa jawab oke yang pertama pertanyaan gampang itu oke yang pertama yesus menggenapi dan menyempurnakan seluruh korban yang memakai hewan dalam perjanjian lama itu yang pertama yang kedua yang menyalibkan dan yang menyerahkan yesus untuk disalibkan tetapi itu dilakukan oleh orang orang yahudi yang tidak tahu apa yang mereka lakukan karena mereka dibutakan oleh iblis tetapi di dalam penyaliban yesus itu Allah mengerjakan pekerjaan yang besar keselamatan untuk manusia kalian tidak memahami hukum korban karena kalau di dalam alkitab hukum korban itu jelas di dalam ibrani dikatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa ada darah yang tercura yesus menggenapi seluruh hukum korban itu itulah kebenaran ajaran alkitab itulah kebenaran ajaran iman kristian silahkan apa mau ditanya dipertengah saudara airben alquran menerangkan walikul di umat inja namang tidak ada hubungan kuran dengan alkitab oke dengarkan 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 tidak ada hubungan kuran dengan alkitab jangan kamu bantah alqurtab dengan kuran saya tidak membantah saya tidak membantah saya tidak bisa diskusi kayak gitu kau tanya alkitab kau bantah dari alkitab itu baru kalau kuran nanti saya tanya baru saya bantah dengan kuran kalau tidak ada hubungannya kenapa kita menggunakan kata alkitab kenapa oke alkitab itu bahasa arab bahasa arab lebih tua daripada agama islam bahkan waraka bin ada hubungannya tapi menjilat nama lain alquran itu dulu oke ya alkitab itu diambil dari bahasa arab saya turunkan kenapa bahasa arab sudah ada di abad 9 sebelum masehi dengan bangsa arab barab itu artinya apa orang gurun bahasa arab sudah digunakan oleh waraka bin naufal di dalam menuliskan kitab taurat dan kitab injil persi waraka waraka itu bukan islam bahkan waraka itu punya ponakan namanya siti kodijah dikatakan oleh beberapa orang itu juga bukan islam bahkan nabi muhammad menikah dengan siti kodijah usia 25 tahun dan dia menjadi nabi usia 40 tahun siti kodijah dengan waraka tentu sangat dekat jadi waraka sudah menggunakan bahasa arab walaupun dia bukan islam silahkan jumlah kau naik ke atas kau jadi jangan jangan asal mudal bibir sekarang kita bicara secara buktikan sama saya sejauh gak usah kayak gitu rb 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 kau punya kau punya imamat 18 ayat 21 itu ya kau mengatakan bahwa biarlah airbag saya saya turunkan yang saya saya kenapa saya turun karena dia kan gini modal ilmu menghujat kalau bicara itu mudah-mudahan ilmu dong biblos itu bahasa Yunani Alkitab itu bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab ya bahkan nanti kalau kita mau bahas Quran Quran pun tidak murni 100% bahasa Arab ada disitu bahasa Turki bahasa Iran bahasa Ethiopia gimana sih si Juma kalau kau hanya modal suara besar Juma udah mohon maaf ini bukan kelasmu ini kelas orang yang punya ilmu yang berbasis data iya enggak apa-apa ini rum pengecut kepada orang yang modal modal bibir ya ini rum saya ini rum pengecut bagi orang yang modal suara tapi rum saya ini terbuka untuk orang yang berbasis data kalau Juma kamu menunjukkan data rum ini terbuka untukmu tapi kalau kamu hanya modal suara mohon maaf aku tidak sanggup aku tak sanggup lagi menerima dialog modal suara aku sanggup lagi menerima modal suara room saya ini modal data kalau kamu mau naik ke atas Juma bahwa data saya kasih kamu di kolom besar saya kasih kamu kamu kesempatan untuk berbicara tapi kalau kamu hanya modal suara mohon maaf room ini bukan kelasmu Oh ya room ini bukan kelas orang kalau modal suara ini rum modal data silakan siapa yang mau naik ingat Juma saya akan naikkan lagi enggak masalah tapi catatannya pakai data ini kesempatan terakhir untuk Juma naik ke atas bawah data oke 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 saya kasih kamu di kolom besar oke saya kasih kamu saya kasih kamu di kolom besar kau kau nggak ada data kau nggak ada ilmu oke silakan tunjukkan kita malas oke oke yang pertama silakan tunjukkan datamu udah kamu diam bukan bukan silakan dan tunjukkan kau diam kau diam bahwa bahwa bahasa Arab kamu diam baru ada siapa diam Muhammad yang kasus itu kamu sudah akui kitabmu sebelum Alquran datang namanya biblo sudah selesai sudah selesai disitu pertanyaannya mamamu punya Indonesia sekarang yang menjadi bahasan saya adalah di dalam imamat satu nomor dua Tuhannya Nabi Musa dan Bani Israel meminta persembahan hewan ternak coba kamu kasih saya data Tuhan Nabi Musa itu minta darah manusia silakan sebentar sebentar kau 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 paham kitab Ibrani kau terima enggak kitab Ibrani diskusinya jangan nilai lo tuh kalau bersyuk kayak gitu saya tanya kitabnya Bani Israel bukan surat-surat Paulus dimana Tuhan yang bertanya Ibrani minta persembahan Oke itu ada sekarang mana jadinya Tuhan dalam perjanjian lama minta persis Hai Oke aja di gini darah manusia yang diminta oleh Tuhan mana silakan katanya Oke sekarang gini ya nanti bapak-bapak tambahkan ya saya kasih tahu sama Jumat ya rakyat lagi tiga dengan neger lagi tiga orang nggak akan sambung saya ini satu nih baik-baik baik-baik saya turunkan ya yang pertama jarak kitab imamat dengan hadirnya Yesus itu jaraknya 1500 tahun ingat itu cuma ya jadi kalau kau tanya Yesus di dalam kitab imamat artinya kamu sudah ahistoris kamu tidak ngerti apa-apa dan wajarlah pertanyaanmu itu justru menegaskan kamu itu enggak tahu apa-apa kamu hanya modal suara tetapi kenapa Yesus harus datang perhatikan di dalam Injil Yohanes dikatakan ayat 18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya dia menyatakannya ya terus di ayat berikut dikatakan lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa manusia ayat berapa itu bapak-bapak Yohanes 1 Yohanes 1 ayat yang ke-19 atau berapa itu 19 setelah itu oke ada dikatakan di situ ya kamu dibawa saja karena diskusinya kan kita jelaskan dulu pelan-pelan sama dia dulu iya kita jelaskan nanti kamu naik lagi bertanya Yohanes 1 lihat anak domba Allah oke di sembilan pada keesokan harinya Yesus melihat Eh Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia mengapa Yesus disebut anak domba Allah karena dialah yang menggenapi seluruh hukum kurban dalam perjalanan apa keluaran 12 ayat oke tipologinya iya keluaran 12 ayat 21 ya tapi harus kita lihat kenapa dikatakan lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia di sini ada kata anak domba Allah dan juga menghapus dosa dunia Yesus menggenapi seluruh kurban di dalam perjanjian lama sekarang saya hanya balik sama mau apa latar belakang kurban makna nilai dan tujuan kurban di dalam Islam silakan maknanya apa dan apa hubungannya dengan ajaran orang Yahudi silakan jelaskan eh silakan saudara jangan begitulah Oke kau jangan ketakutan sekali lah sentiasa kita kita mau menjelaskan kita mau belajar-belajar Oke tadi sekarang tegak tadi udah dengarkan aja dengarkan bentar 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 kau diam gini saya sudah jawab pertanyaanmu sekarang kau bantah silakan bantuan ada jawabanmu saya minta mana datanya Tuhan di perjanjian lama meminta darah manusia Oke oke saya sudah jawab tadi apa jawabannya di dalam perjanjian lama memang Allah selalu manusia mempersembahkan darah domba namun kamu lupa jawaban kami Yesus Kristus menggenapi dan menyempurnakan seluruh hukum kurban lu dari mana ilmunya itu Oke Yesus Yesus di dalam Matius 8 nomor 4 mengajarkan pengikutnya mempersembahkan persembahan Musa dimana itu apa-apa saya jawab ya oke saya baca ya tempat ya 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 oke tunggu saya baca dulu saya baca baru mau kalau lagi dicari-cari-cari bom-bom cari yang kalau orang jelaskan orang jelaskan kau diam mulai ilmu-mumunggah anda tadi Yohane 16-16 ini orangnya Tolato nih eh Tuhan lalu Yesus berkata dengar ya saya jawab dulu kau diam dulu habis itu kita bertanya Oke saya lalu Yesus berkata lalu Yesus berkata kepadanya ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun tetap tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Imam dan mempersembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa perhatikan diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka dengar ya di sini Yesus belum disalibkan dan mati jelas darahnya belum ditumpahkan Nah kenapa demikian di dalam Ibrani 9 ayat 22 di dalam adat istiadat orang Yahudi dan itu firman Tuhan dikatakan mulai dari Abraham dalam darah itu tanpa percikara tidak penampunan dosa karena di dalam darah itu ada nyawa sesuai dalam imamat 17 ayat 11 biar si daing ini kita kasih mencerit dia dulu mana-mana mana-mana kita jawab ini bukan kematian sebelah nomor empat ya enakkan dengar dengar aduh persembahan dengan saya tahu imamat 18 sudah saya kasih mencerit kau sekarang tunggu dulu kau diam dulu imam Allah tolak 11 bulutmu diam 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 kau selama kali cari bombom diam 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 jaman kamu nggak tahu apa-apa kamu hai oke lewet surah airbag imam berapa imam berapa Pak bombom dia cari dulu saudara airbag imam berapa dia menterima cari tenang dong imamat berapa imamat eh jangan tertawa jangan tertawa dis dewasa lucu aja jangan terlalu tegang santai-santai yang angkot-gangkot tertawa Nuh Suma kau kan bertanyakan berapa tadi oke nah ini supaya kamu sadar kalian itu mempersembahkan Yesus kepada siapa Tuhan kami nggak mau ini kalau darah manusia ini karena mau hanya Dewa Molok yang dipersembahkan dari manusia Bung sudah ayo mana dalilmu ayo bantai mama 17 ayat 11 lah Sudahlah kau nih kalau orang dalam bicara jangan kau ngomong aduh kau diam dulu itu Yesus belum mati makanya Yesus katakan kau pergi dulu itu aturan imamat ya imamat dalam nanti saya tanya kau kau bingung lagi Aduh ini ini saya sudah buka imamat 17 sebelah saya baca ya karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah perhatikan mesbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu karena darah mengadakan perdamaian pendamaian dengan perantaran nyawa dengar semua makhluk hidup yang dalam dunia punya darah kalau semua darahnya warna merah eh boleh bukan darah apa Tuhan minta darah apa dengar dengar dulu kenapa dikatakan nyawa karena semua manusia ya nyalamnya dalam darah itu ada nyawa itu hanya mencoba dengar Aduh ini kan kita mau diskusikan gini kalau lato-lato nih eh darah apa yang diimamannya juga sih tuh potong-potong ini orang kurang ajar ini udah silakan dengar ya dalam persembahan darah dalam darah itu adalah milik Tuhan ya tidak boleh manusia mengambil darah itu darah dan lemak itu adalah milik Tuhan kenapa dalam perjanjian lak lama itu darah sebagai tanpa darah tidak ada pengampunan dosa dalam Ibrani 9 ayat 22 nah kita lanjut yang kau katakan kenapa darah manusia ya dengar dalam tipologi dalam keluaran 21 ingat kita orang krisis mengadakan pasca coba LRB buka keluaran 12 ayat 21 Hai semuanya mau diskusi ini cerewet sekalian Hai goblok yang saya baca ya lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka pergilah ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba pasca nadar anak domba pasca ini itulah yang tipologinya di Yohanes 1 ya yang anti tipenya ada di Yohanes 1 ayat 29 tadi nah kau sekarang protes Yohanes nah sedangkan Yohanes itu siapa dialah Nabi yang paling tertia Nabi tinggi ya Nabi yang dianak oleh Tuhan ya Nabi yang dipersiapkan bukan Nabi Yahya dalam kitabmu yang dongeng-dongeng gak ada berita ya minta maaf ya kalau kita bicara dalam Yahya Yahya siapa orang Israel tidak kenal Yahya Yohanes ya minta maaf semua kau nih kau nih bicara sebarang saja cerita adat Yahya dimana Ishakaria dimana Sudahlah Suma jangan kau premi premi kitab kami disini ya Oke kita langsung bicara lagi di di dalam kitab imamat ya kalau namanya kalau kau bicara dalam kitab imamat Suma imamat itu ada namanya pengampunan dosa melakukan pengampunan dosa dengan anda apa dengan darah hewan lembu nah sekarang kau katakan tersebut kita sudah jawab apalagi kau mau tanyakan coba-coba kita lanjutkan Ibrani ya Ibrani 10 jangan kau bilang kitab-kitab palsu lah ah ini orang ini tidak bisa menjawab Alkitab itu jawab dengan Alkitab Bro jangan kau main-main dengan Alkitab saya baca ya Hai di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan wabarakat umum imamat 10 ayat 1 sampai selanjutnya nanti baru kita naikkan karena dia bukan untuk dia potong-potong jadi kita bisa nanti sekali potong-potong ya Ibrani 10 Oke Ibrani Ibrani baru kita lari ke imamat lagi Oke Ibrani 10 ayat 1-4 saya baca sampai 4 saja ya di dalam hukum Taurat terdah hanya terdapat bayangan saja perhatikan ya dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa sebab tidak tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa jelas Hai jelas ya jelas ya cuma kau bertanya dan Alkitab kami jawab dengan Alkitab nanti saya tanya kau dalam Alkitab lagi ya udah pergi dia udah pergi jadi kita berdiskusi dengan Alkitab bukan pakai kau punya mulut ya wubal balik kau ya itu sudah jelas ya keterangan bukan kita dongeng bukan kami orang Kristen dongeng yang kami menjelaskan Alkitab menjawab dengan Alkitab saya kira begitu ya kita menjawab Alkitab ya itu namanya diskusi pakai data bukan mulut ya jangan kau belakita palsu kalau kau belakita palsu kau masuk di YouTube saya baru saya tunjukkan Alkitab tahun 1800 ya kau tunjukkan Alquranmu tahun 1900 sama enggak dengan yang sekarang gitu aja kau punya enggak jangan kau bilang kalau kita palsu lah jangan tidak mempercayai Alkitab lah wah itu salah itu ya kita kita menjawab dengan Alkitab kubal balik kau pakai data ya semuanya jangan hanya mulut besar aja kau pelaku lato itu yang selamat malam Pak bang RBM Oke ini ternyata sedikit aja 20 detik Oh jadi 20 detik aja jadikan Sumat tadi berkuar-kuar bahwa Kapan Tuhannya Musa minta korban darah manusia Loh waktu Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya Anaknya itu hewan apa manusia semua anaknya Abraham Kan tidak tahu apa-apa dia Kan Tuhan pernah meminta darah manusia yaitu anaknya Abraham Itu kan artinya kan tidak jadi Ditukar dengan kias itu Tidak jadikan kan pertanyaan cuma kapan Tuhan meminta Itu kan jelas persembahkanlah anakmu Berarti Tuhan minta Baca imamat 1 Enggak jadi karena apa Enggak jadi karena apa Cinta selawat Enggak jadi karena apa Karena disitu Tuhan memenuhi Tuhan gak ridho gak mau Tidak menginginkan itu memang Itu kan menunjukkan Itu kan menunjukkan Bisa satu-satu ngomong Oke silahkan Begini Cinta Tuhan tadi pertanyaan cuma Kapan Tuhannya Musa meminta darah manusia Nah waktu dia menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya Yaitu darah yang dalam anaknya Abraham itu darah hewan Apa darah manusia Berarti dia pernah meminta darah manusia Yang walaupun nanti gak jadi Kenapa gak jadi masih ada jawabannya Karena disitu Tuhan memenunjukkan bahwa Tuhan menyediakan korban sendiri dari Tuhan Untuk dipersembahkan kepada Tuhan sendiri Makanya Tuhan mengutus firman Seperti yang tadi Pak Bawang katakan Agar firman itu Mengambil tubuh manusia sempurna Yang mempunyai darah Yang terdapat nyawa di dalamnya Untuk dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri lagi Satu menit saja Satu menit saja Satu menit saja Cara cincin tadi muslim apa kristanya Muslim-muslim Oke Anda tadi mengoreng-ngoreng kitab imamat Semua jemaat semua youtuber atau tiktok mereka tahu Pak Bombom Anda seorang muslim Anda dengan berani memprotes Tadi Pak Mossad dengan kitab imamat 1 ayat 2 Sekarang saya mau tanya tentang ilmu Anda Silahkan Anda tolong jelaskan sama saya dalam imamat 16 ayat 8 Tolong 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 layar ben Tolong Sudah kau diam Jangan terlalu pintar kau semua Coba tolong jelaskan saya dalam kitab imamat 16 ayat 8 Apa yang dikatakan Apa arti azazel Kenapa Tuhan Kenapa Tuhan menyuruh mereka untuk diundi Tolong 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 saya baca ya Harus membuang undi kedua kambing jantan itu Sebuah undi bagi Tuhan Kenapa Tuhan menyuruh diundi itu Dan apa arti azazel Silahkan dalam kitab imamat Silahkan kalian jelaskan para umat Sebenarnya yang tukang-tukang kitab Apa yang pelucar-pelucar ayat alkitab Silahkan Saya ingin belajar Ya jelaskan saja Ini kan kitab Loh Makanya kalau tidak tahu Kalian jangan pelucar-pelucar ayat alkitab Ah kalian ini sok-sok pintar saja Jadi gini Jangan sok-sok pintar Bentar Saya disini mau Bersilatur Rami mau bertambah baik Sebentar ya gini Ya jangan kita bicara imamat Awas ya Cinta-cinta selawat Dengarkan gini biar Cinta selawat Kalau Anda mengatakan penjelasan kami salah Berarti Anda harus Bisa menyatakan kesalahannya dimana Dan yang benar dimana Itu yang pertama Aku sebenarnya gak mau bahas itu Bentar Aku sebenarnya gak mau bahas itu Sebenarnya mau bahas itu Bentar Bentar Saya mau luruskan pertanyaan si Jumat tadi Dia kan tidak memberikan orang kesempatan untuk Menjelaskan Karena apa? Karena dia model mulut Kalau diskusi si Jumat kayak kamu Saya bisa julunjukkan Si Jumat ada di bawah Tenang kau Jumat Akan dinaikkan Tapi kau dengarkan ya Lihat Matthius 8 Ayat 4 Dikatakan disini apa? Lalu Yesus berkata kepadanya Ingatlah Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun Tetapi pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam Dan Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa Sebagai bukti bagi mereka Apa maksud yang diberikan persembahan disini? Kita lihat ya penjelasannya ya Jadi begini namanya Kalau diskusi bukan modal bibir Modal data Lihat Alkitab kami ini teruji bro Jumat lihat Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa Menurut imamat Perhatikan disini ya Ini Menurut imamat 14 ayat 1-7 Terdiri Perhatikannya Terdiri dari 2 Perhatikan mana jariku Ini Ini ya Gak kelihatan ini Terdiri dari 2 ekor burung Seekor burung disembeli dalam upacara Dan Yang satu dilepaskan Persembahan-persembahan disini berarti Buatlah pengurbanan Atau bawalah kurban Bakaran Jadi ini yang dilakukan Dalam perjanjian lama Jadi seorang yang kusta itu Harus memberikan persembahan 2 ekor burung Yang satu disembeli Baru yang satu dilepaskan Kenapa peristiwa ini terjadi juga? Tadi Pak Bomo sudah jelaskan Bahwa Pada saat ini Yesus belum mati disalib Oke Sekarang Kalau penjelasan kami Katamu salah Silahkan buktikan Kesalahannya dari mana Diskusinya gitu Jadi jangan hanya modal Mulut Ya kesalahannya Kalau menurut saya ya Asumsi saya ya Kitab kalian sudah Bercapur campur Alhamdulillah Itu Kalau menurut saya Itu kan Sudah bercapur campur Bang Erick Sudah bercapur campur Iya Bang Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi Kalau Jadi gini Dengarkan Erben Erben Giliran kami Sudah 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 Erick Kalau model diskusimu Kayak gitu Kita ganti tema Aja Kitab siapa Bentar 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 Ya Baca Jangan Tertawa 126 Jangan Keluar Masmur Nanti Satanya Kalau Masmur Kau bingung Lagi Dengar Dengar Gini Ya Gini Eh Kalau Jangan Tertar Bliter Alkitab Kami Sebentar Sebentar Masmur Itu Kitabnya Orang Yahudi Kita Orang Yahudi Eh Petrus Kau Makanya Kau Diskus Sama Sama Petrus Kenapa Petrus Kenapa Petrus Petrus Kenapa Petrus Petrus Tidak Tidak Mungkin Dengarkan Paulus Paulus Sendiri Mengatakan Petrus Untuk Orang Bersunat Apakah Romawi Yunani Bersunat Diam 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 Sudara Erbe Sudara Terkait Terkait Anda Bawa Imamat 14 Tidak Tidak Menjawab Matius 8 Nomor 4 Oke Yesus Memerintahkan Mempersembahkan Persembahan Musa Anda Menunjukkan Imamat 14 Ternyata Hewan Bukan Manusia Ayo Mana Minta Darah Manusia Mana Dalilnya Mana Oke Sekarang Sekarang Pertanyaannya Di dalam Matius 8 Ayat 4 Apakah Yesus Sudah Mati Belum Mati Justru Karena Itu Yesus Tidak Mengajarkan Untuk Mempersembahkan Dirinya Oke Dia Malah Meminta Sebenarnya Mempersembahkan Perintah Musa Persembahan Musa Setelah Yesus Mati Apakah Yesus Pernah Menyuruh Orang Untuk Mempersembahkan Itu Lagi Loh Justru Yesus Mati Itu Siapa Yang Minta Itu Yang Jadi Masalah Saudara Erbet Harusnya Yesus Mengatakan Bunuh Aku Persembahkan Aku Malah Dia Mengatakan Pergilah Persembahkan Seperti Yang Diberitahkan Musa Kita Akan Kasih Data Bawa Yesus Mengatakan Anak Manusia Akan Mati Untuk Menembenan Dosa Kita Akan Kasih Datanya Ya Silahkan Oke Saya Lagi Cari Cari Tapi Ada Datanya Pak Bumbum Tahu Datanya Dimana Anak Manusia Yang Empat Kali Anak Manusia Mati 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 Ayat 21 Pertama Nambah Gini Gini 21 Oke Saya Turunkan Lagi Karena Kamu Mulut Itu Perlu Di Sekolah Ini Orang Kurang Ajar Ini Mati 16 21 21 Santai Ajalah Iya Mati 16 Ayat 21 Yang Pertama Ada Tiga K Empat Kali Nanti Empat Kali Empat Kali Iya Empat Kali Kita 16 Suma Kukasih Bal Kau Suma Matius 16 Ayat 21 21 Pakai Data Ya Abis Kita Bertanya Sama Kau Oke Leng Kau Cuma Bertanya Saja Ya Kalau Namanya Dapatkan Ada Sanggahan Ya Pak Bo Gak Gak Sejak Waktu itu Kalian Juga Mau Bersanya Oke Sementar Oke Sementar Ya Lihat Sejak Waktu Itu Yesus Mulai Menyatakan Kepada Murid Murid Bahwa Ia Harus Pergi Jerusalem Dan Menanggung Banyak Penderitaan Dari Pihak Tua Tua Imam Imam Kepala Dan Ahli Taurat Lalu Dibunuh Dan Bangkit Pada Hari Yang Ketiga Ini Sudah Menjawab Bentar Bentar Matius Sebentar Kita Jelaskan Ini Sudah Menjawab Pertanyaan Jumah Siapa Yang Meminta Bahwa Harus Darah Untuk Mengampuni Dosa Yang Pertama Bapak Di Surga Dalam Perjanjian Lama Tetapi Dalam Perjanjian Baru Yesus Sendirilah Yang Melakukannya Mengapa Yesus Melakukan Itu Karena Yesus Mengatakan Aku Diutus Oleh Bapak Aku Untuk Melakukan Kehendak Bapak Aku Apa Kehendak Bapak Di Surga Menebus Manusia Mengampuni Manusia Yohanes 3 16 Jadi Jelas Ketika Yesus Menyerahkan Nyawanya Maka Sudah Terbukti Bahwa Kematian Yesus Itu Bukanlah Ulah Orang Kristen Tetapi Kematian Yesus Itu Adalah Bukti Bahwa Yesus Menyerahkan Dirinya Sebagai Korban Tebusan Bagi Keselamatan Manusia Dan Untuk Itulah Yesus Diutus Oleh Allah Bapak Di Surga Jelas Ya Pak Bombon Ayat Mana Lagi Pak Bombon Matius 17 22 Dan 23 Oke Kita Lihat Ya Teman Ini bukan Kaleng-kaleng Diskusi Nanti Kita Akan Bertanya Sama Kalian Tentang Quran Dengan Pertanyaan Yang Sama Matius 17 Ayat Berapa Pak Bombon Ayat Berapa Tadi Pasal 17 Matius 17 Ayat 22 Dan 23 22 Oke Saya Bacakan 23 Pada Waktu Yesus Dan Murid-muridnya Bersama-sama Di Galilei Berkata Kepada Mereka Anak Manusia Akan Diserahkan Kedalam Tangan Manusia Dan Mereka Akan Membunuh Dia Dan Pada Hari Ketiga Ia Akan Dibangkitkan Maka Hati Murid-muridnya Itupun Sedih Sekali Jelas Jalan Sekarang Kita Pergi K Yerusalem Dan Anak Manusia Akan Diserahkan Kepada Imam Kepala Dan Ahli Ahli Taurat Dan Mereka Akan Menjatuhi Dia Hukuman Mati Dan Mereka Akan Menyerahkan Dia Kepada Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Supaya Ia Dialog Disesah Dan Disalibkan Dan Pada Hari Ketiga Ia Akan Dibangkitkan Terjawab Yang Keempat Yang Keempat Matius 26 Ayat Yang Pertama Sampai 23 Cukup Sampai Situ Sampai 26 Ayat 1 Sampai Selanjutnya Tapi Ya Baca Setelah Yesus Selesai Dengan Segala Pengajarannya Ia Berkata Kepada Murid-muridnya Kamu Tahu Bahwa Dua Hari Lagi Akan Diadakan Dirayakan Pasca Maka Akan Pasca Pasca Disini Apa Yesus Menjadi Domba Pasca Yang Sempurna Maka Anak Manusia Akan Diserahkan Untuk Disembelih Dikatakan Disini Disalibkan Bukan Disembelih Untuk Disalibkan Jelas Pada Waktu Itu Berkumpul Imam Kepala Jadi Pertanyaan Sejumlah Sudah Terjawab Silahkan Kamu Naik Ke Atas Waktunya Kamu Ditanya Mau Ditanya Atau Enggak Tergantung Oh Enggak ada Lagi Si Jumlah Begini Yang Saya Mau Tanyakan Sama Mereka Selalu Berkata Bahwa Orang Kristen Kenapa Tidak Disunat Isa Disunat Pertanyaan Saya Dimana Ada Ayatnya Isa Disunat Itu Yang Pertama Pertanyaan Saya Yang kedua Saudara Kuen Cinta Cinta Sama Suba Tolong Jelaskan Sama Saya Di dalam Adat Istiadat Yahudi Yesus Itu Disunat Delapan Hari Pertanyaan Saya Saya Sudah Tahu Dalilnya Dimana Dalilnya Kenapa Sampai Mariam Mengantar Isa Pergi Sunat Dimana Ayatnya Karena Orang Yahudi Sebelum Delapan Hari Itu Ibu Perempuan Tidak Boleh Datang Ke Baik Allah Untuk Mengantar Anaknya Sunat Delapan Hari Pertanyaan Saya Dimana Ayatnya Di Kalian Menjelaskan Kalian Selalu Kalian Kan Disunat Itu Hal Yang Penting Nah Pertanyaan Saya Dimana Seorang Ibu Tidak Boleh Mengantar Anaknya Sebelum Delapan Hari Silahkan Tunjukkan Alkitab Saya Jawab Silahkan Mana Tisus Suma Itu Tidak Naik Dia Sudah Hancur Dia Jadi Gini Saya Gini Kami akan Memberikan Pelajaran Berharga Sama Si Jumah Bagaimana Cara Bertanya Sekarang Pertanyaannya Sudah Disampaikan Pak Bom Kalau Memang Yesus Adalah Isa Mana Buktinya Isa Disunat Di Dalam Quran Siapa Yang Mengantarkan Dia Disunat Karena Dalam Budaya Yahudi Harus Bapaknya Maka Siapa Nama Bapaknya Nggak Dan Mamanya Yahudi Bapak Dan Mamanya Iya Harus Ada Bapaknya Sekarang Jumlah Silahkan Naik Ke Atas Menjelaskan Silahkan Atau Atau Ada Yang Ada Atau Atau Ada Yang Mau Menjelaskan Mungkin Cinta Salawat Bisa Menjelaskan Mila Ibrahim Semua Larinya Kesitu Loh Ya Sekarang Ya Itu Dia Sudah Sekarang Silahkan Dijelaskan Iya Dia Makanya Saya Bila Gini Aku Dari Meniadakan Hukum Taurat Bro Itu Saya Jawab Nanti Saya Jawab Nanti Aku Sudah Nanti Saya Jelaskan Itu Gampang Gampang Itu Pertanyaan Gampang Itu Udah Tenang Itu Pertanyaan Gampang Itu Kau Jawab Dari Tentang Pertanyaanku Yang Mana Dalam Kitab Imamat Ini Loh Kita Bicara Mas Imamat Ayo Saya Jelaskan Oke Lihat Ya Dalam Kitab Imamat Saya Buka Saya Buka Kitab Aku Kamu yang Mertanya Kitab Aku Aku Yang Jawab Haneh Itu Saya Tanya Di Akuran Mu Dimana Kalau Kalian Mengatakan Isa Sama Dan Yesus Pertanyaan Saya Dimana Isa Disunatkan Mariam Antar Mariam Dan Suaminya Ngantar Isa Pergi Sunat Ada Nggak Karena Kalian Selalu Singgup Keaturan Yahudi Yahudi Nah Sekarang Saya Tanya Aturannya Yahudi Itu Kalian Pake Aturan Itu Bagaimana Silahkan Oke Ada Yang Mengatakan Pertanyaannya Si Jumah Kita Tidak Jawab Sekarang Kalau Kamu Bisa Menyatakan Kami Belum Menjawab Maka Sekarang Jawabannya Apa Silahkan Kamu Naik Keatas Nisar Siapa Tadi Batara Sinaga Oh Bukan Nah Ini Di Apa Youtube Live Oh Nanti Aku Ambil Sebentar Ya Iya Sebentar Aku Ambil Andi Gini Jadi Gini Teman Teman Saya Kan Seorang Guru Teman Teman Saya Kalau Membuat Pertanyaan Sama Murid Murid Saya Kalau Murid Saya Itu Menjawab Salah Saya Katakan Jawaban Kalian Salah Maka Saya Harus Menunjukkan Jawaban Yang Benar Disitu Ya Tapi Kalau Saya Katakan Bentar Kalau Saya Katakan Maksudnya Apa Gitu Dia Mau Menggunakan Futurnya Bang Zuma Pake Nama Bang Zuma Terus Ujung Ujung Yang Murta Maksud Dia Apa Sekarang Ini Ya Gak Tahu Aku Ya Coba Tanyakan Kalau Enggak Seperti Orang Kayak Gini Orang Kayak Gini Sebentar Dulu Jadi Gini Kalau Kalian Katakan Aku Belum Menjawab Pertanyaannya Berarti Kalian Punya Jawaban Sama Seperti Saya Guru Tadi Kalau Saya Buat Pertanyaan Saya Bilang Kalian Yang Mana Gak Tahu Saya Katakan Aku Dipecat Kepala Sekolah Dipecat Yayasan Saya Langsung Dipecat Kira Kira Gimana Pak Solata Iya Benar Benar Itu Kalau Pak Solata Itu Seorang Punya Yayasan Saya Ngajar Yayasan Bapak Saya Bilang Kalian Semua Murid Murid Tidak Menjawab Pertanyaan Tapi Mereka Katakan Sudah Ku Jawa Tadi Pak Oh Itu Bukan Jawaban Terus Kira Kira Pak Solata Apa Bapak Solata Lakukan Sama Aku Pasti Dipecat Jadi Gitu Cinta Solawat Di Room Saya Ini Kita Bukan Adu Suara Di Room Saya Ini Adalah Bicaralah Berbasis Gata Saya Kemarin Gak Mau Bahas Yang Itu Saya Ada Pertanyaan Tadi Silahkan Anda Jelaskan Apa Hubungannya Di Keluaran 12 Nomor 14 Sampai 20 Sama Matius 26 Nomor 17 Itu Aja Silahkan Jelaskan Keluaran 12 Nomor 14 Sampai 20 Dan Matius 26 Nomor 17 Apa Kaitannya Disitu Silahkan Nah Begini Silahkan Di dalam Ulangan 18 Ayat 15 Sampai Selanjutnya Ya Jadi Gini Ya Saudaraku Keluaran 12 Pak Bombom Saya Tahu Sabar Keluaran 12 Itu Saya Tahu Itu Masa Pengeluarannya Bangsa Makanya Kau Dengar Dulu Jangan Protes Musa Ya Musa Dipakai Tuhan Untuk Mengeluarkan Bangsa Israel Dari Mesir Dari Perbudakan Mesir Itu Sudah Jelas Dalam Membuatan Kejadian 15 Ya 16 Yang Mana Abraham Disampaikan Sama Tuhan Bahwa Nanti Kau Punya Keturunan Akan Dijajah Ya Akan Diperbudak Selama 400 Tahun Ya Dengar Musa Mengeluarkan Bangsa Dari Mesir Untuk Keluar Dari Perbudakan Mesir Sedangkan Yesus Mengeluarkan Umat Manusia Dari Perbudakan Dosa Saya Yang mana Dalam Keluaran Ya 12 Ada 10 Tulah Ya Dan Nanti Kedatangan Yesus Kedua Kali Ada 7 Malapetaka 7 Malapetaka Di Kalian Punya Kitab Al-Quran Tidak Pernah Dijelaskan Ada 10 Tulah Yang ada Saya Dengar Ada Kutu-kutu Ya Cuma 4 Tulah Kalian Juga Tidak Bisa Menjelaskan Bagaimana Musa Mengeluarkan Bangsa Israel Dari Mesir Saya Udah Pertanya Sama Suma Semua Tidak Ada Yang Bisa Menjawab Hanya Alkitab Yang Bisa Menjawab Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Dengan 10 Tulah Nah Apa Hubungannya Nah Dikatakan Darah Perjanjian Oke Dalam Keluaran 24 Ayat Yang Kedelapan Tunggu Saya Baca Ya Perhatikan Ya Sebentar Supaya Anda Paham Sebentar Ya Saya Baca Dulu Ya Keluaran 24 Ayat Kedelapan Kemudian Musa Mengambil Darah Itu Ingat Darah Darah Itu Dan Menyiramkannya Pada Bangsa Itu Bangsa Bangsa Israel Serta Berkata Inilah Darah Perjanjian Yang Dihadakan Tuhan Dengan Kamu Berdasarkan Segala Firman Ini Perhatikan Mulai Dari Sini Setelah Bangsa Israel Keluar Mesir Musa Menabiskan Bangsa Israel Dengan Darah Karena Tanpa Darah Tidak Ada Pengampunan Dusa Dan Penyucian Dan Kalau Kita Lihat Di Dalam Kitab Yeremia Kenapa Kenapa Saya Bermu 26 Kan Sebentar Saya Baca Yeremia 31 Ayat Yang 31 Sampai 34 Sesungguhnya Akan Datang Waktunya Demikian Firman Tuhan Aku Akan Perhatikan Aku Akan Mengadakan Perjanjian Baru Ingat Perjanjian Baru Dengan Kaum Israel Dan Kaum Yehuda Bukan Bukan Seperti Perjanjian Yang Telah Kuadakan Nenek Mo Dengan Perjanjian Dengan Nenek Mo Yang Mereka Pada Waktu Aku Memegang Tangan Mereka Untuk Membawa Mereka Keluar Ingat Keluar Dari Tanah Mesir Perjanjianku Itu Telah Mereka Ingkari Meskipun Aku Menjadi Tuhan Yang Berkuasa Atas Mereka Demikian Firman Tuhan Tetapi Beginilah Perjanjian Yang Kuadakan Dengan Kaum Israel Sesudah Waktu Itu Demikian Firman Tuhan Aku Akan Perhatikan Aku Akan Menaruh Tauratku Kedalam Batin Mereka Dan Menuliskannya Dalam Hati Mereka Maka Aku Akan Menjadi Allah Mereka Perhatikan Allah Mereka Dan Mereka Akan Menjadi Umatku Dan Tidak Usah Lagi Orang Mengajar Sesamanya Atau Mengajar Saudaranya Dengan Mengatakan Kenalah Mengenal Aku Demikianlah Firman Tuhan Sebab Aku Mengampuni Kesalahan Mereka Dan Tidak Lagi Mengingat Dosa Mereka Apa Perjanjian Barunya Ya Di sebelum Saya lari ke Matius 26 Kita Buka Di dalam Lukas 22 Lukas 22 Ayat Yang Ke 19 Dan 20 Ntar Saya baca Dulu Kalau Katanya Matius Nah Lalu Ia mengambil Roti Mengucap Syukur Memecat-mecakannya Dan Memberikannya Kepada Demikian Juga Dibuatnya Dengan Cawan Cawan Ini Adalah Murka Cawan Ini Bukan Sembarang Cawan 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 Sesudah Makan Ia berkata Cawan Ini Adalah Kembali Ke Kitab Keluaran 24 Ayat 8 Ibranis E Yeremia 31 34 34 Cawan Ini Adalah Perjanjian Baru Oleh Daraku Yang Ditumpahkan Bagi Kamu Makanya Dikatakan Dalam Matius 26 Ayat 26 Sampai 28 Matius 26 Ayat Yang Ke 26 Sampai 28 Bunyinya Demikian Mungkin Terlalu Terlalu Banyak Peluruhnya Ditembakkan Supaya Gimana Cinta Selawat Kalau Kami Tidak Menjawab Jawabannya Seharusnya Bagaimana Ini Jumat 08 Murta Ini Siapa Ini Yang Kupertanyakan Perayaannya Bang Hermen Perayaan Perayaan Apa Di Keluaran 12 Orang Yahudi Apakah Merayakan Pasca Saya Tanya Merayakan Merayakan Kami Merayakan Pasca Orang Yahudi Merayakan Pasca Berarti Mereka Merayakan Bahwa Yesus Mati Kamu Tahu Pasca Enggak Kamu Mengerti Pasca Enggak Pasca Artinya Mereka Bebas Atau Keluar Dari Mesir Perbudakan Itu Dalam Keluaran 12 Yang Mari Katakan Keluaran 12 Ayat Yang Ke 21 Saya Baca Ya Itu Pasca Ya Saya Sudah Jelaskan Dari Awal Makanya Simak dong Keluaran 12 Ayat 21 Saya Baca Ya Nah Disini Lalu Musa Mengambil Semua Tua Israel Berkata Kepada Mereka Pergilah Ambil Kambing Domban Untuk Kaum Dan Sembilia Anak Domba Pasca Nah Untuk Itu Yesus Yesus Dikatakan Oleh Yohanes Pembaptis Ingat Yohanes Pembaptis Itu Dalam Lukas 1 Ayat 76 Dialah Nabi Yang Tinggi Diangkat Oleh Tuhan Sendiri Sesuai Membuatan Dalam Yesaya 40 Ayat Disitu Dialah Mempersiapkan Jalan Untuk Anak Domba Dia Mempersiapkan Jalan Untuk Tuhan Makanya Yohanes Berkata Dalam Yohanes Satu Ayat Yang 29 Dia Sendiri Berkata Lihatlah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Manusia Dialah Anak Domba Pasca Makanya Kristen Kita Kristen Mengadakan Pasca Untuk Pembebasan Dari Perbudakan Dosa Manusia Sedangkan Israel Mengering Pasca Dari Perbudakan Dosa Perbudakan Mesir Selesai Dalam Kejadian 15 Ayat 16 Jadi Pasca Itu Berbicara Tentang Kemenangan Kebebasan Kelepasan Bangsa Israel Dari Perbudakan Di Mesir Dari Orang Kristen Juga Demikian Pasca Artinya Kemenangan Dan Kebebasan Orang Kristen Dari Kutuk Dosa Yang Dikerjakan Oleh Yesus Kristus Melalui Kematian Dan Kebangkitan Serta Kemuliaannya Itulah Makna Pasca Bagi Orang Kristen Makanya Pasca Di Dalam Yahudi Disempurnakan Dan Digenapi Oleh Yesus Kristus Jadi Kalau Juga Tanya Di Perjanjian Lama Untuk Yesus Itu Pertanyaan Ahistoris Dan Itu Menunjukkan Orangnya Tidak Mau Belajar Alkitab Kami Itu Ditulis 1500 Tahun Jadi Setiap Kitab Itu Memiliki Konteks Setiap Kitab Itu Memiliki Konteks Memiliki Pemahaman Jadi Tidak Bisa Asal Sapurata Itu Tidak Boleh Kayak Gitu Bisa Layer Ben Cinta Jumat Jumat 08 Siapa Ini Open Mic Dulu Halo Jumat 08 Iya Kristian 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 Atau Islam Kristian Kristian Atau Islam Kristian Pastinya Mana Ada Islam Kayak Gini Oke Tidak 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 Minum Tidak Tua Itu Oke Cinta Selawat Atau Ada Muslim Yang Mau Bertanya Di Bawah Biar Kita Ganteng Terima kasih Disini Disini Terima kasih Terima kasih Bilang Yang Sama Jumat Di Room Airband Diskusi Dialog Debat Bukan Adu Suara Tapi Diskusi Debat Itu Berbasis Data Siapapun Bisa Naik Atas Untuk Berdiskusi Airband Aku Mandi Dulu Aku Masuk Lagi Aku Mandi Dulu Oke Ya Baru Pulang Jadi Baru Pulang Belum Oke 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 Siap Enak Sekali Bom Bong Gapain Keblokir Saya Bom Oke Silahkan Ada Jumat Naik Keatas Apa Kepula Om Kenapa Kamu Blokir Saya Sapa Blokir Sapa Blokir Yang Host Disini Siapa Loh Siapa Yang Blokir Sapa Yang Ini Rum Sapa Sapa Aduh Inilah Iblis Ini Tukang Timu Nih Saya Tanya Dulu Coba Kamu Blokir Saya Tidak Air Ben Kamu Datang Keatas Mau Bertanya Atau Berpolemik Kalian Itu Udah Kumis Atas Baw Bukan Kamu Udah Kumis Atas Baw Tapi Kenakuan Keanak Kecil Kan Kenapa Saya Tanya Dulu Kenapa Saya Diblokir Kenapa Gak ada Yang Blokir Gak ada Yang Blokir Gak ada Blokir Gak ada Teman Teman Ini Seorang Air B Masih Bisa Sempat Juga Berbohong Saya Diajarkan Oleh Yesus Jika Tidak Katakan Tidak Dimana Saya Lihat Lihat Piti Saya Sebentar Saya Kan Pamerkan Kamu Meng Blokir Saya Dan Biar Semua Memang Christian Tahu Ternyata Apologi Memang Orang Tidak Percaya Penisah Kayak Kau Ada Bukti Ada Bukti Itu Coba Ada Lihat Piti Saya Ntar Saya Sebentar Kamu Bukan Kamu Mau Diskusi Ya Cuma Bertanya Aja Kenapa Ketakutannya Sampai Segitu Kali Gitu Tidak Kalau Tidak Takut Kenapa Saya Diblokir Bukan Siapa Yang Blokir Saya Tidak Ada Blokir Mungkin Moderator Mungkin Ya Saya Saya Anda Akun Anda Diblokir Oleh Siapa Hostnya Bomb Bomb Kan Ini Ini Aku Ini Ya Tuhan Oke Sekarang Sumpah 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 Mau Tanya Di Alkuran Mu Dimana Ada Bunyi Bilang Bila Ya Katakan Ya Bila Tidak Katakan Tidak Dimana Ayatnya Saya Tanya Kenapa Larinya Kesana Tidak Tolong Tunjukkan Ayat Saya Tunjukkan Tidak Tidak Eh 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 Pak Bomb Pak Bomb Kita Paulus Mengatakan Yang Aku Katakan Bukan Firman Tuhan Tapi Apa Apa Itu Dikatakan Oke Jadi Gini Bro Jumah Malah Katakan Sebentar Saya Mau Jawab Kembali Kesejaan Tadi Sebentar Saya Kan Saya Jawa Dulu Deng Praming Muta Sekalipun Bagi Kamu Kalau Orang Ngomong Mulut Kau Itu Pantat Ayam Tidak Perlu Temanya Yang Dari Dulu Dan Pemberantan Kau Besar Dia Bukan Bukan Kau Dari Tadi Itu Tidak Bisa Merem Mulut Kamu Itu Kumis Atas Bawak Kekil Bro Kau Bilang Paulus Tidak Menyampaikan Firman Sekarang Sekarang Saya Katakan Sama Kau Sekalipun Bagi Kau Perkataan Paulus Itu Bukan Kebenaran Toh Etika Dan Moral Paulus Jauh Lebih Mulia Daripada Apa Yang Kamu Agungkan Paulus Tidak Pernah Menyuruh Kita Berbuat Dosa Berbuat Jahat Berbuat Buruk Bahkan Paulus Itu Ajarannya Kalau Diterapkan Di Indonesia Tidak Ada Hukum Yang Bertentangan Kelakuan Paulus Dan Ajaran Paulus Tidak Ada Yang Bertentangan Anu Heran Surat Yasi 14 Menurut Imam Besar Apa Seorang Guru Besar Islam Atau Seorang Ulama Besar Islam Kata Dengan Tiga Orang Lain Mengatakan Paulus Itu Murid Orang Benar Kau Itu Heran Dari Tadi Tidak Bisa Memuluk Masa Mama Terus Heran Juga Aku Naik Ke Atas Untuk Diskusi Saja Bukan Untuk Ngerocos Dibilang Hose Pengecut Kau Lihat Tidak Tadi Seorang Muslim Tadi Kalau Dia Dialog Dengan Model Bagus Kan Dilarut Di Atas Dia Bagus Tapi Kalau Untuk Model Ngerocos Hingga Ada Gunanya Disini Disini Di Room Saya Ini Bukan Adu Suara Adu Data Sanggah Bantah Jawaban Dengan Data Bukan Menyanggah Model Bibir Ah Parah Tidak 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 Tolong Saya Titipkan Ayat 1 Sebelum Saya Turun Ayub 11 Ayat 12 Buat Suma Ayub 11 Ayub 11 Pasal 11 Ayub 11 Ayub Oke Nanti Saya Bacakan Jadi Gitu Ajak Siapapun Yang Naik Ke Atas Ini Kalau Mau Bertanya Bertanya Yang Baik Saya Ladini Kalau Jawaban Saya Menurut Kamu Salah Kau Perbaiki Tapi Dengan Data Bukan Modal Bibir Saya Senang Oke Silahkan Siapa Mau Naik Yang Muslim Silahkan Yang Diharapkan Tadi Semi Kananya Naik Yang Datang Sijumat Kenapa Gak Berendah Dia Harus Tanggung Joprat Tahan Belum Menang Mengatakan Layar Cari Cari Apa Cari Apa Nama Itu Cari Conten Cari Conten Cari Fiver Mana Pak Benhur Oke Selamat Bungi Selamat Bungi Bungi Semua Mana Semua Mana Semua 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 Eh Puang Musa Daraka Musa Oh Sama Sama Malam Kalau Puangnya Musa Daraka Persebakan Darah Manusia Sudahlah Tadi Sudah Dijawab Tadi Kau Tidak Memahami Sudah Dijawab Itu Tidak Ada Dizentri Itu Bung Bung Pertanyaannya Bang Sudah Dijawab Sudah Kita Sudah Jawab Oke 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 Sekarang Gini Sebentar 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 Hati Asumsi Kamu Bilangkan Kami Tidak Menjawab Sekarang Jawaban Kami Seharusnya Apa Jawabannya Ya Seharusnya Gini Tuhan Kamu Dengan Tuhannya Musa Beda Itu Aja Loh Loh Kami Gitu Musa Mempersembahkan Bunga Bunga Jadi Artinya Artinya Gini Jadi Gini Ya Hati Asumsi Kalau Kamu Menjawab Seperti Itu Tuhan Kami Dengan Tuhan Musa Itu Kau Bilang Bidang Sama Maka Perkataannya Perkataannya Waduh Tenang Oke Sekarang Sebentar Sekarang Sebentar Antiasumsi Saya mau Tanya Yesus Mati Di Kayu Salib Itu Orang Kristen Yang Menyerahkan Atau Bukan Coba Jawab Dulu Oke Saya Jawab Ya Dikala Anda Tidak Mengakui Bahwa Orang Kristen Yang Membunuh Yesus Berarti Anda Bukanlah Mengatakan Bahwa Yesus Mati Pengapusan Dosa Orang Kristen Kan Gitu Oke Oke Ya Teman Teman Jadi Orang Ini Memang Tidak Mengerti Tadi Sudah Empat Ayat Yesus Mengatakan Dia Akan Mati Untuk Mengampuni Dosa Mengapa Yesus Mati Waduh Kau Dengar Dulu Tadi Empat Ayat Sudah Kami Baca Yesus Mengatakan Dia Mati Dia Akan Dianiaya Dia Akan Disalibkan Untuk Mengampuni Dosa Pertanyaannya Mengapa Yesus Aduh Lato Lato Juga Kolok Kolok Kenapa Si Islam Ini Gak Ada Yang Cerdas Kolok Kolok Diskusi Masalahnya Giner Ben Udah Kau Pergi Dalam Nama Yesus Udah Kita Jelaskan Tadi Silahkan 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 Salom Pada Bom Mojat Iya Oke Salom Saudaraku Salom Salam Salam Silahkan Oke Ada yang Noise Siapa itu Setel Kamera Dulu Oke Ya Pertama Tadi Saya Ulang Lagi Suaranya Silahkan Dia Diremukan Oleh Karena Kejahatan Kita Jadi Tanggung jawab Ada Dalam Manusia Yang Menyalipkan Itu Tapi Dia Dengan Rela Menggantikan Harusnya Kita Yang Yang Tertikam Harusnya Kita Yang Disalip Harusnya Kita Yang Mati Tapi Sang Mesias Hamba Yang Menderita Di Isis 53 Itu Dia Dengan Kerelaan Gendaknya Dan di Kisah Para Rasul Dikatakan Yang Bertanggung jawab Adalah Jadi Seluruh Kaum Israel Tahu Dengan Pasti Bahwa Allah Telah Membuat Yesus Yang Kamu Salipkan Itu Menjadi Tuhan Dan Kristus Yang Kamu Salipkan Itu Ya Jadi Itu Karena Dosa Manusia Tidak Ada Jasa Tidak Ada Jasa Manusia Dalam Karya Keselamatan Itu adalah Dosa Tanggung jawab Manusia Banyak Ayat-Ayatnya Bahwa Yang Menyalipkan Itu adalah Om Kaum Farisi Termasuk Penguasa Romawi Pada saat itu Mereka harus tanggung jawab Kemudian Kita Kita lihat Literatur Sejahudi Terkait Zakaria 12 Ayat 10 Dari Mesias Yang Menderita Menjadi Mesias Yang Menaklukkan Zakaria 12 Ayat 10 Itu berbicara Tentang Dia Yang Tertikam Mesias Yang Tertikam Apa Ini Kita Lihat Ayatnya Aku Akan Mencurahkan Roh Pengasian Dan Roh Permohonan Atas Keluarga Daud Dan Atas Penduduk Yerusalem Dan Mereka Akan Memandang Kepadaku Yang Telah Mereka Tikam Ya Mereka Yang Tikam Jadi Tidak ada Pengorbanan Pengorbanan Seperti Yang Ditudukan Tetap Tanggung jawab Ada pada Manusia Mereka Yang Menikah Mereka Menyelipkan Tapi Itu Adalah Sebagai Ganti Penubusan Untuk Kita Yang Harusnya Mati Nah Sekarang Kita Lihat Apa Kata Rabi-Rabi Yahudit Terhadap Zakaria 12 Ayat 10 Ingat Zakaria 12 Ayat 10 Adalah Kitab Orang Yahudit Juga Tanah Oke Kita Lihat Talmud Babylonia Mengatakan Zakaria 12 Tadi Ayat Yang Kita Baca Yaitu Tentang Sang Mesias Karena Mereka Melihat Aku Yang Telah Mereka Tikam Bisa Dikatakan Dikatakan Kalau Tiga Dibilang Satu Coba Bagaimana Bisa Mengatakan Dia Satu Tapi Dia Tiga Coba Coba Anda Logikakan Bagaimana Anda Bisa Sesuatu Yang Tiga Dianggap Satu Itu Gimana Ceritanya Saya Jelaskan Anda Punya Roh Saya Punya Roh Kenapa Sebenarnya Bagaimana Bagaimana Ceritanya Yang Dikatakan Suma Itu Adalah Unsur Yang Terdiri Jasad Dan Ruh Dan Jiwa Itu Dikatakan Suma Kalau Dia Sudah Tidak Punya Jasad Itu Bukan Suma Tapi Roh Suma Kalau Dia Tidak Punya Roh Itu Bukan Suma Tapi Mayat Suma Kalau Dua Duanya Baru Dikatakan Manusia Suma Itu Baru Suma Nah Sekarang Anda Memisahkan Yesus Dan Tuhannya Bagaimana Anda Bisa Mengatakan Yesus Itu Adalah Bapak Itu Sementara Bapak Tidak Netek Yesus Netek Berarti Anda Sedang Membatasi Tuhan Loh Justru Anda Yang Membatasi Tuhan Karena Ketika Tuhan Itu Menjadi Manusia Dia Tidak Bisa Membuat Apa Apa Dengarkan Yesus Mengatakan Di Dalam Yohannes 5 Nomor 30 Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Apa Dari Diriku Sendiri Kami Yang Tidak Dapat Apa Itu Hanya Nabi Dan Rasul Tapi Anda Yang Dapat Berbuat Apa Itu Adalah Tuhan Berarti Anda Terbatasi Tuhan Bukankah Tuhan Justru Anda Yang Membatasi Tuhan Sekarang Begini Sekarang Begini Sekarang Gini Yesus Mengatakan Diri Dari Sebut Apa Apa Dari Dirinya Sediri Itu Terbatas Gini Anda Bisa Berbuat Apa Tanpa Jiwa Anda Berpikir Nggak Sekarang Yesus Itu Mengatakan Apa Di Dalam Yohanes 5 Umur 30 Sedangkan Yang Bisa Jawa Dan Maksud Anda Maksud Anda Yesus Dan Jiwa Itu Bisa Gitu Jadi Yang Takut Kepada Malaikat Itu Siapa Dia Bukan Takut Jadi Apa Namanya Yesus Ketakutan Dan Keringat Seperti Titik Titik Darah Itu Apa Salah Salah Terjemah Itu Bukan Salah Terjemah Tapi Ya Itu Kan Tubuhnya Gimana Beda Apakah Tubuh Bisa Kutam Jawa Ia Apakah Tubuh Ini Bisa Takut Tanpa Jiwa Ya Jelas Jelas Tidak Takut Di Situ Dan Secara Jiwanya Yang Sudah 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 Sudar Aku Adalah Lebih Bik Anda duduk Anda Belajar silahkan silahkan ada ada apa dengan Yesaya 53 silahkan pada waktu itu kepada siapa itu saya mau naik waktu itu lagi enggak di ini kan saya mau bahas silahkan ya mari-mari kita bahas Iya Yesaya 53 silahkan kalau dikasih waktu silahkan siapakah yang percaya kepada berita yang kami mendengar dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan Sebagai taruhnya tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagainya tunai tanah kering ia tidak akan pandang merahnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan tetap pun tidak sehingga menginginkannya jadi ini pasal dua ini ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa pada saat itu Yesus itu monyak itu dan ini sudah terjadi kemudian ia digunak itu juga sudah terjadi ia di luar biasa kalau mau bahas ikutkan saya dalam membahas di data yang anda baca disitu dikatakan tunas dari tanah kering apa maksudnya kalau menurut anda apa lah pertanyaannya Apakah Yesus ini berasal dari wanita mandul Hai emang disitu dikatakan mandul karena tanah kering eh kan tanah kering maksudnya itu kan tanah tandus tunas dari tanah kering Yesus itu adalah tunas menurut anda ya kan tunas Daud kan keturunan Daud kan kering disini berarti wanita yang mandul wanita yang tidak lagi subur-suburnya apakah Maria itu adalah wanita mandul wanita tua rentah atau dia adalah gadis perawan itu aja dulu saya mau tanya emang anda dulu sudah ada pada waktu Yesus ini lahir membuktikan bahwa Maria ini tidak mandul berarti anda mengambil kitabnya Yahudi untuk cocokologi karena yang di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 53 dikatakan siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan nomor dua nomor dua apa yang dikatakan di sana nomor duanya begini kami sebagai taruh ia tumbuh dihadapan Tuhan sebagai tunas dari tanah kering Bang saya mau ngomong dulu sama Bang Bumai ini sebelum ada kitab Injil yang ada itu adalah kitab Taurat Bang betul makanya semena-mena pengarang kitab anda mengambil cocokologi dari mengambil kitab orang untuk mencocokologikan untuk dijual ke Romawi dan Yunani sekarang kalau anda minta bertanggung jawaban apakah Maria itu tanah kering ya bisa jadi loh bagaimana anda mengatakan bisa bisa jadi katanya dia perawan masih muda yuk kalau dia mandul emang 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 cuma tahu dia mandul atau enggak lah buktinya bagaimana anda bisa mengatakan mandul sementara dia tidak pernah digagahi oleh wanita lelaki seperti Elizabeth digagahi berpuluh-puluh tahun enggak punya anak itu baru mandul itu baru tanah kering itu kayu kita loh ini katanya nubuatan kalau nubuatannya kita harus berhubung jangan anda asal cocok-cocok terhadap kitabnya orang sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semuanya pun tidak ada sehingga ia kita memandang dia dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya ingat yang dimaksud di sana itu itu apa dengarkan 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 apakah yang dibicarakan dengarkan dong apakah yang dibicarakan ketika dikatakan ia tidak tampan ini fisik atau akhlak perbuatan tingkah laku ini kan tampan ini kan ini ya ini tidak tampan ini akhlaknya perbuatannya atau wajahnya fisiknya nah fisik Coba anda tunjukkan kepada saya gambar Yesus yang jelek rupanya eh bang begini bang ini nampak gini nyawa begini sekarang jangan itu kan logika anda itu kan menurut pembahaman anda tetapi kalau menurut pembahaman saya di ayat ini ayat ini ketika Yesus dipukul sampai bonyok busanya bonyok hahaha baru dengar itu baru dia berasal dari tulis tanah kering ia tidak tampan maksudnya dari sejak dia dilahirkan dalam keadaannya dia ada dia itu sudah tidak tampan bukan karena dia dibonyokin jangan kayak gitulah banyak kalau kita melihat dengarkan bu dengarkan Anda dikatakan begini semaranya pun tidak ada apa yang dimaksud dengan semara ini tidak ada padahal Yesus itu cukup terkenal orang-orang dimana-mana membicarakan bahkan dia disebut apa Hosana Hosana diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan bahkan kalau anda melihat dari lebih jauh di kitab saudara orang-orang majusi dari timur datang untuk menyemarakkan kelahirannya kena enggak kepada Yesus ini bahwa semaranya pun tidak ada lapak tanya orang majusi beratus-ratus miliar mili dia datang kok untuk menyemarakkan kelahirannya Yesus nyambung enggak dengan dengan apa yang dia ada Yesaya ini Yesaya lima tiga nomor dua nyambung enggak itu dia sedang dibonyokin dibonyokin hahaha iya itu sudah itu sudah lewat itu sudah lewat sekarang semaranya pun tidak ada apa betul Yesus semaranya enggak ada ayat selanjutnya ia dihina dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan ia sangat dihina terus menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun biar tidak masuk hitungan siap saya tanya saya tanya kepada saudara siapa yang menghina Yesus tunjukkan satu orang tunjukkan satu orang dengarkan dengarkan tunjukkan satu orang yang menghina Yesus banyak yang bisa disalibkan eh 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 kenapa itu pada saat disalibkan jelas disini ia dihina dan dihindari orang siapa yang menghindari Yesus rupanya perlu disitu penuh kesengsaraannya sengsara waktu itu kalau kesengsaraan dengarkan kalau penuh kesengsaraan mulai dari sejak ia dilahirkan sampai ia mati sengsara terus itu baru namanya penuh saya bacakan dalil matius 4 nomor 25 maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus mereka datang dari Galilea dan dari dekapolis dari Yerusalem dan dari Judea dan dari seberang Yordan Iya di dalam mati selima nomor satu nomor dua dengarkan ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka ayo Markus 2 nomor 13 sesudah itu Yesus pergi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya lalu ia mengajar orang banyak tersebut di sini dikatakan apa di sini dikatakan apa ia dihina dihindari orang mana ada dihindari orang berbicara orang berbondong-bondong menjadi pengikutnya berbondong-bondong mengikuti dia cocok berbondong-bondong oleh Markus 2 nomor 13 sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang buah nyuat datang kepadanya katanya dihindari orang nyambung nggak nyambung nggak jujur nyambung tidak kesempatan juga ya sekarang saya tanya nyambung tidak dikatakan dihindari orang dengan Markus 2 nomor 13 banyak seluruh orang datang kepadanya ayo 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 silahkan anda jawab memberi kesempatan seolah-olah anda sudah benar emang siapkan suara anda silahkan keras langsung juga bukan kita sama-sama memahami ayat ini kalau enggak usah curhat eh Tante nggak usah curhat Markus 2 nomor 13 bertentangan dengan Yesaya 536 nomor 2 menurut anda itu bertentangan silahkan tapi bagi saya tidak bertentangan lu bonyok loh sekarang ini malam lu bonyok kayak Yesus bonyok-bonyok ini cuman eh bom-bom aja tadi mencret sama airben loh sekarang saya di dikit di tempatnya dikit di blokir orang Kristen itu adalah korban Dewa Molok semua yang sudah sadar menjadi muhalaf kenapa jadinya anda harus mengatakan yang sepakat dengan saya itu semua sudah bersyahadat dia anda berpikir sebagai muslim kami juga berpikir sebagai orang Kristen Oh bahwa Nabi Muhammad juga bukanlah nanti kan begitu aja silahkan aja Nah sekarang anda mengatakan anda mengatakan Yesaya 53 Anda mau bahas dengan Bang Suma Bang Suma hadir dengan data Yesaya 53 nomor 2 Yesus dihina dan dihindari orang mana ada dihindari orang mana ada dihina orang majusi aja datang malah dia Oh sana Oh sana terpujilah Yesus terpujilah Yesus anak Daud terpujilah dia yang datang atas nama Tuhan nah coba 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 jangan jangan hanya merepet eh jangan hanya merepet kasian waktunya teman-teman kita yang lain karena Yesaya 53 nomor 2 dia dihindari dia dijauhi orang sementara di Markus 2 13 Matius 5 nomor 1 nomor 2 Matius 4 nomor 25 semua orang datang berkumpul berbondong-bondong untuk juga menjadi muridnya aku jawab kita memakai teman-teman pakai teman dulu pakai teman-teman pakai teman-teman saya marah kayak gini nanti kamu banyak omong lalu saya berjawab sedikit udah salah pakai teman-teman jawab aja serasi tidak Yesaya 532 dengan Matius 2 nomor 13 jawab sesuai dong Oke saya dengarkan ya dengarkan bukan dengan ayat yang ada tunjuk sesuai dengarkan Dari tadi yang ngomong berikan kesempatan saya tidak mau dengar kalau kayak gitu berarti anda berbicara menang sendiri Oke Oke begini anda yang bicara anda giliran anda sekarang giliran anda sekarang baca Yesaya 53 nomor 2 habis itu kamu anda baca Markus 2 nomor 13 silakan saya kesempatan untuk menjawab kalau anda bisa berikan saya kesempatan untuk menjawab ya saya enggak mau kalah kamu kayak bencong Hai kamu baca Yesaya 53 nomor 2 habis itu kamu baca Markus 2 nomor 13 nyambung tidak relevan tidak silakan berima betapa Jumah itu itu tadi sudah diomongi satu kali satu lagi jangan bilang ya bilangnya transgender itu langsung kena itu sama tiktok itu masuk turun apa transgender ngomongnya nggak bisa dibilang itu ketawanya cuma lebih kayak isopela ini panggilan silakan ngomong silakan ini panutan muslim ini masih tahu udah gak kena peringatan itu tapi baru malam ini saya dengar ya baru malam ini saya dengar Yesus bonyok siapa yang bikin bonyok Yesus ya siapa yang kebukin Yesus sampai bonyok siapa ya Oh berarti anak-anak melihat waktu dia disalibkan Oh bonyok dia sebanyak hahaha bonyok Tuhan kok bonyok bro udah deh kasih dia Bang Handi suruh baca Yesaya 53 nomor 2 dengan Matius Markus 2 13 nyambung tidak supaya jangan dia jilat-jilat kitabnya orang-orang Yahudi ini apakah saya harus mencari ayat yang ada saya katakan bahwa ayat ini kenanya di Matius 12 kan anda itu kan menurut konsep anda tapi kalau menurut konsep saya ini ketika pada waktu Yesus disalib bonyok bonyok hahaha jelas bahkan tetapi Coba lihat di sini tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang ditikulnya padahal kita mengirka dia kenatulah dipukul dan ditinas tapi kenapa masih banyak orang Kristen sakit ya kalau ditanggung Yesus karena masih banyak orang Kristen sakit kita lah yang ditanggungnya ini siapa tapi masih banyak orang Kristen yang sakit bro nah enggak tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya ini siapa ini emang ada manusia penyakit manusia makanya kalau saya menjelaskan itu didengarkan ingat-ingat di dalam Yesaya 53 nomor 4 nomor 6 bahkan tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesesaraan kita lah yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulang dipukul dan ditindas oleh Tuhan tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita kamu harus tahu setiap utusan Tuhan pasti mengalami hal ini dimusuhi umatnya dipuji umatnya semua Nabi coba tunjukkan kepada saya Nabi mana yang yang begitu datang langsung diterima kaumnya siapa tunjukkan saya Nabi itu bisa menanggung dosa manusia ya lah Allah wala kuwata illa bila para Nabi rela menderita demi untuk menegakkan hukum yang diperintahkan Tuhan untuk ia sampaikan contoh eh eh contoh 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 bukan hanya Yesus yang menderita oleh kelakuan kaumnya seluruh utusan menanggung derita pengusiran intimidasi hingga ancaman pembunuhan hanya karena menginginkan kaumnya beriman kepada Tuhan saja itu yang perlu saudara pahami tadi di atas dia saya 53 nomor 2 Anda tidak membantah Iya sekarang Yesus dijauhi orang tapi data di dalam kitabmu Yesus didatangi orang-orang berbondong-bondong ke dia nyambung nggak itu nyambung nggak lebih ini saya tanya dulu lebih karena tadi bahas Nabi Abbas tadi nambah Nabi Emang ada yang menanggung dosa manusia di sini tetapi sesungguhnya penyakit dimana di dimana dikatakan dia saya 53 bahwa dosa penyakit kita ditanggung dimana ya ini penyakit emang-emang ada Nabi menanggung penyakit leluh ini maksudnya apa coba saya desek saya becahkan tetapi sesungguhnya penyakit kita layang ditanggung oke oke sekarang siapa yang ditanggung penyakit siapa yang ditanggung Nabi pada saat itu Yesaya 53 ini jelas sekali dikatakan bahwasanya dido di nomor empat eh makan hanya dulu penyakit apa yang ditanggung Nabi pada saat itu kalau itu untuk Nabi penyakit siapa yang ditanggung oke kita lihat di original teksnya ya ketika kemudian dikatakan disitu ngelenggarkan-ngelenggarkan oh teksnya ketika kita melihat disitu itu jelas sekali dikatakan coli-coli itu artinya penderitaan atau kepedihan atau kesakitan atau luka atau penyakit artinya bukan penyakit dalam arti kata panu kudis kurap seperti penyakitmu bukan maksud daripada penyakit disini adalah penderitaan para Nabi itu rela menderita demi untuk menyelamatkan kaumnya semua Nabi begitu semua Nabi bahkan Abraham rela membunuh anaknya demi untuk keselamatan keturunannya bersama itu ditanggungnya enggak ditanggungnya enggak betul-betulnya dengarkan dengarkan semua Nabi ketika datang dia itu rela menderita demi keselamatan umatnya tidak ada itu Nabi dengarkan tidak ada itu Nabi yang datang kemudian lalu melanggar perintah Tuhan yang datang kepadanya makanya dikatakan di sana coli-coli itu yang sering kamu lakukan eh sorry coli itu artinya penderitaan kepedihan kesekitan luka terita daripada kaunya dan harusnya mereka yang ditanggung oleh sang Nabi dan rasul ini rasul ini rela tidak kemudian teraniaya tersalimi terintimidasi demi untuk menyelamatkan umatnya jadi waktu itu enggak di itu lagi nanti pukul lagi bang loh yang anda maksud ini maksudnya apa kayak orang di penjara gitu loh 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 eh maksud daripada data jelaskan jelaskan dulu saya katakan semamu ini saya jelaskan dari tadi anda yang ngomong kalau ngomong itu tapi udah lah biar anda sendiri yang berbicara gitu oh ya udah kamu diam saya bicara sendiri kamu dikatakan berapa jam kamu mau dengarkan saya bicara kebetulan ini jelasin saya dari menangkan diri dan berbicara kepada orang lain untuk membantah atau untuk sekarang sekarang saya tanya semamu apakah para Nabi eh apakah para Nabi ketika datang mereka kemudian disiksa dia niaya teraniaya terintimidasi Iya saya setuju tetapi kami menang Nabi Musa ya dengarkan dengarkan Nabi Musa itu mengalami beberapa cobaan siksaan penindasan bahkan sampai hampir dibunuh itu itu demi siapa jawab saya jawab saya itu demi siapa itu demi Tuhan tapi kalau ditanggungnya hahaha hai 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 demi Tuhan dasar puluh ini pengguna di sini karena begini apakah setelah ditanggungnya orang lain itu tidak berbicara ditanggungnya orang lain tidak berbicara terus kenapa eh kalau itu alasanmu eh kenapa kalau itu alasanmu kenapa murid-murid Yesus masih dibunuh oleh Paulus kenapa kenapa murid-murid Yesus eh kenapa murid-murid Yesus masih dia niaya oleh Paulus kenapa kan tadi sudah ditanggung sampai Yesus apa aku enggak kalau dapat sama saya turut ya anda berbicara sendiri Oke kenapa kalau anda mengambil data Yesaya 53 nomor empat ini bahwa Yesus yang menanggung berita kalian kenapa murid-murid Yesus angkatan pertama masih dia niaya oleh Paulus Kenapa tadi katanya sudah ditanggung Yesus kenapa sekarang sekarang bang kalau kita nggak pakai timer saya mau jauh nanti saya jawab sedikit anda sudah ngomel Iya silakan ke ngomel Iya lebih baik begini berlebihan kok apotik beli obat obat karena Yesus bonyok Iya silahkan terserah anda beranggapan apa-apa yang ngomong kok tadi sebanyak di sari kok beranggapan Udi yang sendiri ngomong orang yang dibilang beranggapan yang katakan bonyokkan anda olah Tuhan itu tidak mau nyaya terserah anda ya kamu yang ngomong tadi bonyok makanya kau suruh kau kau apotik beli obat abang handi dia katakan bonyok karena didata nomor empat titik nomor 25 itu dikatakan bilur-bilur lukanya Yesus itu dia dikatakan begitu Oh iya jadi dikatakan dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh kita sempat-sempatnya begitu kofit lebih banyak Kristen yang mampus daripadanya kemarin ini dia kasih cukup saya ketemu Coki Sito ham ini jawabannya Coki Sito bawang nih baru saya bantah sekali langsung aku dikit sampai Coki Sito ham ini nih aduh parah-parah-parah padahal cerita yang dibangun untuk Yesus itu untuk dipersembahkan ke Dewa Molok Bang Zimak siapa dia sudah menangkut semua ukuran berita penyakit kesengsaraan ditimpakan semua nggak ada nggak ada termasuk Yesus termasuk Yesus termasuk Yesus termasuk Yesus dari termasuk Yesus murid-muridnya Mas Dianyai oleh Paulus katanya sudah ditanggung berarti enggak ada lagi muridnya yang dia niaya malah dibonyokin muridnya oleh Paulus harus mengerti bahwa yang ditanggung dosa manusia kalau dia bawa Yesaya 53 ini ini penistaur pada Yesus ini ini tidak tampan ini ya dengerin-dengerin ya saya lima tiga kau bawa ini Yesus ini sih buruk rupa loh jelek banget dia tidak tampan Bagaimana itu emang saya mengaku-mengakui kalau Tuhan itu ketika dia di bumi setelah dipukul itu dia tampak saja mengaku-ngaku tidak ada yang lebih dari Yesus jelek itu terserah Anda lo terserah orang yang disuruh terserah kau belajar satu bombom dulu sama Erben untuk licik kalau mau bukan-bukan sama Herbie Oh sama Mekana ribut mereka bila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah Aduh sakit-sakit apa-apa suara tidak bersuara ia tidak bersuara mulutnya tidak membuka mulutnya terus yang ternyata dia itu Eli Eli kenapa lama sekali itu siapa ini ini nabi siapa yang korban penurut nabi pula nabi pula dia eh jadi Yesus nabi ya bro Yesus nabi ya bro bro tapi dia dengan kesakitan apabila ia berterahkan dirinya seperti korban terus begini dari tadi nih Yesus nabi bro Yesus nabi ya terserah anda sekarang begini udah terjadi kalau sudah mentok terserah anda terserah anda berbeda ini bakal memaksa logika orang karena saya bukan seperti orang Islam yang memaksa Anda memaksakan logika untuk kitabnya Yahudi untuk supaya Yesus bisa menjadi korban diwa Molok eh emang ada nabi yang korban penebus salah ada siapa nabi siapa 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 lupa bisa lagi mengatakan bahwa dia harus disalibkan untuk menurut dosa manusia bersedia bukan Tuhan nah di mana Yesus mengatakan itu ya di mana menyerahkan dirinya loh dimana Yesus mengatakan itu lho berarti anda kataku pada sudah membaca baik berarti anda beli justru karena saya tidak temukan itu saya tanya kepada anda pengiman bebel ini mana tertulis Yesus mengakui itu waktu Petrus Yesus mengatakan Tuhan jangan engkau disalibkan Yesus berkata apa Yesus berkata apa berkata apa baca ayat baik-baik selanjutnya sekarang kita baca-baca oke silahkan saya kejangan bebas oke silahkan saya dimana 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 kalau mau Hai gimana gimana anak bau bagus juga surat pagi Jumat kalau nyanyi lebih dibawa Oh iya lagi diam Hai aku sekali kalau perut bersih isla jangan lusah mengenai urusan kita kenapa kamu yang mengusah no lu urusan mau cari-cari ayat ngomong utang-tari ayat baru cari di ini di laci yang satu dikaji yang satu iya sampai ada tapi kamu lewatkan bro kalau Yesus itu bonyok nggak boleh begitu memang dia bonyok hahaha hahaha lah kalau lagu akan berarti bukanya juga kak muka dikaji yang sampai bonyok ya dicambuk dicambuk Bang bonyok itu terus itu kalau bonyok itu itu ke muka wajah itu itu bonyok kalau wajah kalau badan nggak bonyok namanya itu bukan muka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bawa yu anu nggak bawa kalpanax atau yudium apakah itu obat luka ada yang bonyok yang bonyok itu nggak boleh aku manggil Yesus aja my speak jesus ya boleh apalagi kau Kristen bilang-bilang Yesus bonyok nggak boleh nak hahaha hahaha bonyok ya doanya bonyok Allah kalau aku umat islam adalah ada salam ada salam dan doa buat Gurunda Zuma Bang Handi dan semua Masya Allah dari fitnah Islam fitnah kepada Allah dan Rasulullah SAW dapat salam dan doa dari istriku buat semua pejuang Masya Allah doa yang sama akhi untuk ihbar saya Masya Allah kalau mendengar pembela-pembela Islam sedang berada di gelanggang mempertahankan mematahkan fitnah-fitnah mereka jadi saya datang hanya untuk mengecapkan salam dan doa salam balik akhirnya dikasih thank you Bunda saya turun lagi silakan dinaikkan yang lain enggak kalau begitu besok saya mau rapat ke rumah deh kopi abis ya oke ya lanjutkan kalau bisa ini ada Ustadz ada terungguh juga dari Bunda lama istri ada resep ya pokoknya buat semua ya buat semua Bunda Maria juga Bunda Hesti juga semua-semua yang membela Islam jatuh Bunda Maria Ustadz udah lama-lamanya Ustadz ya udah berubah dia saking sayang sama Yesus panggil Bunda Maria enggak kayak anaknya nih di bawah bilang Yesus bonyok bajingan sekali kau hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang berapa lu menghina Yesus bro itu tidak menghina Yesus bilang bonyok loh si bulgur lupa tidak tampan lu buset dijauhi orang jauhi orang salah bagi saya kalau Tuhan Yesus itu dari tanah yang kering dari siapa yang ngasih tahu kau kalau Yesus itu bonyok kita belasih tahu soal kita dipukulin emang siapa hahaha di pukulin lo betul lo terus udah berarti dia kamu membatasi Tuhan sampai dia dipukul saya berkata nak mengadang-adang dia itu dipukul untuk dibunuh untuk dipersembahkan kepada siapa nggak perlu tahu itu yang penting ayat-ayat kamu tahu enggak kamu tahu enggak proses pengeniayaan terhadap Yesus itu untuk dipersembahkan kepada dewa Hai lho itu kata-kata Nah bukan bukan karena imamat 1821 mengatakan jangan kau serahkan seorang dari anak-anak untuk dipersembahkan kepada Dewa Molok supaya jangan kau melanggar kekudusan nama Allah itu kita tidak bisa kita pandang hanya satu itu itu namanya sudah kalau begitu mana di mana Tuhan minta kemudian dia memperoleh agar manusia mempersembahkan dalam manusia dimana 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 sedangkan di dalam kitab kejadian dua dengarkan di dalam kitab kejadian dua-dua Tuhan pun mempersembahkan hewan Tuhan mempersembahkan hewan untuk anak Abraham Tuhan mempersembahkan Tuhan mempersembahkan hewan ternak dan itu adalah apa persembahan Tuhan hewan yang digunakan untuk anak Abraham itu diambil dari manusia tapi Tuhan sendiri yang mendatangkan hewan itu Tuhan hanya mempersembahkan hewan ayo nah kenapa kemudian kalian mempersembahkan manusia itu ajaran siapa apa gitu dasar saya harus mendengarkan anda itu apa loh dasarnya supaya anda waras berarti anda berpikir bahwa anda benar-benar menjemahkan betul yes anda mengambil Yesaya 53 untuk mendudukkan Yesus yang nantinya diprosesnya untuk dipersembahkan di atas kesalip darahnya dicurahkan tubuhnya diberikan itu diberikan tubuh dan darahnya kepada siapa Iya sekarang saya mau tanya gini emang bertanya sekarang sekarang bertanya bukan bertanya maksudnya gini emang anda itu panutan saya yang harus saya dengar begitu juga saya apakah anda itu adalah panutan saya sementara anda itu penganut Dewa Molok yang saya percaya itu untuk anda lebih baik saya mempercayai petrus ya gogut kalau anda percaya kalau anda percaya kepada petrus petrus itu mengajarkan dirinya diutus kepada dong kepada domba yang hilang dari Bani Israel Galatia 2 nomor 8 petrus diutus untuk orang Yahudi untuk orang yang bersunat berarti kamu harus percaya itu ada 12 murid Yesus itu kan lari ke mana-mana biar coba sebutkan 12 murid Yesus bro siapa coba 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 kau sebutkan 12 murid Yesus siapa aja coba kau sebutkan itu apa gitu coba kau sebutkan Anda bisa menencemahkan alkitab penulut pemikiran anda saya juga bisa menurut pemikiran saya udah kalau begitu kalau begitu biar adil kamu tunjukkan dimana tuh minta agar manusia mengorbankan anak manusia dimana itu gimana Hai tetapi Tuhan berkena merubungkan dia dengan kesakitan apabila menurut pemikiran lelola 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 pembawaan israel pada saat pembuangan di babolin di apa di Babylon lelola 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 yang punya kita kuyul hahaha ehehe kamu itu Kristen cuman mengambil kitabnya Yahudi mencocok-cocokkan dengan imanmu yang mempunyai kita tidak mengimani seperti itu yang mana yang harus kita percaya yang punya kitab atau kalian yang dari Romawi Yunani ini yang dibawa oleh penjajah ini yang mana yang harus kita percaya berarti gini berarti kita percaya sama orang Yahudi ya Yes berdasarkan Yesaya 53 itu adalah keadaan Israel yang ditinggal oleh Tuhan ya sekarang kita sepakat sama orang Yahudi ya 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 dalam Yesaya 53 tuyul bil ya Paulus-paulus ini korban Dewa Molok kayak gini dia emang emang orang Yahudi mengatui Muhammad itu nabi ya loh emang Yesaya 53 itu membahas tentang beliau Iya berarti sekarang begini juga emang orang Yahudi Yesaya 53 yang kamu ambil yang kamu rampo itu dari kitabnya Yahudi kamu jadikan dia dasar sebagai penegasan bahwa Tuhan minta mempersembahkan darah manusia anak Maria Anda mengambil kitabnya orang Yahudi sekarang sekarang mana yang kami ambil di dalam kitabnya orang Yahudi yang kami katakan itu menceritakan tentang baginda Rasul Muhammad sallallahu wasallam mana 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 di Alquran ditempelkan kitabnya Yahudi mana 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 supaya baginda Rasul Muhammad sallallahu itu dikenal sebagai nabi kitabnya Yahudi kita tempel di Alquran dikatakan disitu Alquran lama baru ini yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu disebut apa firman Alquran baru mana ada sekarang agamamu mengambil kitabnya orang Yahudi tempelkan di dalam kitab Romawi lantas anda katakan itu untuk Yesus lah yang punya kitab tidak mengakui itu apa nggak mau menangnya rocot rupanya anda ada menang apa enggak malu anda mengambil kitabnya orang Yahudi anda cocok-cocokkan itu untuk Yesus sementara yang punya kitab tidak mengakui itu untuk Yesus apa nggak malu Iya oke berarti nabi Muhammad itu datangnya dari mana memang dimana di Islam mengatakan bahwa di dalam Yesaya di dalam imamat diceritakan bahwa itu adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu dimana di Alquran dikatakan itu dimana dimana anda percaya yang nabi Muhammad itu dari mana dari Alquran dari Alquran Yes masalahmu masalahmu uru taurat sebelumnya itu salah ya loh kenapa hubungannya dengan taurat di dalam taurat enggak pernah menubuatkan namanya Muhammad mana coba mana coba lihat tauratnya mana tunjukkan saya tauratnya yang meminta kepada ada ada tunjukan ayatnya jikalau ada di dalam taurat menubuatkan Muhammad lalu-alui yang mengatakan itu kamu kan kamu tidak mengatakan itu kamu lah yang menunjukkan tauratnya mana-mana tauratnya itu dimana tunjukkan tauratnya kepada saya mana itu taurat kalau di taurat yang kamu tunjukkan betul-betul itu enggak ada nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wassalam mana tauratnya tunjukkan saya aduh ingin menang-menangnya arti was indonesia eh eh kau katakan bahwa di dalam taurat tidak ada nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wassalam taurat yang kamu maksud itu yang dibawa oleh penjajah gitu ya Tauratnya mana mana tauratnya tunjukkan ke saya Anda mana taratnya terserah Anda mau ambil di mana eh Nenekmu Kipir Al-Quran mengatakan Ya ahlal kitab Limatal bisunal haqqa Bilbatili wa taktumunal haqqa Wa antum ca'alamun Wahai ahli kitab Mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran Dengan kebetulan Dan kamu menyembunyikan kebenaran Padahal kamu mengetahui Al-Quran mengatakan Al-Quran mengatakan Al-Quran mengatakan Al-Quran mengatakan Kamu menyembunyikan kebenaran Nah sekarang saya nuntut nih Apakah betul Al-Quran mengatakan Bahwa mereka ahli kitab menyembunyikan Taurat dan Injil Mari kita buktikan Apakah betul ini Kalau tidak Betul Al-Quran Maka saudara bisa menunjukkan Taurat dan Injil kepada saya sekarang Mana tunjukkan Tunjukkan Dia ngomong terus dia banyak Bapak percuma Oh Dia dengar ngomong terus dia Dari tadi Dia Kebanyakan Kebanyakan Eh dengarkan Dengarkan Eh dengarkan Eh dengarkan Dengarkan Al-Quran mengatakan Begini dengarkan Ya Eh 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 Tunjukkan saya dulu Nubuat tentang Mabi Muhammad Lima Lima Talbisu Dalhaqqa Bilbatini Watak Tunggu Dalhaqqa Wa Entum Ta'alamu Ahli kitab Ahli kitab Menyembunyikan Taurat Ahli kitab Menyembunyikan Injil Menyembunyikan Masmur Nah Al-Quran Meluduh Demikian Kalau ahli kitab Tidak menyembunyikan Itu Berarti kitabnya Orang Kristen Sekarang Tidak pakai Bahasa Indonesia Tapi bahasa Ibrani Mana kitab itu Tunjukkan saya Tunjukkan Tunjuk sama saya Yang aslinya bang Karena abang bilang Tadi yang disembunyikan Sudah disembunyikan Nah Justru karena Disembunyikan Ahli kitab Kita gak bisa Menunjukkan Aslinya Tuk 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 Makasih Sudah dibantu Tuk Tuk Al-Quran Mengatakan Ahli kitab Itu Menyembunyikan Tuk Watak Tunggu Sembunyikan Dari mana Dari mana Kalau tidak disembunyik Kalau tidak Disembunyikan Mana kitabnya Nabi Musa Tunjukkan Saya Loh Adalah sama orang Yahudi Itu kitab Mas Al-Quran Mengatakan Ya Ahlal kitab Bilimat Talbisu Nalhaqqa Bilbatil Watak Tunggul Hak Kawa Antun Salamun Wahai Ahli kitab Mengapa Kau Mencampur Adukan Kebenaran Dan Kebatilan Dan Kau Menyembunyikan Kebenaran Padahal Kamu Tahu Akibat Dari kau Menyembunyikan Kebenaran Saudara Saudara Kristen Kami Kasian Kitabnya Tidak ada Coba Menggunakan Terjemahan Terjemahan Kenapa Karena Kalau Al-Quran Kalau Ahli kitab Tidak Menyembunyikan Hari ini Kitab Makan Disertai Dengan Original Text Bukan Hanya Terjemahan Itu Disebabkan Kenapa Karena Ada Yang Dipersembahkan Untuk Dewa Mo 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 Intar Bang Handi Silahkan Bang Handi Silahkan Dilanjut Percuma Ngomong Terus Gitu Ngomong Terus Bicara Terus Nggak Mau Diskusi Ngomong Terus Siapa Tadi Yang Mau Dibahas Ini Saya 53 Kamu Kemana Man Saya 53 Ngeri Yang Bawa Topik Bro Kamu Yang Bawa Topik Saya 53 Loh Saya Bawa Tapi Bang Zuman Dari Tadi Tidak Ngomong Nggak Mau Sekarang Bahas Lagi 53 Udah Mulai Lagi Dari Awal Tapi Tadi Kan Kamu Sudah Ngomong Terus Kita Tadi Dari Tadi Gantian Kenapa Kamu Menuduh Aku Kamu Kamu Situ Juga Ngomong Kamu Nuduh Si Bang Jumat Mas Dimana Bang Bang Jumat Dimana Cici Taman Karibosi 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 Bro Dengerin Dulu Ya Kembali Kaya 53 Saya Baca Lagi Dari Awal Ya Dengerin Baik Ya Kita Satu Satu Dengerin Dulu Ya Dengerin Dulu Siapakah Iya Dengerin Budak Siapakah Yang Percaya Kepada Berita Yang Kami Dengar Gue Sumpah Lecong Orang Nanti Gue Sumpah Pakai Sumpah Berkasih Nanti Gue Kasih Tema 3 Menit 3 Menit Ya 3 Menit Ayo Bang Di Luar 3 Menit 3 Menit Ya Sebentar Ya Sebentar Lu Diam Dulu Tema Tema Aku Yang Ini Gak Bisa Itunya Aku Yang Pokoknya Insya Allah Adilah 3 Menit Siapakah Yang Percaya Kepada Berita Yang Kami Dengar Dan Kepada Siapakah Tangan Kekuasaan Tuhan Dinyatakan Nah Sekarang Kita Cek Dulu Disini Disini Yang Tuhan Siapa Ya Ini Dulu Yang Pertama Nomor Satu Dulu Siapakah Disini Yang Tuhan Yang Dibahas Bang Juma Di Esaya 53 Nomor Satu Siapakah Yang Tuhan Disini Itu Dulu Jangan Pindah Dulu Tuhannya Ruk Besar Semua Silakan Siapa Dulu Kamu Tanya Siapa Tanya Tanya Pohon Tanya Kamulah Kamu Dulu Dielaskan Siapa Yang Tuhan Disini Jangan Menjelaskan Kemana Mana Kalau Menjelaskan Kemana Mana Nanti Habis Kamu Jawab Siapa Yang Tuhan Disini Siapa Yang Tuhan Disini Silakan Oke Tiga Menit Dimulai Dari Sekarang Waktu Tepat Dipersilakan Tiga Menit Disitu Siapa Yang Tuhan Disini Buruan Iya Jawab Siapa Tuhan Silakan Berbicara Oke 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 Bang Berkat Yang Ngomong Tuhan Disini Buruan Tidak Tentu Nanti Saya Ngomong Dia Menjauh Lagi Buruan Jawab Siapa Yang Tuhan Disini Tuhan Disini Tuhan Yahweh Tuhan Yahweh Baik 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 Siapa Yang Tuhan Disini Banyu Tuhan Yahweh Kata Dia Yang Mana Bos Nomor Satu Ban Jumah Kan Disitu Di Tangan Kekuasaan Tuhan Siapa Yang Tuhan Disana Silakan Apa Itu Bos Siapakah Percaya Kepada Berita Yang Kami Dengar Dan Kepada Siapakah Tangan Kekuasaan Tuhan Dinyatakan Siapakah Disini Tuhan Yang Berkuasa Menurut Dia Yahweh Silakan Siapakah Yang Percaya Kepada Berita Yang Kami Dengar Dan Kepada Siapakah Tangan Kekuasaan Tuhan Dinyatakan Tuhan Disini Hasem Hasem Baik Bukan Yesus Ya Bukan Bukan Berkat Bukan Yesus Ya Iya Bukan Yesus Oke Lanjut Nomor Dua Lanjut Nomor Nomor Dua Sebagai Taruk Ia Tumbuh Di Hadapan Tuhan Dan Sebagai Tunas Dari Tanah Kering Ia Tidak Tampan Dan Semarak Tidak Ada Sehingga Kita Memandang Dia Dan Rupa Pun Tidak Sehingga Ia Menginginkannya Pertanyaan Disini Disini Yang Tidak Tampan Siapa Disitu Tidak Tampan Yang dimaksud Itu Ketika Pada Waktu Yesus Dipukuli Dan Disalibkan Berarti Yang Tidak Tampan Adalah Yesus Betul Baik Bajumat Setuju Yesus Tidak Tampan Enggak Yesaya 53 Nomor 2 Itu Bercerita Tentang Keadaan Bani Israel Pada Saat Masa Pembuangan Oke Lanjut Lagi Disini Apa yang dimaksud Dengan Tanah Kering Silahkan Kau Nias Dulu Tanah Kering Disini Belum Saya Terjemahkan Apa Terjemahan Anda Kamu Tidak Bisa Tanah Kering Apa Itu Maksudnya Tanah Kering Itu Kan Perumpamaan Dari Awal Ini Kan Perumpamaan Dari Awal Kan Sebagai Taruh Tunggu Di Adapan Tuhan Dan Sebagai Tunas Dan Tanah Kering Itu Perumpamaan Apa Maksudnya Itu Loh Itu Maksudnya Bahwa Dia Dihina 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 Dan Memberita Kesakitan Dihina Sehingga Orang Temukai Radian Dan Dihina Maksudnya Dihina Apakah Apakah Sudah Dihina Penubuatan Baik Silahkan Banyuma Lagi Di sana Anda Diam Dihina Di Banyuma Lagi Oke Silahkan Jadi Kalau Saya Memahami Ini Tanah Kering Di Sini Adalah Wanita Mandul Yaitu Sarah Yang Kemudian Keturunannya Kelap Ya Dari Tanah Kering Artinya Mereka Sempat Diperbudak Tidak Dipandang Israel Itu Diperbudak Oleh Mesir Jadi Ini Berbicara Mengenai Nasib Bani Israel Bukan Orang Per Orang Lanjut Bukan Untuk Yesus Nehi Baik Kita Lanjut Nomor Tiga Bagus Ininya Ia Dihina Dan Dihindari Orang Seorang Yang Penuh Kesengsaraan Yang Biasa Menderita Kesakitan Ia Sangat Dihina Sehingga Orang Menutup Mukanya Terhadap Dia Dan Bagi Kita Pun Ia Tidak Masuk Hitungan Disini Yang Tidak Masuk Hitungan Siapa Berkat Silahkan Kamu dulu Tidak Masuk Hitungan Apa Dia Maksudnya Disini Tidak Masuk Hitungan Itu Orang Yahudi Pada Waktu Itu Tidak Menghitungkan Yang Justru Dia Dibunuh Makanya Dikatakan Tidak Masuk Hitungan Pada Waktu Itu Kan Dari Allah Ketika Dia Disalib Itu Kalau Belum Terjadi Ini Baru Ini Baru Nubuatan Itu Sudah Terjadi Itu Nubuatan Yang Terjadi Kepada Yesus Yang Sudah Terjadi Kepada Yesus Ini Ayat Baik 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 Udah Udah Disini Siapa Yang Kesakitan Yesus Oke Disini Siapa Yang Yang Menutup Mukanya Orang Orang Pada Waktu Saya Belum Pernah Saya Belum Pernah Mendengar Yesus Di Mukanya Ditutup Emang Ada Disitu Apa Tuh Coba Baca Dulu Baca Lagi Disitu Orang Bukan Yesus Yang Menutup Mukanya Sehingga Orang Sehingga Orang Saya Baca Ya Dia Sangat Dihina Sehingga Orang Menutup Mukanya Terhadap Dia Orang Menutup Muka Yesus Aduh Belajar Bahasa Indonesia Yang Baik Bang Saya Baca Lagi Ya Bahasa Indonesia Ya Ini Udah Mulai Baik Udah Mulai Kondusif Nih Ya Biasa Menderita Kesakitan Iya Sangat Dihina Dengerin Dulu Biar Nyambung Teman Ini Belum Gelir Ramban Jumat Loh Ya Sangat Dihina Sehingga Orang Menutup Mukanya Terhadap Dia Dan Bagi Kita Pun Tidak Masuk Hitungan Ada Orang Menutup Mukanya Bro Aduh Belajar Masa Dada Terus Disini Muka Siapa Muka Yang ditutup Kalau bukan Mukanya Yesus Siapa Muka Yang Menutup Muka Disini Adalah Orang Ledak Ia Sangat Dihina Sehingga Orang Menutup Mukanya Terhadap Dia Artinya Orang Itu Menutup Mukanya Terhadap Yesus Siapa Orang Itu Siapa Orang Itu Yang Menutup Muka Jelas Kan Pada Waktu Yesus Disalin Banyak Orang Ngolok Ngolok Kan Itu Sama Seperti Menutup Muka Tidak Peduli Oke Baik Bang Joma Lagi Yang Memberi Penjelasan Anda Toba Dulu Anda Kami Tidak Banda Diskusi Yang Sehat Siapa Yang Menghina Dan Menghindari Yesus Gak Ada Kejuali Hanya Ahli Ahli Kitab Yang Telah Menyelewankan Ajaran Musa Sementara Masyarakat Biasa Lebih Cinta Kepada Yesus Selalu Mengikuti Kemanapun Yesus Pergi Bahkan Beliau Memiliki Beberapa Murid 12 Murid Lalu Murid Ini Berasal Dari 12 Suku Dari Bani Israel Bayangkan Itu 12 Suku Bani Israel Di Masing Suku Ada Murid Matius 21 Nomor 9 Dan Orang Banyak Yang Berjalan Di Depan Yesus Dan Mengikuti Yesus Dari Belakang Berseru Seru Katanya Hosana Bagi Yesus Anak Daud Diberkatilah Yesus Yang Datang Dalam Nama Tuhan Hosana Di Tempat Yang Maha Tinggi Apakah Ini Dihindari Apakah Ini Dihina Sangat Sangat Tidak Cocok Matius 4 Nomor 25 Maka Orang Banyak Berbondong Bondong Mengikuti Yesus Mereka Datang Dari Galilea Dari Dekapolis Dari Yerusalem Dari Judea Dari Sebelang Yordan Matius 5 Nomor 1 Ketika Yesus Melihat Orang Banyak Itu Naiklah Ia Ke Atas Bukit Dan Setelah Ia Duduk Datang Lah Murid Murid Kepadanya Maka Yesus Mulai Berbicara Dan Mengajar Mereka Matius 2 Nomor 13 Sesudah Itu Yesus Pergi Lagi Ke Pantai Danau Dan Seluruh Dan Semua Dan Seluruh Dan Seluruh Dan Semua Semua Orang Seluruh Orang Seluruh Orang Banyak Banyak Seluruh Orang Datang Kepadanya Lalu Mengajar Kepada Seluruh Orang Banyak Banyak Orang Seluruh Jadi Tidak Ada Yang Menghina Dan Menghindari Yesus Tidak Cucok Kitabnya Orang Diambil Untuk Dijadikan Sebagai Ajaran Mempersembahkan Tumbual Dasar Beroncong Lanjut Oke Oke Lanjut ya Nomor 4534 Dengarkan Baik-baik Itu Anak Nias Ya Tetapi Sesungguhnya Penyakit Kita Yang Ditanggung Dan Kesengsaraan Kita Yang Dipikul Padahal Kita Mengira Dia Kena Tullah Dipukul Dan Ditindas Allah Disini Siapa Yang Dipukul Dan Ditindas Allah Silahkan Nias Terima Kasih Ini Ditulis Tetapi Sesungguhnya Penyakit Kitalah Yang Ditanggung Artinya Disini Ditanggung Adalah Penyakit Kita Disini Adalah Dosa Sebenarnya Dosa Karena Kalau Kita Melihat Ayat Selanjutnya Nanti Disitu Ditulis Adalah Dosa Nah Yang Ditanggung Oleh Tuhan Yesus Kristus Disitu Adalah Dosa Manusia Karena Kalau Ayat Ini Ditunjukkan Kepada Nabi Tidak Ada Satupun Nabi Yang Bisa Menanggung Dosa Manusia Dan Kesengsaraan Manusia Itu Tidak Ada Satupun Nabi Siapapun Dia Tunjukkan Kepada Saya Jika Nabi Itu Dipukul Jika Nabi Itu Ditindas Dosa Manusia Semuanya Terhapus Tidak Ada Satupun Disitu Ditulis Disitu Ditulis Dikatakan Bahwa Mereka Mengira Dia Kena Tulah Pada Waktu Yesus Disalibkan Orang Pada Waktu Itu Menyira Bahwa Yesus Sudah Kena Tulah Pada Waktu Mereka Mengatakan Kena Tulah Dipukul Dan Ditindas Karena Itu Adalah Tujuannya Datang Ke Dunia Ini Supaya Dia Menyelamatkan Manusia Yang Ada Di Seluruh Dunia Ini Bagi Yang Percaya Kepadanya Oke Disitu Yesus Waktu Itu Dia Seorang Nabi Betul Betul Abang Membahas Nabi Atau Membahas Ayat Ini Mengatakan Disitu Nabi Yang Menanggung Yesus Nabi Kata Kalau Anda Menanyakan Ayat Ini Melalui Tersimah Silahkan Sekarang Anda Sudah Mulai Ini Ngedengerin Dulu Sebelum Ke Banyuma Katanya Nabi Satu Nabi Yang Menanggung Daripada Penyakit Itu Nabi Itu Siapa Eh Dengarkan Dulu Nabi Itu Siapa Eh Tadi Yang Saya Katakan Tidak Ada Seorang Pun Nabi Bukan Saya Katakan Yesus Nabi Tidak Ada Garis Bawahi Tidak Ada Seorang Pun Nabi Yang Menanggung Dosa Dosa Menanggung Kesengsaraan Manusia Itu Tidak Ada Itu 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 Saya Ketakan Tandang Katakan Nabi Oke Waktu Terakhir Sebelum Gak Bang Nyoma Disini Yesus Sebagai Nabi Sebagai Tuhan Sebagai Tuhan Disini Berarti Tuhan Dipukul Iya Oke Baik Tuhan Dipukul Sampai Bonyok Ya Iya Oke Baik Makasih Silahkan Banyuma Tuhan Dipukul Sampai Bonyok Salah Saya Sudah Katakan Dari Urutan Data Nomor Satu Di Yesaya 53 Itu Untuk Bani Israel Keadaan Bani Israel Yesaya 53 Nomor Empat Nomor Lima Nomor Enam Nomor Tujuh Sesungguhnya Penyakit Kita Yang Ditanggung Dan Kesenggung Kita Dipukul Ini Berujung Kepada Hewan Hewan Kurban Yang Dipersembahkan Untuk Menghapuskan Segala Penyakit Dosa Yang Ada Pada Bani Israel Silahkan Anda Baca Imamat 41 Perikob Ketika Kemudian Bani Israel Di Tengah Tengah Mereka Ada Seseorang Yang Berdosa Maka Lemuh Jantan Muda Yang Menjadi Penanggung Daripada Derita Pemberontakan Yang Diremukkan Dari Kejahatan Kejahatan Orang Sebut Ketika Orang Tersebut Seluruh Bani Israel Bersalah Di dalam Imam 13 Sampai Nomor 14 Maka Tuhan Menjadikan Derita Mereka Ini Diberikan Kepada Seekor Lembu Jantan Muda Bilur Bilurnya Diambil Ditanggung Oleh Binatang Kurban Ini Ketika Ketika Kemudian Toko Agama Seorang Imam Seorang Rabi Yang Melakukan Dosa Di dalam Imam 4 Nomor 22 Sampai Nomor 23 Yang Menjadi Penanggung Daripada Perbuatan Mereka Adalah Kambing Jantan Kalau Dia Adalah Rakyat Jelata Dari Tengah Bani Israel Maka Yang Menanggung Dosa Menanggung Kesengsaraan Yang Dipikul Kemudian Oleh Pendosa Tadi Tapi Dia Adalah Rakyat Jelata Maka Dia Penanggung Adalah Cukup Kambing Domba Kambing Betina Jadi Yang Dimaksud Yang Diceritakan Dalam Esai 53 Nomor 4 Dan Itu Berbicara Tentang Hewan Yang Menjadi Korban Demi Mereka Bani Israel Itu Data Jangan Berasumsi Di Luar Daripada Pemahaman Yang Punya Kitab Oke Jadi Yang Dimaksud Disini Adalah Prosesi Dosa Dosa Bani Israel Ditebus Oleh Tuhan Dengan Menggunakan Satu Lembu Jantan Muda Dua Lembu Jantan Tiga Kambing Jantan Keempat Kambing Betina Atau Domba Betina Gak Ada Itu Manusia Diminta Untuk Dipersembahkan Tanya Gak Ada Kecuali Ajaran Pagan Romawi Yunani Yang Merebak Sampai Ke Nusantara Melalui Penjajah Begitu Bang Handi Masih Mungkuh Datang Besok Oke Lanjut Lagi Ini Kondusif Sekarang Anda Boleh Membantah Ban Jumah Mengatakan Disitu Memang Di Nomor 7 Saya Langsung Baca Sekarang Dian 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 Tidak Membiarkan Diri Tertindas Dan Tidak Membuka Mulutnya Seperti Anak Domba Yang Dibawa Ke Pembantaian Seperti Domba Dengar Dengar Dulu Nanti Abis Ini Baru Lagi Sudah Melangkah Dari Tadi Satu-satu Sekarang Sudah Melangkah Oke Nomor 6 Nomor 6 Dulu Gak Bapak Kita Sekalian Sesat Ya Ini Saya Bacakan Nomor Oh Anda Melangkahi Dari Atas Melangkahi Tidak Bisa Ini Kembali Nomor 6 Ini Bukan Nomor 6 Nomor 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 Udah Ini Tetapi Dia Tertintam Oleh Pemerantakan Kita Kamu Nomor 5 Saya Baca Baik Ya Udah Saya Baca Ya Udah Saya Baca Jangan Berisik Oke Iya Saya Kembali Kelima Udah 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 Diam 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 Saya Baca Tetapi Dia Tertikam Oleh Karena Pemberontakan Kita Dia Diremukkan Oleh Karena Kejahatan Kita Ganjaran Yang Mendatangkan Keselamatan Bagi Kita Ditimpahkan Kepadanya Ini Bebelmu Dibaca Masa Kamu Ketawa Jadi Kamu Menertawakan Bebelmu Saya Mengetawakan Kalian Orang Saya Baca Kok Anda Tertawa Saya Ulang Lagi Biar Kamu Paham Oke Ulang Lagi Ulang Lagi Anda Diam Dulu Ya Jangan Tawa Bebelmu Loh Iya Bermu Dibaca Hormati Atau Kita Buang Aja Bebelmu Supaya Kita Ketawa Aja Baca Oke Baca Tetapi Dia Tertikam Oleh Karena Pemberontakan Kita Dia Diremukkan Oleh Karena Kejahatan Kita Ganjaran Yang Mendatangkan Keselamatan Bagi Kita Ditimpahkan Kepadanya Dan Oleh Bilurnya Kita Menjadi Sembuh Pertanyaan Disini Disini Siapa Yang Menikam Dan Apanya Yang Ditikam Itu Dulu Silahkan Ini Sudah Jelas Tetapi Dia Tertikam Oleh Karena Pemberontakan Kita Sudah Jelas Siapa Yang Tertikam Siapa Yang Menikam Saya Menjelaskan Atau Anda Mengenuh Silahkan Anda Ngomong Silahkan Pertanyaannya Disini Adalah Siapa Yang Tertikam Dan Siapa Yang Menikam Silahkan Ya Udah Udah Selesai Ngomongnya Udah Masih Banyak Jawab Siapa Tertikam Ya Oke Terima Kasih Disini Dikatakan Dia Tertikam Oleh Pemberontakan Kita Itu Sangat Sangat Jelas Sekali Tuhan Yesusku Sangat Jelas Sekali Disitu Bahwa Yesus Itu Tertikam Karena Pemberontakan Kita Siapa Yang Menikam Dia Pada Waktu Itu Adalah Orang-orang Bangsa Israel Orang-orang Yunani Tentara Yunani Pada Saat Itu Dia Ditikam Dan Kenapa Dia Ditikam Disitu Tuhan Menjelaskan Bahwa Karena Sebenarnya Karena Pemberontakan Kita Bukan Karena Siapa Siapa Itu Semuanya Kenapa Merontakan Kita Kalau Ini Dikaitkan Dengan Domba Seperti Yang Bang Zuma Katakan Tadi Sungguh Memalukan Disini Dikatakan Dia Diremukan Oleh Karena Kejahatan Kita Ini Bukan Domba Ganjara Yang Menatakan Keselamatan Bagi Kita Ditimpakan Kepadanya Dan Oleh Bilur Bilurnya Kita Menjadi Subuh Bahkan Orang Kristen Sampai Saat Ini Dikalo Sakit Ada Apa Mereka Selalu Berdoa Bilur Bilur Yesus Itu Ayat Sudah Terjadi Sampai Sekarang Ini Pemberontakan Kami Biar Jangan Dibantah Buk Jangan Biar Dulu Sudah 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 Aku Selesai Ya Silahkan Selesaikan Dulu Silahkan Selesaikan Aduh Sudah Mulai Jangan Jangan Dulu Ini Kondusif Bu Silahkan 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 Terusin Yang lain Diam dulu Saya Moderatorin Yang lain Diam Tetapi Ia Terpika Mulai Karena Pemberontakan Kita Sungguh Jelas Ketika Itu Pemberontakan Kita Yang Dia Tengguh Ini Kalau Dikasih Kepada Nabi Kepada Domba Apakah Nyambung Kalau Nyambung Berarti Otaknya Yang Konslet Otaknya Yang Konslet Sangat Konslet Tetapi Ia Terpika Mulai Karena Memerontakan Kita Kalau Ini Dinerikan Kepada Domba Sungguh Lucu Sekali Dia Diremukan Oleh Karena Kejahatan Kita Hebat Lalu Domba Bisa Bisa Rupanya Ganjaran Mendatangkan Keselamatan Bagi Kita Ditimpakan Kepadanya Nah Oleh Karena Keselamatan Kamilah Orang Kristen Yang Kepercaya Kepadanya Makanya Ia Ditimpakan Kepadanya Oleh Karena Keselamatannya Dan Oleh Sebab itu Sampai Habis 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 Oke Sekarang Anda Perkuat Dulu Disini Yang Yang Tertikam Tuhan Yang Tertikam Ya Jelas Dari Tadi Tuhan Yang Tertikam Terus Tuhan Yang Diremukan Ya Iya Oke Gak Apa Jadi Tuhan Mua Pernah Tertikam Dan Tuhan Mua Pernah Diremukan Gita Baik Terima Kasih Anda Silahkan Tuhan Tertikam Tuhan Diremukan Baik Jadi Kalau Saudara Ini Gembira Dengan Mengatakan Oh Itu Untuk Yesus Karena Tertikam Bisa Gak Saya Minta Data Yesus Diremukan Oke Gitu Aja Kamu Bisa Mencari Data Dulu Bro Ya Saya Kasih Waktu Kamu Mencari Data Banjum Nanti Bicara Waktunya Dihabiskan Sambil Kamu Mencari Data Dimana Datanya Yesus Diremukan Banjum Lanjut Dulu Sambil Dia Cari Data Iya Jadi Kalau Berbicara Mengenai Yesaya 53 Nomor 5 Ya Kalau Enggak Salah Bahwasanya Tetapi Dia Tertikam Oleh Karena Pemberontakan Kita Tertikam Karena Dia Ditombak Setahu Saya Kalau Tikam Itu Pakai Pisau Kalau Pakai Tombak Itu Orang Biasanya Menggunakan Kata Ditombak Tertombak Bukan Tertikam Ya Kalau Tikam Itu Pakai Pisau Jadi Itu Salah Kemudian Yang Kedua Dikatakan Disana Bahwa Dia Diremukkan Yesus Tidak Pernah Diremukkan Kapan Yesus Itu Diremukkan Dimana Dia Diremukkan Apanya Yang Diremukkan Gada Jadi Sebelum Tertawa Anda Nangis Dululah Lalu Kemudian Ketika Dikatakan Bilur Bilurnya Ya Bilur Bilurnya Siapa Oleh Bilurnya Kita Menjadi Sembuh Bilur Bilur Apa Yang Terjadi Kepada Yesus Sementara Yesus Ini Ketika Anda Mengatakan Dia Memiliki Bilur Faktanya Dia Hanya Beberapa Jam Kemudian Dikuburkan Oke Sehingga Apa Yang Dialami Oleh Yesus Intimidasi Kemudian Pengusiran Penderitaan Itu Semua Dialami Oleh Nabi Nabi Yang Lain Sedangkan Ketika Kita Berbicara Mengenai Penyakit Kita Yang Ditangguh Saya Sudah Jelaskan Tadi Bahkan Saya Sampaikan Bahwa Ini adalah Keadaan Yerusalem Bani Israel Tidak ada Yang dibercerita Tentang Yesus Karena Tuhan Tidak Akan Mungkin Mau Mempersembahkan Darah Manusia Untuk Manusia Anda Mengatakan Bilur-bilur Kita Menjadi Sembuh Bilur-bilurnya Yesus Kita Menjadi Sembuh Maksudnya Apa Kalian Mau Mempersembahkan Yesus Kepada Siapa Sementara Tuhan Tidak Menginginkan Korban Penganiayaan Manusia Untuk dosa Manusia Itu Tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi Allah justru Marah Ketika Kemudian Orang Mempersembahkan Orang Yang Benar Yang Minta Hati dulu Minta Hati dulu Tuhan Marah Ketika Kemudian Orang Itu Mempersembahkan Manusia Untuk Kepada Manusia Kalau Anda Bercerita Tentang Yesus Ini Adalah Untuk Menanggung Dosa Kalian Berarti Membanta Semua Data Yang Ada Dalam Kitabnya Orang Yahudi Imamat 5 Nomor 17 Jika Seseorang Berbuat Dosa Dengan Melakukan Salah Satu Yang Dilarang Oleh Tuhan Tanpa Mengetahuinya Maka Ia Bersalah Dan Harus Menanggung Kesalahannya Sendiri Tapi Kalau Anda Mengangkat Yesaya 53 Ini Adalah Untuk Yesus Berarti Melanggar Semua Perintah Tuhan Bahwa Tuhan Tidak Mau Dosa Orang Itu Ditanggung Oleh Orang Lain Itu Yang Perlu Anda Pahami Ya Jadi Tidak Ada Cerita Itu Dalam Yesaya 53 Itu Untuk Yang Segada Itu Untuk Bani Israel Keadaan Bani Israel Pada Masa Lampau Silahkan Bang Hendi Oke Ada Pekerjaan Rumah Tadi Buat Anda Bro Coba Cari Datanya Dimana Ada Data Benyua Minta Data Itu Yesus Itu Dirembukkan Apa Arti Dirembukkan Itu Silahkan Bro Kamu Saya Beri Waktu Dua Menit Pakai Data Ya Jangan Ngarang Dimana Ada Datanya Yesus Dirembukkan Silahkan Jangan Nangis Nangis Silahkan Cari Datanya Jangan Ngarang Pakai Data Dimana Datanya Yesus Dirembukkan Jangan Takut Bang Santai Berapa Hari Ditunggu Berapa Hari Dari Hari Mbak Jumah Ngomong Bukannya Kamu Cari Tentang Nubuat Dirembukkan Disini Kan Dia Dibunuh Dia Dipukul Tanya Dimana Di Bible Yesus Dirembukkan Dimana Kita Ini Mau Cari Arti Dari Ayat Itu Atau Mau Cari Dirembukkan Kalau Mau Dicarik Dari Sendiri Lokal Dik Memaksirkan Ayat Ini Kalau Saya Memberikan Tanggapan Saya Dan Orang Kristen Semuanya Memberikan Anggapannya Disini Dia Dipukul Sampai Mati Kok Itu Artinya Dirembukkan Juga Baik Artinya Untuk Anda Saya Kembalikan Ke Banyuma Artinya Tidak ada Datanya Dirembukkan Berdasarkan Remukkan Dia Banyuma Karena Dia Dihajar Ditikam Sampai Mati Kita Banyuma Silahkan Banyuma Lagi Yang Konter Oke Jadi Sia-sia Anda Tertawa Cenggih Kayakkan Tadi Percuma Ternyata Anda Tertampar Dengan Data Itu Iheski 18 Orang Yang Berbuat Dosa Itu Yang Harus Mati Yesus Berbuat Dosa Anak Tidak Akan Turut Menanggung Kesalahan Ayahnya Dan Ayah Tidak Akan Turut Menanggung Kesalahan Anaknya Orang Benar Akan Menerima Berkat Kebenarannya Dan Kepastikan Orang Fasik Akan Tertanggung Atasnya Apakah Yesus Orang Fasik Sampai Dia Harus Menanggung Dosa Dosa Kalian Tetapi Jikalau Orang Fasik Bertobat Dari Segala Dosa Yang Dilakukannya Dan Berpegang Kepada Ketetapan Yang Ada Pada Tuhan Serta Melakukan Keadilan Dan Kebenaran Orang Itu Pasti Hidup Terhaniayaan Terhadap Yesus Tidak Ada Anda Hanya Mimpi Yes K18 20 Nomor Sampai 22 Ini Membuktikan Orang Ketika Berdosa Orang Fasik Ketika Berdosa Dia Tidak Butuh Manusia Untuk Mati Terhaniaya Seperti Yang Anda Inginkan Tuhan Memberikan Solusi Tetapi Jikalau Orang Pendosa Orang Fasik Bertobat Dari Segala Dosa Yang Dilakukannya Dan Berpegang Pada Segala Ketetapanku Serta Melakukan Keadilan Dan Kebenaran Ia Pasti Hidup Ia Tidak Akan Mati Segala Nurhaka Yang Dibuatnya Tidak Akan Diingat Oleh Tuhan Lagi Terhadap Dia Ia Akan Hidup Karena Kebenaran Yang Dilakukannya Jadi Anda Mau Mengemis Nubuatan Ada Tuhan Mati Di Atas Tiang Salib Ditikam Ya Kemudian Banyak Diremukkan Bonyok Itu Untuk Apa Untuk Apa Tuyul Itu Tidak Dipahami Dalam Agama Langit Tidak Agama Samawi Tidak Mengajarkan Itu Oke Jadi Percuma Kau Mengambil Cerita Di Kitabnya Agama Yahudi Sementara Yang Punya Kitab Tidak Seperti Itu Cara Memahaminya Yang Tau Yang Punya Kitab Atau Anda Yang Hanya Modal Terjemah Yang Punya Kitab Sementara Yes 18 1820 Jelas Sekali Tidak Ada Dosa Maris Tidak Ada Yang Harus Ditebus Di Atas Tiang Salib Gak Ada Kalau Orang Yahudi Itu Bersalah Perorangan Dia Menggunakan Gambing Kalau Berkelompok Satu Suku Atau Semua Bani Israel Menggunakan Lembu Menggunakan Manusia Itu Ajarannya Dimana Pagan Gak Ada Udah Kau Sunat Aja Dulu Pagi Cangkul Lanjut Oke Sekarang Kita Ke Nomor 6 Pokoknya Sampai Nanti Nomor Akhir Mulai Kondusif Satu Bentar Bo Nomor 6 Kita Sekalian Sesat Seperti Domba Masing-masing Kita Mengambil Jalannya Sendiri Tetapi Tuhan Telah Menimpakan Kepadanya Kejahatan Kita Semua Siapa Tuhan Yang Menimpakan Kepadanya Kejahatan Silahkan Bro Giliran Kamu 60 Hari Silahkan Terima kasih Haleluya 60 Hari Jadi Begini Tuhan Yang dimaksud Disini Tuhan YHWH Itu sendiri Saya tidak berkata Allah Karena Allah Di dalam bahasa Ibrani Tidak pernah Ada Dikatakan Disini Tuhan Yang dimaksud Disini Tuhan YHWH Itu sendiri Kenapa Dia disini Mengatakan Tetapi Tuhan Tuhan Telah Menimpakan Kepadanya Kejahatan Kita Sekalian Karena Posisi Tuhan Disini Adalah Kalau Di dalam Keteritunggalan Itu adalah Jiwa Yang dimaksud Disini adalah Jiwa Roh Tuhan Jadi Yesus Itu Dianggap Sebagai Di dalam Posisi Keteritunggalan Jadi Wajar Saja Kalau disini Dikatakan Tetapi Tuhan Yang artinya Dirinya Sendiri Jiwanya Dan Rohnya Artinya Jiwa Dan Rohnya Itu Menimpakan Kepadanya Kejahatan Kita Sekalian Jadi Kita Sekalian Sesat Seperti Domba Masing-masing Kita Mengambil Jalannya Sendiri Tetapi Tuhan Telah Menimpakan Kepadanya Kejahatan Kita Sekalian Nah Saya Akan Melenceng sedikit Tadi Bahwa diremukan Disitu Sebenarnya Di dalam Bahasa Ibrani Bahasa Aslinya Itu Adalah Dipelesekan Sebenarnya Bukan Diremukan Jadi Salah Diremukan Salah Di Dipelesekan Itu Jadi Dipelesekan Salah Ya Ditarik Ya Di Dipelesekan Jadi Yesus Gak Jadi Remuk Disitu Ya Dipelesekan Dalam Bahasa Ibrani Bahasa Aslin Artinya Yesus Disitu Gak Jadi Diremukan Dipelesekan Kalau Dipelesekan Ya Terpelesekan Gak Remuk Ya Bahasa Aslinya Itu Fehu Meholami Pesainu Itu Karena Pelanggaran Kita Oke Udah Lanjut Seperti Karena Kejahatan Kita Udah 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 Ditarik Artinya Ya Sudah Jadi Remuk Terpelesek Dia Lanjut Udah Lanjut Oke Udah Lanjut Oke Selesai Ya Bohong Dibohong Biar Original Tekst Itu Seperti Itu Sebelum Ke Bang Jumah Disini Ada Tuhan Yahweh Melimpahkan Kejahatan Kepada Tuhan Yesus Anda Yakin Seperti Itu Yakin Semua orang Krisen Juga Yakin Bukan Cuma Saya Oke Berarti Ada Tuhan Menimpahkan Kejahatan Kepada Tuhan Berarti Ada Dua Tuhan Betul Iya Ada Dua Tuhan Banyoma Silahkan Banyoma Ada Dua Tuhan Inilah Ajaran 1 Korintus 4 Nomor 10 Gitu Jadi Gini Bung Kita Masing-masing Kita Mengambil Jalannya Sendiri Tetapi Tuhan Telah Menimpahkan Kepadanya Kejahatan Kita Sekalian Tadi Kan Saya Sudah Membacakan Kepada Sudara Bagaimana Imamat 4 Itu Ya Dengarkan Saya Bacakan Imamat 4 Imamat 4 Dijelaskan Di Dalam Kitabnya Orang Yahudi Ya Jika Seorang Israel Atau Semua Orang Israel Di Data Nomor 13 14 Jikalau Yang Berbuat Dosa Dengan Tengah Sengaja Itu Segenap Seluruh Umat Israel Dan Jemaah Tidak Menyedarinya Sehingga Mereka Melakukan Salah Satu Hal Yang Dilarang Tuhan Maka Mereka Bersalah Maka Apabila Dosa Yang Diperbuat Mereka Itu Ketahuan Haruslah Jemaah Itu Mempersembahkan Sekor Lembu Jantan Yang Muda Sebagai Korban Penghapus Dosa Lembu Itu Harus Dibawa Mereka Kedepan Kemah Pertemuan Lalu Para Tua-tua Umat Itu Harus Meletakkan Tangan Mereka Di Atas Kepala Lembu Jantan Itu Dihadapan Tuhan Dan Lembu Itu Harus Disembeli Dihadapan Tuhan Oke Untuk Apa Untuk Kemudian Menghapuskan Dosa Seluruh Bani Israel Jadi Tidak Mungkin Kemudian Tuhan Menimpahkan Kesalahan Seseorang Kristen Semua Kristen Kepada Orang Lain Tidak Mungkin Karena Tadi Saya Sudah Mengatakan Tuhan Murka Orang Yang Berbuat Dosa Itu Yang Harus Mati Orang Kristen Ini Yang Harus Mampus Karena Dia Yang Berdosa Anak Tidak Akan Tanggung Dosa Orang Ayahnya Ayah Tidak Akan Turut Menanggung Kesalahan Anaknya Orang Benar Akan Menerima Berkat Kebenarannya Orang Pasik Akan Menerima Kepasikannya Ini data YSK 18 Kok Tiba-tiba Tuhan Menjadikan Dosa-dosa Kristen Makan Babi Tidak Bersunat Semua Pelanggaran Dilakukan Ditanggung Oleh manusia Anak Maria Ini konsep Dari mana Jilat-jilat Kitabnya Orang Yahudi Memedohi Orang Tuhan Sendiri Telah Menimpakan Kepadanya Kejahatan Kita Sekalian Kejahatan Bani Israel Itu Ditimpakan Kepada Siapa Lembu Jantan Toyol Bukan Kepada Anak Manusia Anak Manusia Itu Ajaran Dewa Molok Sedangkan Di dalam Imamat 18 Nomor 21 Janganlah Kau Serahkan Seorang Dari Anak Anak Untuk Dipersembahkan Kepada Molok Supaya Jangan Engkau Melanggar Kekudusan Nama Allah Eh Kok Tiba-tiba Justru Tuhan Allah Menimpakan Kejahatan Kepada Yesus Untuk Dosa-dosa Kristen Lat Natullah Mana Mungkin Tidak Rasional Tidak Nyambung Tuhan Marah Dikatakan Dalam Imamat 20 Nomor 3 Aku Sendiri Yang Akan Menentang Orang Itu Dan Akan Melenyapkan Dia Dari Tengah Tengah Bangsanya Karena Ia Menyerahkan Seorang Dari Anak Manusia Kepada Dewa Molok Tiba-tiba Tuhan Sendiri Yang Mengambil Anak Maria Kemudian Lalu Kristen Dengan Konyolnya Mengatakan Yang Mempersembahkan Yesus Adalah Tuhan Yesus Sendiri Juga Adalah Tuhan Tuyul Lanjut Bang Handi Oke Ya Sampai Lu puas Nih Abisin Yesaya 53 Dia Dia Niaya Tetapi Dia Membiarkan Diri Tertindas Dan Tidak Membuka Mulutnya Seperti Anak Domba Yang Dibawa Ke Pemantaian Seperti Induk Domba Yang Kelu Di Depan Orang Yang Menggunting Bulunya Ia Tidak Membuka Mulutnya Sekarang Anda Jelaskan Apakah Yesus Menutup Mulut Waktu Disalib Silahkan Biji Tuhan Haleluya Dia Dianiaya Tetapi Dia Membiarkan Dirinya Dipindas Ini Memang Terjadi Dia Waktu Yesus Disalib Itu Waktu Yesus Dipukul Itu Dia Membiarkan Dirinya Dipukul Dipindas Dia Membiarkan Dirinya Sampai Pada Hari Terakhirnya Dia Tidak Membantah Kalau Dia Disini Dikatakan Ia Tidak Membuka Mulutnya Ia Tidak Membuka Mulutnya Disini Adalah Maksudnya Apa Dia Tidak Membantah Dia Tidak Membantah Kepada Orang Israel Waktu Dia Dipukul Dihina Dikoroyok Dia Tidak Membantah Tidak Tidak Bermuda Sebenarnya Salah Bang Luma Pada Itu Orang Miskin Itu Kalau Berdosa Itu Memotong Merpati Untuk Mempersembahkan Darahnya Kepada Tuhan Merpati Itu Itu Sebab Sepi Lebuh Baru Tadi Yang Dikatakan Bang Zuma Itu Kalau Perkelompok Juga Adalah Lembuh Dan Sapi Itu Benar Itu Jangan Kira Saya Tidak Tau Justru Dari Situlah Karena Penebusan Itu Harus Dengan Darah Makanya Tuhan Kami Yeha Yeha Yang Maha Mulia Yang Maha Adung Dan Maha Perkasa Memberikan Anaknya Kepada Kami Yang Dimana Dirinya Sendiri Disalibkan Karena Mengapa Seandainya Kalau Tuhan Menghapus Dosa Manusia Itu Secara Cuma Cuma Oh Tidak Usah Pakai Darah Berarti Tuhan Itu Pembohong Kenapa Saya Katakan Tuhan Itu Pembohong Katanya Penghapusan Dosa Dengan Darah Lalu Tiba-tiba Tinggal Dihapuskan Begitu Saja Makanya Saya Berpikir Kepada Umat Muslim Kenapa Umat Muslim Itu Setiap Meminta Penghapunan Dosa Tidak Potong Sapi Lembu Aku Heran Juga Karena Hukum Torah Ini Adalah Alkitab Pertama Sekali Sebelum Injil Sebelum Quran Bahkan Bahkan Sebelum Injil Injil Didulang Daripada Arkuan Tumbah Kan Ini Adalah Sudah Ada Kenapa Tiba Seja Ada Penebusan Pemotong Dengan Ini Nah Justru Itu Karena Bang Zuma Tadi Membahas Bahas Itu Bahwa Harus Penebusan Dengan Darah Tuhan Menyatakan Bahwa Dia Tidak Pernah Berbohong Dia Adil Bahwa Kalau Penebusan Dengan Darah Ya Darah Makanya Tuhan Menepati Janjinya Itulah Keadilan Tuhan Bahwa Tuhan Tidak Pernah Berbohong Jadi Dia Memumpamakan Dirinya Disini Adalah Seperti Bomba Ya Seperti Bomba Jadi Tidak Pernah Salah Jadi Dia Tidak Membuka Mulutnya Kenapa Dia Tidak Membuka Mulutnya Bukan Berarti Dia Tidak Membuka Mulutnya Tetapi Dia Tidak Membantah Ketika Raja Raja Menyialikan Dia Tidak Membantah Selah Membantah Oke Baik Jadi Menurut Anda Yesus Tidak Membuka Mulut Dan Tidak Membantah Dia Dibantai Seperti Anak Domba Di Pembantayan Betul Yesus Dibantai Seperti Anak Domba Betul 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 Dulu Baru Kepan Jumah Artinya Tuhan Anda Itu Dibantai Seperti Dengerin 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 Moderator Nanti Abis Ini Baru Anda Ngomong Lagi Sekali Baru Kepan Jumah Dengerin Dulu Berarti Anda Setuju Tuhan Anda Itu Tidak Membuka Mulutnya Dia Dibantai Seperti Binatang Betul Betul Iya Oke Betul Oke Diam Silahkan Banyumah Tuhan Dibantai Seperti Binatang Silahkan Banyumah Padahal Dikatakan Inilah Anakku Yang Kukasihi Bagaimana Mungkin Anak Dikasihi Tadi Anda Melakukan Kebohongan Di dalam Yesaya 5365 Dengan Mengatakan Original Tekstnya Bukan Kata Diremukkan Disitu Itulah Tabiat Kalian Penipu Dan Penyesat Yang Ada Disana Itu Kata Daka Daka Itu Artinya Meremukkan Atau Remuk Atau Hancur Diremukkan Di Injak Injak Dibijak Bijak Itu Yang Dimaksud Daka Original Tekstnya Begitu Manuskrip Tertuanya Itu Mengatakan Itu Jangan Kau Berdesta Disini Kemudian Anda Mengambil Data Nomor 7 Dia Dia Nyaya Tetapi Ia Membiarkan Dirinya Ditindas Bagaimana Anda Mengatakan Dirinya Ditindas Di dalam Matis 26 Yesus Berkata Dengan Lantang Sang Kamu Aku Ini Perang Mau Apa Maka Kamu Datang Nangkap Dengan Pedang Dan Pentungan Untuk Menangkap Aku Padahal Tiap-tiap Hari Aku Duduk Mengajar Di Baik Allah Dan Kamu Tidak Menangkap Aku Katanya Diam Membiarkan Dirinya Ditindas Dan Tidak Membuka Mulutnya Baru Mau Ditangkap Sudah Teriak Sedangkan Ketika Kemudian Dia Ditampar Di Yohanes 18 Nomor 23 Yesus Berkata Jikalau Kataku Itu Salah Tunjukkan Mana Salah Aku Tetapi Jikalau Kataku Itu Benar Mengapa Engkau Menampar Aku Dasar Tuyul Penipu Lagi Katakan Ia Tidak Membuka Mulut Lalu Yang Teriak Teriak Itu Eli Kenapa Kamu Lama Sekali Eh Sorry Eli Siapa Teriak Siapa Teriak Banyak Cerita Pendusta Yesus Itu Protes Dalam 26 Protes Kepada Orang Orang Yang Ingin Menangkap Yesus Merasa Heran Kenapa Beliau Ditangkap Sementara Beliau Tidak Melakukan Kerjaan Pekerjaan Beliau Hanya Mengajar Dibait Tuhan Bait Suci Lalu Kenapa Kemudian Ditangkap Seperti Teroris Kenapa Ditangkap Sebagai Penjahat Kenapa Ditangkap Sebagai Perampok Renungkan Itu Ini Nugwatan Tidak Cocok Dengan Tuhan Kau Itu Yang Kau Persembahkan Kepada Dewa Molok Asal Asal Ajan Bik Kitab Orang Yesus 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 Membanta Sang Kamu Aku Ini Apa Kamu Pikir Ini Aku Ini Penyamun Apa Sehingga Kamu Datang Untuk Menangkap Aku Membawa Pedang Lagi Bawa Pentungan Lagi Untuk Apa Padahal Tiap Hari Kau Lihat Aku Mengajar Dibait Suci Tapi Kenapa Kau Nggak Nanggap Saya Emang Saya Pencuri Maling Jadi Kamu Mengambil Data Di Kitab Orang Yahudi Untuk Mencocokkan Tuhan Yang Kau Persembahkan Kepada Dewa Molok Itu Nggak Nyambung Di Dalam Matius 26 Nomor 64 Yesus Jawab Engkau Telah Mengatakannya Akan Tetapi Aku Berkata Kepadamu Mulai Sekarang Kamu Akan Melihat Anak Manusia Duduk Di Sebelah Kanan Yang Maha Kuasa Dan Datang Di Atas Awan Awan Di Langit Ini Maksudnya Apa Itu Maksudnya Apa Maksudnya Yesus Itu Tidak Sesuai Dengan Nubu Ata Yang Anda Gunakan Dalam Kitabnya Orang Yahudi Suka Suka Kamu Demi Untuk Menyenangkan Hati Dewa Molok Sembarang Aja Ngambil Kitabnya Orang Anda Mengatakan Anda Sudah Mengakui Imam Tempat Bahwa Orang Yang Melakukan Dosa Kalau Dia Adalah Orang Miskin Maka Dia Kambing Betina Kalau Dia Orang Kaya Dia Toko Dia Imam Maka Dia Kambing Jantan Kalau Seluruh Umat Israel Maka Lembu Sudah Tahu Kamu Sudah Tahu Ada Perjanjian Tuhan Dengan Banding Israel Dengan Darah Tapi Darah Yang Dimaksud Bukan Darah Manusia Tuyul Darah Hewan Sudah Kambing Lembu Domba Masih Juga Manusia Yang Disuguhkan Emang Kau Pikir Hassem Itu Tuhan Pencipta Dan Bumi Ini Dewa Dewa Molok Apa Banyak Cerita Lanjut Bang Adi Oke Kamu Saya Beri Kesempatan Sekali Lagi Bro Tadi Itu Ibraninya Diremukan Itu Daka Sekarang Ini Aja Dulu Dari Mana Kau Tahu Ibraninya Itu Diremukan Kamu Tadi Coba Ulangi Lagi Bro Saya Beri Kesempatan Pada Baca Kamu Ambil Dari Mana Itu Silahkan Kalau Menurut Saya Bukan Menurut Saya Sebagai Data Yang Saya Sudah Dapatkan Bahwa Data Ini Yang Mengatakan Bahwa Disitu Dikatakan Adalah Bahasa Aslinya Itu Fehu Meholal Mite Sainu Artinya Dia Dianiaya Karena Pelanggaran Kita Kata Diremukan Aja Kata Diremukan Itu Apa Bahasa Ibraninya Satu Ayat Semuanya Tadi Ini Enggak Ini Dibahas Diremukan Itu Bahasa Ibraninya Apa Diremukan Itu Ibraninya Apa Kata Bang Jumat Tadi Daka Kamu Apa Silahkan Cari Atau Kamu Salah Akui Itu Aja Nangis Nangis Malu Dia Nangis Nangis Saya lagi cari dulu Cari dulu Kalau kamu cari dulu Boleh Bang Jumat Bicara dulu Sambil cari Boleh Sebentar Ya oke Tunggu Berapa hari Mana tadi Malah Hilang dia Hilang kekuasaannya Hilang rakahnya Hilang Hilang diremukan Tadi kamu bilang Diremukan Diplesetkan Kepleset Tadi Gue bilang Itu Tadi Kemana Ini Saya lagi Cari Waduh Kehilangan Jejak Gini Atau Kamu Cari Dulu Bang Jumat Biar Bicara Boleh 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 Gini Itu Mau Dipelesetkan Mau Diremukan Tidak Masalah Tidak Gitu Coba Kamu Cari Bahasa Ibraninya Itu Diremukan Ibraninya Apa Tadi Yang Kau Cari Itu Sudah Hilang Hilang Ya Kau Cari Lagi Ya Kebang Jumat Dulu Bentar Ya Pokoknya Gini Jelas Saya Tidak Ini Saya Beri Kamu Waktu Bicara Sebelum Kau Cari Itu Bahasa Ibraninya Diremukan Cari Dulu Boleh Bicara Dulu Sambil Kamu Cari Boleh 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 Silahkan Banyumat Dia Cari Dulu Bahasa Ibraninya Diremukan Dia Baru Cari Dulu Banyumat Silahkan Banyumat Lagi Nambah Dikit Bang Handi Kalau kita Belajar Kalau kita Melihat Di dalam Naskah Atau manuskrip Tertua Sebenarnya Tidak ada Kata tertikam Di sana Tidak ada Kata Pemberontakan Tidak ada Kata Diremukan Tapi di Manuskrip Yang muncul Di abad Ke-16 Itu ada Kata Yang saya Katakan Tadi Itu Ada Kata Daka Di sana Daka Itu Diremukan Tapi Padahal Sebenarnya Sesungguhnya Itu Tidak ada Di manuskrip Yang Paling Tua Itu Tiga Abad Ketiga Sebelum Masa Itu Tidak ada Kata Itu Bang Tidak ada Wehu Mahota Itu Dikatakan Begini Wehu Mehol Mipas Nek Nek Aonet Nek Musar Sao Nek Nek Alla Ubaha Berata Kemudian Dikatakan Nirva Lanu Itu Tidak ada Kata Ditikam Tidak ada Diremukan Tidak ada Tidak ada Yang ada Cuma dikatakan Tapi Dia terluka Untuk Pelanggaran Kita Dia Memar Untuk Kesalahan Kita Hukuman Untuk Kedamaian Kita Di atas Dengan Garis Garisnya Maka Sembulah Kita Tidak ada Itu Bang Jadi Mereka Menterjemahkan Kitab Yesaya 53 Ini Sesuai Dengan Selera Mereka Bang Supaya Nanti Dicocokkan Dengan Kitab Perjanjian Baru Supaya Dianggap Bahwa Yang Diceritakan Di Yesaya 53 Itu Untuk Tuhan Mereka Yang Dipersembahkan Kepada Dewa Molok Begitu Bang Handi Oke Baik Ada Itu Tipuan Aja Itu Oke Baik Bro Boronias Kamu Dapat Beraninya Diremukan Apa Iya Namanya Payah Gihau Giyahu Payah Giyahu Yang Secara Harafiah Berarti Dipukul Atau Diserang Atau Berasal Dari kata Dasar Paga Yang Berarti Memukul Atau Menyerang Itu Dia Bang Makanya Dikatakan Dipelesetkan Jadilah Gagad 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 Diremukan Itu Dakar Berjual Di mana Sudah Memberikan Data Udah Diremukan Dalam Bahasa Berani Apa Ini Kan Terima Sudah Kepetau Bang Ini Mana Apa 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 Yang Kau Sampaikan Itu Giyahu Apa di mana kamu bacanya itu kamu baca di mana silahkan lanjutkan ini saya cari ini mencari baru cari kalau kamu belum ketemu jangan ngomong dulu kalau di original teksnya manuskrip tertua itu meduka 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 itu hatinya memar atau ada yang menggunakan kata daka artinya diremukkan atau remuk hancur legur nih yang kita perlah kau ah udah lanjut banget nih ini udah udah mulai bahaya ini soalnya mencari dulu bro ini kita sebelumnya karena karena sudah mau masuk di ayat-ayat nomor nomor 8-9 nomor 10 pencet kau disitu kalau saya kalah disitu udah saya kalah gitu lanjut mengakui kalah disini Oke baik kalau dia disini lanjut ke model 8 oke lanjut ngomong tapan ya Eh sampai ke orangnya kamu yang bawa data loh kamu yang bawa topik nih iya udah selanjutnya saya nomor 8 saya baca sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapa kayak memikirkannya sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup Hai dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah Hai saya enggak mau nanya kepada anda mudah-mudahan anda sehat apa artinya ini haleluya udah jelas itu sesudah ada penahanan dan penghukuman jadi pada waktu itu dia ditahan nah saya sedikit ini karena ada penahanan disini tadi Bang Zuma mengatakan bahwa bukankah aku selalu ada di rumah ibadat kenapa kamu membawa pedang dan petung karena orang Israel pada waktu itu sangat takut sebenarnya kepada Yesus ini mereka kira Yesus itu kalau ini eh apa namanya menyerang mereka dengan menggunakan malaikat ini dia memotong ayat ini dia mengatakan ini saya kasi-kasi Aduh ini sedang handi habis kalau dia aku bahwa orang-orang pada masa itu takut ke Yesus Aduh aduh-aduh lari dari nubuat saya ngomong atau ada ini nyeru cepat rupanya ini bang Zuma dari tadi hehehe gak punya roce terutama ya nah udah lanjut ya berikan saya kesempatan ya tiga manit ya tadi ya hehehe haleluya Yesus ada yang udah mulai goyah ini sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil ketika tadi pada waktu Yesus ditahan dikatakan bukankah aku setiap hari ada di rumah ibadat mereka sebenarnya takut sama dia takut malaikat berapa dia berkata bukankah aku sanggup menurunkan berlaksa malaikat tapi apa kata Tuhan aku tidak mau aku mau jadi arti kata menutup menutupnya tadi itu adalah tidak melawan tidak artinya tidak akan salib bukan berarti tidak memukah mulutnya dulu tutup mulut sampai arti sampai disalib bukan inilah terjemahan anak-anak kecil yang masih baru baca kotak-kotak Alkitab loncat sana loncat sini tetapi mengaku-ngaku paham Alkitab jadi itu arti sesungguhnya jadi pada waktu Yesus ditahan itu bukan dia tapi dia disalibkan dia menutup mulutnya bukan berarti menutup mulut siapakah yang memikirkannya nah siapakah yang memikirkannya siapa yang memikirkannya pada waktu itu kan itu kan tanah tanya sungguh ia terputus dari negeri orang hidup dan karena temboro takkan umatku iya kenatullah Allah haleluya isu sabunik kami Oke baik pertanyaan disini oke ya pertanyaan ngomongin Oh ya silakan silakan eh sorry sorry silakan terusin saya kira-sira-sira saya kira-sira saya kira-sira saya masih ngomong jangan diputuskan jangan gue imannya bang ya buatkan iman kalian Anda semakin yakin bahwa Muhammad adalah Nabi di Rasulullah ayah sungguh ia terputus dari negeri orang hidup artinya dia akan mati kesungguhnya yang terputus dari negeri orang hidup dan karena pemberontakan umatku ya kenakulah ya Tuhan Yesus Kristus haleluya Amin udah lanjut baik pertanyaan disini bro lo jawab dulu berapa hari Yesus ditahan di sini ketika dia langsung diambil itu langsung di tahan maksudnya langsung diambil di bawah digiring ke penghukuman Oke baik dia ditahan di tempat umum digiring dan dibawa ke salib terus kemudian Apakah kamu setuju Tuhanmu kena tulah Hai karena disitu dikatakan Iya Iya kena tulah iya berarti Iya berarti Tuhanmu kena tulah setuju Iya setuju Oke baik baik-baik-baik udah udah stop udah artinya Tuhanmu ditahan diseret diseret ditahan kesul ke salib kemudian Tuhanmu kena tulah oke baik silahkan banyak Tuhan kena tulah monggo dia nggak paham apa itu tulah tulah itu wabah wabah penyakit virus bakteri itu yang dimaksud dengan tulah kamu belajar ya jadi sekali lagi saya katakan yang dimaksud di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan korban ini itu adalah hewan yang dikorbankan oleh mereka sesudah penahanan penghukuman ia diambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya artinya tidak ada memikirkan nasibnya orang ini mahluk ini ketika kemudian dia sudah dibunuh sudah dihukum apakah begitu yang terjadi kepada Yesus tidak Yusuf Arematea Nekodemos Maria Magdalena murid-muridnya yang lain begitu gurunya meninggal mereka sibuk kemudian menghadap ke Pilatus untuk menurunkan jenazah Yesus kena nggak sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya Maria pada hari Minggu subuh subuh gelap itu datang ke kuburannya membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus kenal nggak dengan data ini sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah Hayo Yesus katanya hidup dibawa bukdi dibawa dibawa di dalam perut bumi katanya Yesus hidup dia pergi memberitakan Injil ke dunia orang mati ke keada ke alam barsa Hayo berarti dia tidak terputus dia tetap hidup dia terus dia kena tulah sejak kapan Yesus kena tulah yang kena tulah itu adalah hewan korban binatang-binatang dikorbankan itu kena tulah itu kebaru cucuk jadi kamu jangan asal-asalan jangan kamu menipu dengan mengambil kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan ajaran Dewa Molok jangan mau sampai sekuat apapun anda untuk kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi mencocokkan ajaran paganisme yang mempersembahkan manusia untuk Dewa itu tidak akan cocok semua dari data nomor satu sampai dok data nomor delapan satu pun tidak ada yang cocok untuk Yesus semua saya banta dengan data paham Maria subuh-subuh datang mengambil kekuburan Yesus berarti dikatakan nasibnya ada siapa kayak memikirkannya Oh ternyata semua orang memikirkan dia Hayo Hai jadi anda keliru ya segeralah bertaubat kalau masih bisa silakan menghenti Oke terima kasih disini jelas disini ya saya cuma memperkuat Tuhannya ditahan kemudian Tuhannya kena tulah nggak papalah Tuhan kena tulah nggak ngomong-ngomong kamu diam dulu saya mau baca ini saya cuma merek resume aja supaya jelas gitu loh ya kalau nomor 9 jangan ketawa Tuhan kena tulah kau ketawa nah saya nggak ketawa ikliman Tuhan ya kok saya cuman ketawa sama orangnya nih jangan kau menganggap jangan kau menertawakan tulah Tuhan mau kena tulah nantuk lanjut-nantuk ya udah ya udah diam dulu Tuhan kena tulah kok kamu ketawa nomor 9 orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang pasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat penjahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya begitu ya Hai selanjutnya dari mana anda tahu kalau ada penjahat-penjahat satu kubur sama Yesus silahkan dijawab ya haleluya Yesus haleluya orang menempatkan kuburnya di antara orang pasik orang menempatkan kuburnya di antara orang pasik kenapa karena pada waktu Yesus setelah meninggal itu kalau ini dikatakan domba sangat lucu sekali dombanya dikubur ya Tuhan Yesus melecehat ini ya aduh orang menempatkan kuburnya di antara orang pasik sedangkan domba yang dimaksud oleh Bang Zuma yang terhormat bagi orang muslim adalah orang menempatkan kuburnya sedangkan domba itu setelah diambil darahnya dimakan kok hahaha dikuburnya nyambung dia nyambung sangat nyambung terima kasih Bang Zuma orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang pasik artinya disini ia sama seperti orang-orang biasa orang-orang pasik di sekitar orang-orang pasik pada waktu itu kan orang pasik itu kuburnya kan dengan orang-orang pasik jadi dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat kenapa dikatakan di antara matinya ia ada di antara penjahat-penjahat jelas itu di kayu salib itu ada Petrus orang Kirene dan ada juga satu lagi yang dimana di antara salah satunya diselamatkan dan di antara salah satunya nggak diselamatkan kalau ini dikatakan untuk domba haleluya 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 buat orang tersebut jadi dikatakan disini sekalipun ia tidak berbuat kekerasan ia tidak berbuat kekerasan pada waktu itu dan dia tidak ada salah dan tipu tidak ada di dalam mulutnya jadi walaupun dia tidak melakukan kekerasan tidak ada tipu muslihat mungkin domba bisa menipu bisa juga membuka berbicara kali ya hahaha jadi sangat lucu sekali kan sangat lucu sih bagi saya dan bagi orang Kristen semuanya tetapi bagi orang muslim ini adalah penggunaan bagi tidak apa-apa sih namanya juga kita berbeda pandang jadi kalau dikatakan adalah anak domba tadi kuburnya itu di dalam perut kali ya untuk orang-orang fasing itu sih jawaban saya terima kasih haleluya baik di kantor sekali lagi ya apakah ini lucu kalau Tuhanmu itu dikubur sama penjahat lucu atau tidak? tidak lucu saya lucu sama orangnya saya lucu sama orangnya aja orang-orang yang berdiskusi ini berarti Tuhanmu pernah terkubur sama penjahat ya? iya udah jelas ke disitu saya gak belum bantah baik berapa hari Tuhan mau mati dikubur? mau nanya itu terus lagi lanjut ya ayatnya lanjut lanjut nah ini saya tanya dulu sebelum ke Banyuma kan Tuhanmu dikubur sama penjahat berapa hari? iya udah 3 hari 3 hari terima kasih silahkan Banyuma gitu Tuhan dikubur sama penjahat silahkan baik jadi ini adalah apa ya hanya untuk orang-orang bahlul aja yang bisa percaya ya orang menempatkan kuburnya diantara orang-orang fasik ini bohong dan dalam matinya iya ada diantara penjahat-penjahat ini juga bohong penipuan original teksnya disitu jelas dikatakan asir asir itu bukan penjahat Bang Handi asir itu adalah orang kaya kenapa dikatakan penjahat-penjahat? karena di dalam kitabnya mereka dijelaskan bahwa Yesus itu disalibkan dan dikuburkan diantara orang jahat padahal di dalam original teksnya sama sekali tidak menyinggung orang jahat sama sekali tidak menyinggung orang fasik yang dikatakan disana adalah orang kaya wa yi ten et resai im gibro wa et asir asir itu orang kaya dimakamkan diantara orang-orang kaya bukan dimakamkan diantara penjahat-penjahat ini penipuan penipuan ini Bang lalu kemudian yang di dalam yang tertera di dalam Yohannes 19 nomor 41 dekat tempat dimana Yesus disalibkan ada suatu taman dan dalam taman itu ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang jadi Yesus itu tidak dimakamkan di orang banyak di pemakaman umum padahal orang menempatkan kuburnya diantara orang-orang fasik padahal disini diantara orang-orang kaya hayo nah lalu kemudian dikatakan tipu daya tidak ada dalam mulutnya ini bullshit tipu dayanya Yesus dimana pada saat dia mengatakan dalam Matius 26 nomor 29 aku tidak akan minum anggur lagi sampai aku apa sampai nanti aku meminumnya di kerajaan surga itu penipuan di mulutnya dusta kenapa dusta karena ternyata dalam Ihanus 1930 jelas dikatakan dia minum anggur sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai maka matilah dia eh penipu di mulutnya penuh dusta Matius 5 dia katakan bahwasannya di apa di Lukas 16 dia katakan lebih mudah bumi dan langit lenyap daripada setitik hukum Torah itu batal eh Ephesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus di atas tiang salib Yesus telah membatalkan hukum Torah beserta segala ketatap yang ada di dalamnya penipu pendusta pembohong jadi Isaiah 5 3 nomor 9 itu jelas disitu ada kata asir asir itu artinya orang kaya sedangkan terjemahan lagi tidak ada orang kaya disana orang-orang menempatkan kuburnya diantara orang fasik dan dalam matinya ia ada diantara penjahat-penjahat itu gak ada sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya itu bullshit ketika Yesus terlihat sudah meninggal murid-muridnya kemudian menghadap Pilatus untuk segera menurunkan Yesus lalu apa yang terjadi Yesus itu dimakamkan di taman bukan di pemakaman taman kuburan orang kaya Yesus dimakamkan di apa tidak dimakamkan di pemakaman umum tapi di sebuah taman dan ini jelas sekali bahwa poin penting dan harus digarisbawahi bahwa nubuat yang ditulis Yesaya adalah orang yang ditempatkan kuburnya diantara orang-orang fasik dan Yesus tidak dikuburkan diantara kuburan siapapun hayo mau nipu apa lagi tertawa-tertawa cengengesan kayak gitu menertawakan dirimu sendiri semua dusta yang kau lakukan itu terbantau oleh kitabnya Yahudi kau hanya menggunakan terjemahan olahan tadi pagi yang dibikin oleh lembagamu sementara yang umpunya kita tidak memahami seperti itu makanya belajar original text supaya jangan kau dibodoh-bodoh oleh penghulu apa oleh tokoh-tokoh agamamu ya mulut Yesus itu penuh dusta dialah orang yang paling dalam siksaannya nanti di neraka kenapa dia sendiri mengatakan dalam matis 5 nomor 19 barang siapa yang meniadakan setitik meskipun yang paling terkecil dalam hukum Torah maka dia akan dan mengajarkan kepada orang lain maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan kerajaan langit alias neraka eh dia membatalkan semuanya untuk orang-orang Kristen ini eh Badi Israel kagak sunat kagak dia malah mati demi untuk orang-orang itu itu tipuan semua itu Bang Hadi penipuan ini pembodohan hanya orang-orang yang bodoh dan pasik yang mau percaya silahkan Bang konfirmasi konfirmasi selagi bro Yesus itu dikubur terpisah atau bareng sama penjahat Pak Disintu Asher itu orang kaya kamu dari mana tahu ada penjahat coba kau udah original textnya dulu bro sebelum kau ngomong cari original textnya disitu apakah benar orang kaya atau penjahat silahkan Abang ini menyusahkan apa gimana kalau dari tadi kita ngambil tanamnya saya kan belum mempersiapkan original textnya belum mempersiapkan original textnya jadi ya kalau Abang berkata seperti itu ya gak bisa kalau kayak gitu berarti mau munggu dulu debat ini diskusi ini tetapi kalau berdasarkan data yang saya lihat melalui internet bahasa aslinya itu adalah artinya mereka menempatkan kuburnya dengan orang jahat dan pada kematiannya ia bersama-sama dengan orang kaya yang artinya tadi Pak Zuma tidak mengakui bahwa itu adalah manusia tetapi sekarang dia sudah menyebutkan kubur hahaha tunggu dulu cuma konfirmasi aja nih disitu orang kaya apa penjahat disini dikatakan adalah orang kaya sih jadi bukan penjahat disini dikatakan bersama kematianan dengan orang kaya oke berarti salah terjemah Bang Jumah bener Bang Jumah aku dulu aku dulu aku dulu buka penjahat menempatkan kuburnya dengan orang jahat orang jahat dan pada kematiannya ia bersama-sama dengan orang kaya begitu dia oke Bang Jumah bisa direpon lagi orang kaya dan penjahat orang kaya dan tombol asap kamu menggunakan bahasa apa tadi itu ibrani atau bahasa atau bahasa Yunani bahasa ibrani ibrani itu adalah terjemahan Indonesia yang diibranikan bukan dari kitabnya Nabi Musa yang menjadi kitab yang diimani oleh Bani Israel hari ini lihat aja di manuskrip kitabmu asir itu artinya orang kaya dan kamu sudah akui kan kamu akui kan kamu akui kan nah sekarang Yesus itu dikuburkan diantara penjahat berdasarkan kitabmu yang tertulis di dalam di dalam Matius ya itu Matius 27 Markus 15 Lukas 23 Yohanes 19 itu disalipkan di tengah-tengah penjahat atau disalipkan di tengah-tengah orang kaya disini dikuburkan dikuburkan mempatkan kuburnya dengan orang jahat dan pada kematiannya ia bersama-sama dengan orang kaya udah dimana dimana Yesus dikatakan dalam di dalam perjanjian baru Yesus itu dikuburkan di tengah-tengah orang kaya dimana Yusuf itu adalah orang kaya itu yang menyediakan kubur untuk Yesus saya tanya dimana di dalam kitabmu dikatakan bahwa Yesus itu dikuburkan di antara orang kaya kuburan Yesus itu adalah Yusuf dari Arimathea kalau itu yang saya tanya dimana Yesus itu dikuburkan di tengah-tengah orang kaya dimana baik itu jawabannya yang cari data bro jangan narang itu jawabannya mana dalilnya Yesus dimakamkan di tengah-tengah orang kaya mana Yesus itu dikatakan disalipkan di tengah-tengah penyamun penjahat betul atau tidak oke sekarang begini anda 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 mengakui ini adalah kuburkan iya makanya tidak nyambungkan sekarang mana Yesus itu dikubur dimana di tengah-tengah penjahat saya tarik nanya dulu domba dikubur ya domba dikubur domba dikubur memang betul memang apa masalahnya emang kamu pikir domba itu tidak dikubur dikubur dibiarkan saja terbengkali setelah dikuburkan begitu setelah disembeli dibiarkan saja gitu setelah darahnya dipercikkan itu tidak dikubur 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 siapa bilang ada yang dibakar ada yang ditumpahkan darahnya ada yang dibakar ada yang apalagi ada yang dimakan dan tidak semuanya dibakar apa kamu pikir isi perutnya itu dimakan semua yang lemaknya lemaknya kulitnya dagingnya taiknya ada yang kojarin saya dikubur kembali ke topik menekmu kipir kembali ke topik kamu cari data dimana Yesus dikubur bersama orang kaya saya moderator dengerin dulu kalau kamu nggak bisa udah lanjut kalian mau terima atau tidak terserah kalian dengerin dulu modalinya diminta Yesus dikubur di tengah-tengah orang kaya mana dalilnya yaitu terbukti bahas kalian mau terima atau tidak terima sudah begitu enggak begitu dengerin dulu makanya dimana dalilnya sia-sia dong waktu kita dia sama orang seperti anda kalau gitu ya saya dikubur dengerin dulu saya ngomong dikubur dikubur di tengah-tengah orang kaya yang dimaksud di situ adalah di tengah-tengah orang kaya kenapa disebut di tengah-tengah ratanya mana dalilnya mana apakah Yesus dikubur bersampingan dengan Yusuf arematia kita belum tahu tepatnya nenek mukiter banyak cerita dikuat belum tahu tapi kosong tahu seperti anda berlalu saya mengarang-ngarang apa yang ada saya katakan terlebih daripada itu dari sini bukan dikatakan kuburnya dikubur diantara orang-orang kaya dalam matinya ia ada diantara orang kaya mana orang-orang yang membunuh dia itu maksudnya yang mati dikait salib orang-orang pencuri itu orang-orang kaya itu mungkin saat buatannya disini jelas tertulis matinya ada diantara penjahat penjahat diantara penjahat penjahat kenapa lagi tetapi di dalam kitabmu perjanjian baru Yesus di tengah-tengah penjahat penjahat betul atau tidak diantara penjahat penjahat atau tidak di dalam perjanjian baru diantara penjahat 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 itu jelas oke oke gak usah terlalu kaya wanita kali kau ngomong lalu kemudian di dalam Yesaya 53 nomor 9 disitu orang kaya atau penjahat 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 nenek muki per peninggu asir orang kaya bro aduh kau sendiri yang baca tadi katakan orang kaya kok jadi penjahat dasar peninggu kamu itu eh korban Dewa Molok itu kau aduh kamu gak sadar dari tadi kau pelintir kitabnya orang kau butar-putar kitabnya orang sesuka kamu entam-entam di perjanjian baru itu di tengah-tengah penjahat kau rupa juga asir itu menjadi penjahat padahal asir itu orang kaya iya kaya kalah saya bang sudah lanjut lanjut bukan masalah kalah atau menang ini masalah kebenaran benar itu harus ditegakkan meskipun pahit kebenaran itu suruh orang yang menilai bukan anak yang menilai suruh orang yang menonton sudah melakukan ini belum dinilai ada sudah ketahuan anda itu gimana ceritanya saya sudah terakhir bang handi terakhir terakhir selesai kita tidak ada istilah terakhir emang saya 53 itu sampai ayat keberapa menurutmu itu tetapi Tuhan berhendak merembukan dia meremukkan meremukkan tadi kan tidak ada datanya dirembukkan tu yul jadi kali ini kamu mengaku kalah disini ya dimana yus dirembukkan ayatnya apakah sudah selesai dulu sebelum lanjut kamu kali ini mengaku kalah lagi kamu mengaku kalah kali ini betul iya saya kalah coba diulang 2 0 bukan 2 0 70 70 00 tersorah orang yang menilai disini yang ada kamu yang mengaku kalah masa orang yang menilai kok ya kalau kamu sudah mengaku kalah orang pasti menilai kau kalah ada bendera ada bendera warna hijau disitu jangan takut dengan ayat jangan takut lanjut jangan pas mencukai kalian lanjut lanjut ya lanjut kalau ketawa biasanya orang kalau itu nangis tuh kamu sepertinya enggak waras dia orang kalau itu nangis bukan ketawa saya coba anda siapkan dulu karung basah bukan kalpanak sebang kalau minum dia lanjut ya bisa lanjut kalau mau dilanjut sampai selesai atau sampai ayat 10 aja bisa aja bang orang ini sudah nangis dia sampai datang nomor 10 aja itu ada mencoba dibilang lari kamu yang kalah kok yang lari saya apa ini mengatakan orang lari orang yang lari lanjut kita bahasa lanjut jangan takut jangan takut iya jangan takut lanjut lanjut kalau lanjut gitu biar semua udah lanjut ya oke baik selesai satu masa ini lanjut orang kalah seperti perempuan kau kau sudah kalah tapi terus kau kayak itu udah dihukum 10 tahun katanya masih enggak 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 berani lanjut nak ya ini mau lanjut lanjut dia lanjut lanjut diam ya orang kalah diam orang kalah diam tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya pertanyaannya disini ya pertanyaannya Tuhan siapa yang meremukkan Tuhan silahkan dijawab dulu haleluya ada Tuhan meremukkan Tuhan disini haleluya haleluya lanjut lanjut ya sekarang saya menjelaskan ayat ini tetapi Tuhan hendak meremukkan dia dengan kesakitan tadi saya sudah mengatakan bahwa ayat ini Tuhan yang dimaksud disini adalah Tuhan yang teritunggal itu yaitu Tuhan itu sendiri jiwa Tuhan itu sendiri apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah kenapa sudah lanjut aku lanjut jadi penebusan salah disini apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah oh Tuhan Yesus Kristus semuanya benda yang sudah terjadi tetapi Tuhan berkendak meremukkan dia dengan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban tadi dia menyerahkan dirinya tidak ada perlawanan sama sekali disitu dikatakan jelas bahwa korban penebusan salah disini dikatakan ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana umurnya akan lanjut disini kenapa setelah dia mati di kayu salib bangkit di hari ketiga artinya umurnya makin lanjut karena dia naik artinya umurnya makin lanjut disitu dikatakan bahwa keturunannya karena Bang Zuma kemarin ini membahas keturunannya sebenarnya keturunan yang dimaksud disini adalah sama seperti Abraham Abraham dikatakan bahwa engkau akan menjadi bapak segala bangsa sedangkan kenyataannya kan tidak mungkin kita ini semuanya adalah anak Abraham bapak segala bangsa tidak mungkin artinya disini secara rohania bahwa secara rohania bahwa Yesus itu adalah bapak orang Kristen di seluruh dunia dan kalau kalian lihat kami sebagai orang Kristen selalu menyebut Yesus itu adalah bapak Tuhan YHVH itu kami sebut sebagai bapak Tuhan rohan kudus itu kami sebut sebagai bapak terima kasih baik baik saya perkuat dulu sebelum kembali apakah anda yakin disini ada dua apakah anda yakin Tuhan merembukkan Tuhan coba sebutkan dengerin dulu Tuhan siapa yang merembukkan Tuhan silahkan meremukkan Tuhan Yesus iya oke coba diulang lagi coba diulang Tuhan YHVH meremukkan Tuhan Yesus diulang Tuhan YHVH meremukkan Tuhan Yesus sudah mantap nomor dua nomor dua nih apakah anda yakin Yesus punya keturunan jelas tadi saya sudah membenarkan bahwa itu keturunan yang dimaksud disitu bukan keturunan secara lahir tetapi keturunan secara rohania yang dimaksud kalau bukan keturunan tinggal ngomong aja tanjakan saya dari tadi sudah menjelaskan ini ini yang dimaksud adalah secara rohania yang diman kalau kalian ketemu orang Kristen dimanapun mereka pasti mengakui bahwa Yesus itu adalah bapak mereka tidak pernah mengakui bahwa Yesus itu anak atau gimana mereka selalu mengakui bahwa Yesus itu adalah sebagai bapaknya orang Kristen baik Tuhan Yahweh meremukkan Tuhan Yesus silahkan ada Tuhan meremukkan Tuhan jadi orang ini memang tugasnya untuk menipu kan jelas itu dikatakan di dalam Filipi 1 18 ya tentang Yesus mau diberitakan dengan maksud mengelabui bohong palsu ataupun jujur aku tetap bersuka cita ini kan dia jilat-jilat untuk menjual Yesus padahal dia katakan kita melihat keturunannya keturunannya maksudnya itu adalah kami penyembahnya nenek lukiper enak kali kau bahas kitabnya orang seenak perut kau itu disitu jelas kata zera kata zera itu artinya benih benih itu artinya keturunan anak benih darah daging tak berbicara tentang tak hayalan baca itu original teksnya zera itu bercerita tentang benih bibit yang keluar dari kelaminnya sendiri itu yang dimaksud benih keturunan bukan pengikut dewa molok yang dimaksud disitu jadi jangan anda kemudian seenak perut anda itu ngomong sesuai dengan fakta yang ada dalam kitabnya orang anda terjemahkan hanya demi untuk menguatkan Yesus mati untuk dewa molok jangan tidak bagus itu ya ketika dikatakan bahwa dia akan melihat anak keturunannya itu jelas sekali bahwasannya Yesus ini kalau dipaksakan duduk disini Yesus kudu wajib beristri Yesus kudu wajib punya anak karena dia harus melihat benihnya itu maksudnya nah sekarang kalau anda menggunakan ini untuk Yesus nyambungnya dimana memang kamu sudah aku Yesus punya anak punya turunan punya benih ah bukannya dia disunat habis itu pensiun selamanya banyak cerita janganlah ya janganlah kamu itu mengambil kitabnya orang lain kemudian anda terjemahkan dengan seenak perut anda Tuhan menghendaki meremukkan Tuhan Junior sejak kapan Yesus diremukkan tadi kan kita sudah membahas di data nomor tiganya tidak ada Yesus itu diremukkan tidak ada Yesus itu ditikam di original teksnya itu kan hanya dicocok-cocokkan terjemahan ini demi untuk memuluskan misi perjanjian baru agar dianggap Yesus itu sebagai persembahan kepada Dewa jadi terjemahannya itu dibuat sesuai dengan keinginan pesanan makanya disembunyikan yang aslinya karena kalau muncul yang aslinya akan ketahuan ini semua salah ini semua propaganda demi untuk Dewa Zeus itu tetap ada di bumi ini padahal itu dibantah semuanya oleh para nabi Tuhan meminta persembahan darah betul tapi darah hewan makanya supaya dianggap Yesus itu hewan dikatakan dia anak domba sudah dikatakan dipersembahkan kepada Dewa dikatakan lagi dia adalah binatang masih kurang penghinaan apa kalian ini kepada Yesus ngambil lagi Yesaya 53 untuk Yesus Yesus kena tulah Yesus dirumukan Yesus ditikam Yesus tidak dipandang wajahnya buruk bonyok tunggu ya kamu kalau mati dalam kekafiran lihat aja nanti apa yang dikatakan oleh Yesus enyahlah kau dari hadapan ku maupun buat kejahatan ya ya Matthew jadi mumpung masih ada kesempatan tangkalkan rohmu mulai besok kau pagi caran panjang selatan lanjut bro sebelum kita lanjut coba ulangi lagi bro Tuhan Yahweh meremukkan Tuhan Yesus lanjut bang lanjut coba ulangi lagi biar kita puas sebagai penghina atau apa kalau mau lanjut ya ulangi dulu lah saya kan minta tadi nggak kerekam tadi nggak kerekam tadi nggak kerekam saya baru ngerekam ini Tuhan Yahweh meremukkan Tuhan Yesus coba kerekam juga kerekam juga coba siap semua teman-teman makam 1 2 3 silahkan landu eh Tuhan Yahweh meremukkan Tuhan Yesus itu moderator apa jangan jangan nangis ini 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 moderator yang berpihak yang nggak saya rekam ini saya nggak berpendapat kok tadi saya sudah jawab sekali lagi lu pelit amat segera bukan teman gua minta diulang itu doang sih gimana sih udah lanjut jadi lu setuju ya Tuhan yang merembukkan Tuhan Yesus ya oke lanjut deh daripada remuk lanjut halelui 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 lanjut halelui halelui nomor 11 ya iya sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas dan hambaku itu sebagai orang-orang sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmahnya dan kejahatan mereka diapikun apa maksudnya silahkan bro oke halelui ya puji Tuhan halelui sesudah sesudah jiwanya ia akan melihat terang sama seperti pada waktu Yesus katakan akan melihat terang dan menjadi puas kenapa dikatakan disini menjadi puas karena Tuhan melihat umat-umat pengikutnya banyak diselamatkan dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dipikul disini dikatakan bahwa jelas mengatakan bahwa kejahatan pengikut Yesus jelas dipikul oleh Yesus itu sendiri disitu tidak ada kata ayat dan ini adalah membuat orang kitab orang Yahudi nah dari tadi Bang Zuma selalu membahas ini adalah kitabnya orang Yahudi ini adalah kitabnya orang Yahudi tetapi perlu digarisbawahi bahwa sebelum ada Al-Quran sebelum ada kitab Injil ayat ini sudah ada jauh sebelum ada Yesus jadi Bang Zuma secara tidak langsung telah menghina telah menginikan Taurat mencela Taurat itu sendiri tetapi tidak apa-apa santai karena memang begitu kenapa kami tidak boleh memakai kitab Yahudi sebenarnya bagi kami membaca Al-Quran pun memandikan Al-Quran pun menjadikan pedoman kami Al-Quran itu pun tidak masalah karena kenapa pedoman kami bukan munafik bukan oh ini kitabnya Yahudi kita tidak bisa tidak tetapi kami sebagai orang Kristen melihat apakah itu benar atau tidak itu adalah jiwa kami bukan menghinaikan oh ini dari Arab ini dari Yahudi tidak tetapi perlu dilihat bahwa ini adalah kitabnya orang Yahudi jadi kalau dikatakan disini dikasih rekayasa rekayasa dari mana ini ayatnya orang Yahudi juga sampai sekarang ini jadi ya sungguh kasihnya sekali oke terima kasih sesudah kekhususan jiwanya yang akan melihat terang jadi kami sebagai orang Kristen telah melihat terang itu dan kalau Bang Zuma katakan besok saya harus bertobat terima kasih Bang Zuma buat doanya doakan saya terus mudah-mudahan saya percaya kepada keyakinan Anda karena saya suka didoakan saya suka didoakan karena kenapa kalau saya didoakan berarti orang tersebut mengasihi saya terima kasih hal lalu ya sebentar ya sudah ya Bang Zuma silahkan seperti orang ini lagi sakit jadi apa yang terterah di dalam ayat atau nomor ke sebelah sini ya jelas sekali katakan sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas dan hambaku itu jadi kalau ini adalah Yesus maka saudara Kristen harus mengakui bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan itu sudah cukup bagi kita untuk mematahkan argumen mereka yang selalu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus ternyata Yesus ini dikatakan sebagai hamba Tuhan dan hambaku Yesus sudah selesai berarti dia yang bukan Tuhan kalau ini dipaksakan untuk Yesus tapi sayangnya bukan untuk Yesus ya kenapa dikatakan ini bukan untuk Yesus karena jelas sekali dikatakan mati di antara pemerontak itu di data nomor 12 ya ya kan di dalam maut dikatakan bahwa saya di dalam maut ia menanggung di dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemerontak pemerontak sejak kapan Yesus itu tampil sebagai pemerontak ini bukan 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 untuk Yesus ini jelas sekali bukan untuk Yesus tapi dipaksakan untuk Yesus mau tidak mau karena sudah tidak ada lagi data di dalam kitabnya Yahudi yang mereka bisa jadikan sebagai ajuan untuk mempersembahkan Yesus darah Yesus bagaimana ceritanya ini hanya dipaksakan saja sementara dikatakan sesudah kesusahan jiwanya berarti kalau Yesus itu susah jiwanya berarti dia tidak ikhlas harusnya dia bersuka cita demi untuk menembus dosa kalian tapi ini susah jiwanya ia akan melihat terang padahal katanya dia terang itu sendiri kok dia masih melihat terang yang lain dan menjadi puas puas bagaimana Yesus itu puas seperti apa Yesus masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya puasnya dimana dan hambaku itu Yesus kok jadi hamba disini berarti Yesus itu bukan Tuhan karena Tuhan mustahil adalah hamba ini aja kalau orang berpikir sudah selesai disini tapi ini Yesus 53 dipaksakan demi untuk kesenangan Dewa Molok agar nanti Dewa Moloknya itu tidak murkah dengan diberikan anak manusia makanya ajaran Kristen itu tidak diajarkan kepada Yahudi tapi diajarkan kepada penganut Dewa-Dewa yang acapkali mempersembahkan darah manusia kepada Dewanya dan itu dianut oleh Romawi dan Yunani makanya Kristen lahirnya dari sana bukan lahir dari Yahudi Kristen itu demikian Bang Andi bro sekali lagi dikonfirmasi apakah kamu setuju Tuhan Yesus hambanya Tuhan Yahweh setuju atau tidak setuju bang setuju jadi Tuhanmu punya Tuhanmu diperhamba oleh Tuhan Yahweh ya iya begini bang coba diulang dulu gak usah begini coba diulang Tuhan Yesus Tuhan Yesus hambanya Tuhan Yahweh saya mau rekam diulang coba Anda mau menjebak atau mau mendengar nah ini kan terjelas disini Yesus itu hamba oleh Tuhan Yahweh dan hamba Yesus itu hamba Nabi Rasul anak doba anak dan juga Bapak itu dia sebut jadi Tuhanmu hambanya Tuhan Yahweh betul coba diulang dulu coba diulang Tuhan Yahweh Tuhan Yesus hambanya Tuhan Yahweh saya mau rekam lanjut lanjut diulang dulu atau tidak dengan ini Tuhan kalau saya jawab berarti Tuhan Yesus adalah hambanya Tuhan Yahweh begitu dong udah itu dong udah saya rekam Yesus adalah Nabi Tuhan Yesus adalah Rasul oke sebentar di kantor Banyuma lagi ya dia Bang stop dulu Banyuma dia udah kui bahwa Tuhannya diperhamba oleh Tuhan Yahweh silahkan Banyuma iya kan memang begini Bang di dalam nubuatan Yesus bahwa Paulus ini akan mendirikan sebuah sekti sebuah agama dan agama yang dimaksud Yesus disitu adalah agama Nasrani Nasrani ini adalah akar dari Kristen dan dikatakan oleh Yesus bahwa pengikut Paulus ini dua kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri ya Yesus itu diajarkan oleh Paulus adalah Tuhan tapi Paulus tidak menyembah Yesus Paulus justru menyatakan dirinya setara dengan Yesus bahkan setara dengan Bapak itu sendiri Paulus tidak menyembah Yesus tapi sejahat-jahatnya Paulus dalam hal ini Kristen dua kali lebih jahat karena Paulus sudah mengakui bahwa aku menjerat engkau dengan dibudaya di dalam dua Korintus ke-11 dia sudah mengakui bahwa aku berkata bukan firman Tuhan tapi sebagai orang bodoh yang berkeyakinan dia sudah akui aku menjerat engkau dengan tipu daya dalam kelicukanku dan setelah dia sudah akui bahkan Paulus tidak pernah berpikir sedikitpun kalau jarangannya ini akan menjadi buku suci tidak pernah berpikir kenapa karena dia hanya menulis surat dia tidak pernah pikirkan kalau suratnya ini akan menjadi buku panduan bagi orang-orang berpikir lemah tidak pernah berpikir makanya Yesus menubuatkan dari Matius 23 nomor 15 bahwa orang yang ditobatkan oleh Paulus akan menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat dari Paulus itu sendiri inilah buktinya Tuhan memiliki Tuhan Tuhan memiliki hamba dimana hamba itu adalah Tuhan itu sendiri inilah bukti bahwa dua kali lebih jahat dan betul di dalam 1 Korintus 4 nomor 10 Kristen bodoh karena menuhankan Yesus itu sudah terbukti hari ini malam ini katakan Tuhan yang satu tapi yang terjadi ketika dia membahas kitabnya orang lain orang Yahudi Tuhan ya kemudian menganiaya mempersembahkan Tuhan Junior Tuhan Senior kemudian mengutus Tuhan Junior untuk menjadi tebusan bagi manusia berkulub ini ajaran apa ini bang ini ajaran Dewa Molok yang membunuh akal manusia silahkan oke bagaimana bro kamu sudah akui bahwa Tuhanmu diperhamba oleh Tuhan Yahweh jadi ada Tuhan menjadi hamba disini setuju ya bro jangan nangis bro setuju ya saya gak nangis jangan menghina bro ada aku yang nangis gak hina kok orang kan kamu yang sudah ngomong Tuhanmu diperhamba oleh Tuhan iya lanjut kamu moderator bukan penghina kok ayo lanjut iya saya rekam doang kan saya mau harus ada arsit iya lanjut besokan kita ketemuan kopi-ngopi bro nanti saya yang traktir oke oke kita ketemu ini bang mau kok saya ngopi-ngopi sama kalian aku di Jakarta ini bang kamu dimana di atas bumi saya di Kalimantan kok gak ada yang mau traktir aku ya oh anda di Kalimantan Kalimantan Selatan apa Kalimantan yang penting kakak gak berpikir haram kok itu aja sih oh bang Jumah kena pelanggaran pelanggaran ya ntar dia naik lagi kok gak apa-apa kita ke nomor 12 ya bang Jumah udah paham nomor 12 ya kalau pemimpin itu nampak kok dari cara bicaranya nampak kok Tuhan mengatakan kan kita disemulis jangan dulu belum ada belum ada jelasin bang Jumah pemimpin belum ada jelasin gitu masa bukan pemimpin eh kalau kamu ke Jakarta jangan lupa tidak menghubungi saya kok gak ada yang aja aku ke Jakarta sih 3 tahun lagi bang baru kesana nanti kamu nyasar lagi nanti nyasar di Monas 3 tahun lagi bang kalau kita terus ketemu diskusi bolehlah saya kesana kalau kita ketemu nanti malam aja kesini ada saya kok disini kalau cuma kali ini kita ketemu ya susah besok malam hari tiap hari kesini besok malam kita bahas saya 96 ya kan kita ini kan sampai 3 tahun ke depan kan kita gak tahu seperti apa kau tidak 3 tahun ke depan mudah-mudahan kau menuhankan Tuhannya Yesus lah amin di aminkan dia iya aminkan akan menuhankan Tuhannya Yesus doaan yang sangat mengaminkan doa khusus aminkan orang berbuat baik untuk kita justru gini loh kami di gereja itu mendoakan orang-orang ya itu berarti kita peduli justru kalau kita tidak berdua orang itu berarti kita tidak peduli bukannya ya ada banjumah udah naik lagi ya baik kita lanjut ya ini terakhir 12 ya ya thank you baik sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung diantara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak kamu aja kamu aja dulu diantaranya kok banyak banget sih pemberontakan disini kamu aja dia ngomong bro silahkan sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang sebagai jarahan yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung diantara pemberontak-pemberontak sekalipun menanggung dosa banyak orang sekalipun menanggung dosa banyak orang sekalipun menanggung dosa orang banyak gak usah pakai evo kalau ngomong sekali aja untuk pemberontak pemberontak jadi disini jelas sekarang ini kan sudah jelas ini ayat ini bahwa orang kristen itu pemimpin di seluruh dunia ini kenapa contoh Amerika Serikat ditakuti kok Amerika Serikat itu kenapa Amerika dibawa-bawa stop jangan Amerika dibawa-bawa gak ada urusan itu maksudnya dari ayat sini bahwa orang kristen itu akan menjadi pemimpin itu tiba-tiba bicara Tuhan Yesus itu kita ini kan membahas ayat kan nah disitu tiba-tiba dikatakan ia menanggung dosa banyak orang kan tetapi kalau domba itu di sembeli itu cuma menanggung satu dosa tetapi disini dikatakan menanggung dosa orang banyak ada rampasan itu ada rampasan apa itu artinya rampasan kemudian saya membahas ketika tadi Bang Zuma katakan bahwa rampasan disini adalah rampasan itu maksudnya adalah dari orang yang berdosa menjadi orang yang dirampas oleh Tuhan yang dimana mereka sudah tidak berdosa lagi menjadi kurus di hadapan Tuhan sebagai jarahan jarahan iya itulah dia maksudnya nah kemudian saya membahas tentang Bang Zuma tadi kalau walaupun tidak sesuai usah itu ini aja dulu jangan usah itu ini aja dulu kelarin ordonas boleh membahasnya enggak 12 dulu kelarin habis banjir baru lagi ini waktu saya loh iya nomor 12 kau selesai dulu saya ini waktu saya tinggal hati-hati Bang Hande digigit kemudian kemudian bang bang dikatakan adalah Paulus selalu dikatakan Paulus saya enggak mau bahas Paulus bang kalau anda bilang dia palsu oke lah palsu silahkan tetapi bang bukti sejarah manapun bisa membuktikan bahwa Petrus ini mati murid-murid Yesus ini mati karena mereka memberitakan firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sejarah mencatat bukan cuman saya yang mencatat dan itu adalah murid saya lebih mendengarkan yang itu murid Yesus itu sendiri bukan anda Petrus Judas Jakobus itu Yohanes itu adalah murid langsung daripada Yesus itu sendiri juga menuhankan Yesus sebagai Tuhan bukan cuman Paulus dan ketika itu juga mereka Petrus dari Paulus ini bertemu kalau seandainya Paulus ini adalah orang jahat tentunya Petrus ini marah sama Paulus tapi disitu mereka malah sepakat sama-sama memberitakan Injil dimana itu kalau tidak salah itu dikisah para rasul pasal 15 mereka sepakat disitu saling bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan jadi itu adalah fitnah sangat memfitnah bahwa Paulus adalah pengikut apa tadi Dewa apa tadi itu ya terserah dia yang terpenting disitu adalah bahwa Petrus bertemu dengan Paulus mereka Jakobus Yudas Filemon yang dimana itu adalah murid itu sendiri mereka tidak membantah kok dan saya lebih mendengar mereka daripada saya mendengar Bang Zuma yang menjelaskan asalnya udah 20 tahun kita lebih oke dari tadi ngomong yaudah yaudah nenek udah ya sebentar sebentar ya kok bus Yohanes begitu oke ada ada diam dulu ya Banyuma lagi yang bicara ada diam ada ada report lagi tadi banyak akun satu ya di report lagi iya oten oten dibawah ini sejak saya bahas Dewa Makhluk mereka pada panik semua karena mereka menemukan diri mereka pas betul kembali ke tema anda mencoba untuk menipu lagi bahwa Petrus Yuda semua murid-murid Yesus itu ya bersama dengan anda nipu di dalam kitabnya Paulus sendiri dikatakan Galatia 1 nomor 16 apa dikatakan sana berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi maka sesaat pun aku tidak akan minta pertimbangan kepada manusia Paulus itu tidak pernah minta pertimbangan kepada siapapun kepada murid Yesus tidak ada di nomor 17 dikatakan bahwa saya juga aku tidak pergi ke Yerusalem dia tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku jadi Paulus mengakui dia tidak pernah kemudian bertemu dengan pengikut Yesus tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari Arab kembali lagi ke Damsik Galatia 2 nomor 8 karena ia yang telah memberitakan memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat dan dia juga yang telah memberikan kekuatan kepada aku untuk orang-orang yang tidak bersunat jadi kamu bohong dengan mengatakan Paulus itu bertemu dengan murid-murid Yesus aku tidak pergi ke Yerusalem untuk menemui mereka yang lebih dulu jadi rasul sebelum aku pendustang kamu belum lagi ketika diceritakan di dalam kisah paras 23 nomor 12 dan setelah siang hari orang-orang Yahudi berkumpul dan mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus Paulus ini teroris asal kau tahu kisah para rasul 24 nomor 5 telah nyata kepada kami bahwa orang ini Paulus adalah penyakit sampar seorang yang menimbulkan kekecauan diantara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab dan bahwa Paulus ini adalah seorang toko dari sekte Kristen atau Nasrani Paulus itu adalah sekte Nasrani dan dia dikecam orang-orang bersumpah untuk membunuh mereka tidak makan kalau membunuh Paulus kenapa? karena dia pecesat mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Taurat kisah peraras 21 nomor 28 hai orang-orang Israel tolong inilah Paulus orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Tuhan ayo Paulus itu adalah penentang hukum Tuhan penentang hukum Taurat dan sekarang Paulus membawa orang-orang Yunani masuk ke dalam baik suci dan menajiskan tempat suci kita ayo jadi orang-orang pengikut Paulus itu adalah orang-orang najis najis tralala trilili ini data di dalam kitab saudara Kristen itu disebut sebagai orang najis oke makanya di dalam galatia 8 nomor 14 dikatakan orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafwir bagaimana mungkin kemudian Anda masuk ke dalam surga kalau Anda kafir mengambil kitabnya orang seenap perutnya diterjemahkan kemudian ditapsirkan itu untuk Yesus agar Yesus itu menjadi anak domba agar Yesus bisa disembeli agar Yesus bisa menubus dosa-dosa kalian enak kali kalian anaknya orang dijadikan tumbal sementara anaknya orang siang malam kepada Bani Israel mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhan dan mempersembahkan hewan kurban eh kalian datang dari barat mengambil kitabnya orang mencocok-cocokkan kemudian untuk kemudian kalian jadikan Yesus itu sebagai tumbal dosa-dosa kalian ini acara dari mana kalian dapatkan ini ya jadi saudara berkat eh kok berkat laknat peringatan nias cobalah ya cobalah anda berpikir dari datang berkat itu kan bahasa Quran ya tidak ada itu bahasa berkat Yunan jadi kalau anda itu kemudian menggunakan akal sehat tolonglah selamatkan diri anda tidak ada itu nabi mengajarkan kemudian Tuhan meminta persembahan darah manusia apalagi Tuhan datang dalam rupa manusia untuk bunuh diri di atas tiang salib tidak ada itu ajaran para nabi kayak begitu tidak ada ending daripada pengambilan data-data kitabnya orang Yahudi untuk dicocokkan kepada Yesus endingnya adalah untuk Yesus diajarkan bunuh diri di atas tiang salib untuk menegus dosa-dosa orang Romawi dan Yunani itu yang perlu saudara pahami kecuali anda bisa kemudian membantah data saya bahwa Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan kurban di dalam 1864 barulah anda bisa tegak berdiri di hadapan saya mengajarkan Tuhan minta persembahan darah manusia itu tidak akan anda temukan demikian jadi kesimpulan saya 10 detik Kristen gagal membuktikan Tuhan minta persembahan darah manusia dengan mengambil kitabnya Yahudi Yesaya 53 dari nomor 1 sampai seterusnya karena Yesaya 53 itu tidak bercerita tentang Tuhan yang mati dibunuh oleh manusia demikian oke boleh 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 silahkan saya lanjut ya oke bang sudah mengakhiri dan saya juga ingin mengakhiri saudara-saudara muslim dan saudara-saudara Kristen kalian sudah melihat diskusi kami dengan bang Zuma dan kalian sendiri menilai saya kalah 2-0 ya diakui orang diakui juga kalah ya saya orangnya jujur saya orangnya jujur saya kalah 2-0 dan anda sendiri yang menilai setelah itu kekalahan saya itu seperti apa terus Yesus diakui ya saya selalu menghargai kalian loh nah terkait bahwa tadi bang Zuma itu memfitnah Paulus itu Paulus itu yang dikatakannya itu nampak sekali kalau bang Zuma ini membaca Alkitab loncat-loncat tidak sistematis sehingga dia tidak mengetahui secara secara apanya secara aslinya bahwa itu adalah sebelum Paulus bertobat dia menceritakan dirinya sebelum dia bertobat nah tetapi setelah dia bertobat dia bertemu dengan murid Petrus itu ada teman-teman semuanya nanti silahkan buka kisah para rasul pasal 15 disitu ketemu semua rasul-rasul disitu saya potong dikit saya potong dikit bro izin Yesus pernah Yesus pernah ketemu Paulus gak? ya disitu ketemu Komerika Petrus eh eh waktu saya bang Zuma waktu saya saya ini moderator yang motong dikit moderator dengerin dulu dengerin dulu moderator oke eh moderator motong dikit iya saya mau nanya apakah Yesus pernah ketemu Paulus iya nanti kau pakai lagi gak apa-apa kan lah gitu cuma bang cuma di panjang sayang eh cuma normal tau apakah Paulus pernah ketemu Yesus nanti saya lagi menjelaskan ini saya lagi menjelaskan oh iya menjelaskan terus bertemu dengan Paulus dan kesaksian yang bang Zuma katakan itu tadi sebelum ingat bahwa keselamatan itu bukan ditentukan oleh awal terkati ditentukan oleh akhir yang dimana pada akhirnya Paulus dibunuh demi memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan kalau kalian melihat itu di katolik Roma itu bahwa Petrus pun dibunuh disana itu sejarah itu membuktikan itu sejarah bukan saya yang ngomong ya bahwa mereka Petrus mereka Jakobus itu kasihan sekali mereka dibunuh karena menuhankan Tuhan Yesus jadi saya bukan berkata omong kosong itu sejarah dan kalau kalian tidak percaya bahwa Paulus silahkan buka di dalam kisah para rasul pasal 15 disana jelas-jelas mengatakan bahwa mereka Petrus itu dan Paulus itu saling memberikan kesaksian mereka sama-sama memberikan kesaksian mungkin Bang Zuma kurang loncat-loncat karena cuma mencari-cari kesalahan Alkitab ya begitulah jadi terima kasih buat teman-teman buat teman-teman yang ada di rumah kembali lagi mau Muslim maupun Listan silahkan kalau mau menjadi panduan kalian silahkan baca Yesaya 15 terserah kalian mau kalian katakan itu bukan membuat Tuhan Yesus mau katakan itu bukan membuat Tuhan Yesus terserah silahkan baca Yesaya 53 kalian mempunyai logika dan kalian mempunyai iman oke terima kasih sudah kalah 2-0 sama Bang Zuma haleluya baik jadi setelah kita membaca Yesaya tadi adalah tersimpulkan satu anda kalah 2-0 kedua Tuhan anda bonyok kedua Tuhan anda mempunyai hamba diperhamba oleh Tuhan Yahweh dan Tuhan anda diseret-seret Tuhan anda dipersekusi Tuhan anda diremukan jadi Tuhan dan seterusnya dan seterusnya boleh anda terakhir nih sebelum kita tutup boleh ya itu Paulus itu matinya seperti apa bro udah lanjut aja saya saya tanya anda dulu sebelum Paulus itu matinya seperti apa saya menyiapkan data dulu udah selesai saya udah mengakhiri kok kalau bertanya lagi berarti melanjutkan itu silahkan silahkan anda meninggalkan arena dulu terima kasih atas kunjungan anda yang baik ini semoga Tuhannya Yesus memberkati anda oke terima kasih terima kasih Kak Hos terima kasih Bang Zuma mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah dan ini oke saya juga kalau ada candaan yang berlebihan saya juga minta maaf pada akhirnya tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita dari kesesatan kita lanjut untuk keselamatan orang Kristen dan kami pun mungkin adalah untuk keselamatan walaupun pada akhirnya gak selamat iya dan juga Bunda Rahmah Handi Celebes disini saya berterima kasih kalian semuanya saya senang kita berdiskusi sehat saya berterima kasih ini sudah malam juga karena besok saya sebagai pekerja guru ini kerja dimana bro kerja apa saya pengusaha galon oh pengusaha galon kebetulan saya anli galon mau gak kita kerjasama boleh nanti kalau kita ketemu terus boleh 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 ya terima kasih kamu di Samarinda kebalikpapan saya di Kalimantan Barat di Bengkayang kebetulan Bengkayang itu teman saya banyak di sana serius oh iya besok bulan depan saya ke Bengkayang boleh kalau ketemu boleh main di rumah juga sambil berdiskusi boleh tapi jangan nimpuk saya pakai galon ya cukup lah yang bonyok jangan saya ngebonyokin oke selalu menaikannya terima kasih banyak itu adalah sebuah penghargaan juga buat saya terima kasih besok malam kesini lagi bro iya kalau enggak ada kesibukan kita bisa gitu iya kan pagi bisa isi galon malam istirahat harus bekerja tugas yang lain oke terima kasih ya galon di medan itu pembensin bisa dikasih baju dulu terakhir baju masalah menanggapi resume tadi anak ini iya pada dasarnya saya melihat ada ruang kemudian yang bisa jadi kalau beliau rajin belajar dan ikut dialog seperti ini apalagi dia tinggal di Kalimantan bisa jadi dia tidak itu ya betul karena saya melihat ada titik titik dimana cahaya hidaya itu terlihat dari perilaku beliau dalam berdebat meskipun ngeyelnya itu tetap harus ada karena itu ada kewajiban kaya dokter adi iya hat dia untuk mempertahankan akidahnya tapi yang pasti ya kita menyampaikan apa yang ada di dalam kitab yang beliau gunakan seperti itu bang handi saya saya mendengar pada hotel itu bahwa dia mengaku 20 kekalahannya baru saya dengar orang jujur serius selama ini tidak ada lho dan baru ini juga aku dengar Tuhan di bojo lho baik bang Riko silahkan demar Riko selamat Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Selamat kenal semua yang ada di sini saya Riko Pedinan Jodhpat berasal dari Kepulauan Bangka Belitung saya sedang berjualan berjualan aneka cemilan belitung mempe sutra tenggiri abon ikan tenggiri cumi lada hitam cumi-cumi pastel abon tenggiri popi peletek rumput laut rasa keju peletek tinta hitam dan sebagainya yang berminat saya terlebih dahulu lah saya dan WAC ada di bio saya tidak tanya ke siapa-siapa lagi ada di bio saya klik aja aku saya ini pasti kebaca nanti nomor WA saya insya Allah kami amanah dan halal bang cuma tolong sampai dikit oke teman-teman sekalian ini yang membuat saya senang terhadap bang Riko setiap kali kemudian mempromosikan musa beliau selalu kemudian itu dia melibatkan saya artinya beliau mempercayakan saya untuk memberikan bagian berbicara bisnis beliau jalankan dan itu menjadi berkat buat beliau dan keluarga teman-teman dimanapun berada seperti biasa saya mengharapkan antum semua belanja kepada saudara kita ini cemilan apalagi mp-mp palembang apalagi abon abon ikan tengging metek petek keruput apa lagi kopi kopi ya pokoknya sutra 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 dewa tisu tisu ada mp-mp sutra agak ada mp-mp sutra enggak bang dewa memang bangga martis subasa oke teman-teman silahkan di dm ke beliau ya semoga kita bisa saling menguatkan dari sisi ekonomi supaya umat islam itu semakin kuat ke depannya demikian silahkan saya menanya bang rico bang rico kalau produk anda kita beli dimakan itu kira-kira bisa melukai buka yang bonyok bisa ya kan kalau bonyok kan luka leluh leluh lebih makan sembuh ya ya saya tunggu orderannya buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bantu saya ya dalam bisnis saya ini jangan ragu jangan dijamin rasanya tanya sama hostnya itu ya enak 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 itu berapa itu kalau dikirim kayak cumi apa itu itu posisinya 1 bulan lebih dia bertahan karena kering semua karena dry semua itu pengirimannya cepat 3 hari udah nyampe itu ibu itu ke Kalimantan sampai 3 hari doang oh 3 ini ada ada yang basah ini beneran selalu terlalu basah woset ini bener datang ya batang hujan selalu basah buat kamu yang gojek gojek dia mau senap tangan dia itu udah bang rico iklannya sudah jangan lupa polo jadi dapat mesen ya oke saya turutin ya ya ini dewan bang dewan kalau ada jangan ngomong ngomong gitu saya tutup dulu ya teman-teman sekalian bang handi saya tutup dulu teman-teman yang ada di bawah di typing terima kasih banyak atas jangan dulu bang di channel iya iya terima kasih banyak atas kebersamaannya atas dukungannya kami kuat karena antum semua begitu juga yang ada di channel antum semua luar biasa apa yang antum berikan kepada kami berupa waktu tenaga kemudian dukungan yang typingnya yang sungat luar biasa yang sangat menghibur dan menghilangkan rasa ngantuk itu adalah sesuatu nilai yang sangat-sangat berharga yang tidak bisa kita nilai dengan hanya sekedar ucapan terima kasih dan hanya kita bisa membalasnya dengan doa kepada Allah kiranya Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan antum semua saya kira begitu saya mewakili teman-teman kita yang ada di sini mengucapkan banyak terima kasih subhanak selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi kok bawa jayalah Indonesia bang apa yang mau merdeka Indonesia harus jaya terus kan bukan harus sekarang Indonesia harus jaya daripada Tuhan bonyok bayangkan kalau ada Tuhan merembukkan Tuhan ah malas aku bayangin jadi saya rasa teman-teman kita dibawa ini terhibur tapi saya rasa berpikir dua kali atau berpikir seribu kali menjadi orang Kristen padahal anak anak dikasih itu kok dirumbuk suka-suka dia lagi yang pakai Yesaya kitab orang dijadikan nubuatan untuk Yesus diterjemahkan dipedesekan oleh LAI akhirnya banyak orang yang disesatkan itu kan intinya banjuma menerangkan disana dia sendiri yang memilih topik betul 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 hebat memang terjemahan terjemahan ini sehingga di belok di belokkan sesuai dengan seleranya dia gitu ya dia dia bagus loh dia sopan bagus lagi aku dirinya kalah baru kali ini saya mendengarkan orang aku dirinya kalah kayak main bola aja oke selamat malam abang bogell abang bogell malam juga agama abang abang bogell assalamualaikum mbak de ada mbak de itu apa yang mau ditanggapin abang bogell apa yang mau ditanggapin ada dia di bawah beneran iya dia lagi lagi ngintip lagi ngintip itu lagi ngintip masker masker mana pak bogell kok turun sih gimana kabur dia mana dia bang dewa maju bang dewa ay stress ini bang stress ini bang kenapa donisi donisi barani jangan dia pinter ini baru pulang dari israel dia berguru bang doni gimana bang doni sehat alhamdulillah alhamdulillah kalau sehat dan gembira oh habis minum soda gembira malam-malam nikum soda jangan bang sakit astagfirullah selalu sehat dan gembira mantap itu bang gimana bang doni masih seperti dulu masih kita masih gitu aja lah kalau bang handi masih sehat dan kuat alhamdulillah saya sudah berhenti menuang ke anak orang jadi gini itu aku tadi kan sempat ini lihat bang jumat tadi naik ke e-band tapi aku begini bang jumat aku kalau enggak aku enggak silahkan cuman yang aku lihat tadi bang jumat kalau berdebat itu kayaknya enggak ada jedah kalau kita kan debat mungkin kasih kesempatan orang lain bicara jadi itu yang aku lihat orang debat yang lain aja ya bukan itu maksud aku kayak gitu enggak baik ya kalau saya mau turunkan juga apa bang handi semuanya itu yang saya bilang yang jerok segantian lagi ngomong saya dengar tadi itu si bombo yang debat sama Herdy kenapa iya itu yang sama bang Jumah ujungnya bang Jumah kan itu yang okelah bang bang okelah kristen sama muslim tapi ini kok sama kristen kenapa sampai ribut kayak gitu enggak tahu mereka ribut yang saya dengar itu bang juma naik aja jadi dengar betapa dahsyatnya tadi itu bro betapa dahsyatnya si bombo enggak dengarin dulu berapa dahsyatnya tadi mulut lebar si bombo itu menghajar si Herdy si Herdy ampe ngebur palanya tuh iya 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 saya enggak lihat teman dari yang saya berharap itu diskusinya lanjut gitu tapi cuma sebentar doang ya kan diturunkan gimana mau lanjut kalau diturunkan gimana mau lanjut kalau diturunkan bro gimana bagaimana mau lanjut kalau banjuma diturunkan bang juma juga bisa nahan diri kalau bertamu itu nahan diri lagi kalau saya ngajian ngomong silahkan gitu jadi disini juga banyak oten kok yang macam kita enggak pernah turunkan dia biasa aja tuh jadi biar agak berkelas segitu harusnya kan levelnya kan udah harus naik lah naik kelas jangan kayak mulut emak 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 bukannya bukannya si bombo mulunya lebar kayak emak emak lah iya lah tadi kan saya lihat itu mereka berdebatnya bang cuman emak emak itu loh ya biasa lah kalau muslim sama kristen debat yang persoalan ini sama kristen kenapa saya kasih tahu mereka itu memperebutkan si bombo ini kan trinitas si rd ini one nes perbedaannya disitu saling mengklaim bahwa denomnya lah yang paling bener one nes itu yesus only bapak ayah yesus roh kudus ya yesus semua yesus kalau bombo enggak bapak yesus dan roh kudus itu beda nah disitu dia ribut sampai ada yang masuk rumah sakit tadi kalau enggak salah katanya bombo di opnam gara-gara bonyok cuman itu aja mungkin saya pengen lihat panggunga itu lawannya yang agak berat jangan kayak kita yang mana ada Kristen berat bang gak sepanjang dia masih LA gak bisa bang ya buktinya tadi kenapa panggunga yang gak bisa nahan diri gitu suruh ini bang suruh pendetamu masuk sini suruh ayo jadi kalau begini aja dia mang doni kira-kira anda bisa menghubungi siapa ya nanti diskusi sama bang jumlah itu kita teratur gitu loh boleh-boleh siapa kira-kira ya coba 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 hidup si sirati dulu kali-kali saya pengen lihat udah pernah main belum jumlah saya kan masih baru-baru yang di siapa siapa namanya si rapi siapa rapi rapi oh perempuan iyalah biar sama ibu ibu yang itu waduh kalau itu si astagfirullah nolesin kalau itu mah barusan dia sudah dibantai kok barusan dia sudah dibantai sama kores cuma dia tidak mengakui sama kores terus apapun pertanyaan dia ketika kita menjawab dengan ketika jawaban kita itu bener dia tidak pernah yang lain mau menerima jadi untuk apa kalau misalkan dia bertanya dia bertanya setidaknya orang bertanya itu kan butuh jawaban tetapi setelah menjawab malah dia itu berusaha untuk membelokan gitu bagaimana mungkin seorang ahli hadis seperti ustad wapi diajarkan sama mba ratih ini gimana ceritanya kalau ada permasalahan di umat muslim di umat muslim ada permasalahan seolah hadis kami akan menanyakan kepada ahli jikir bukan menanyakan kepada ahli bahlul bahlul kita bukan terus semua semua subat subat dia sama sekali tidak menyentuh dengan keimanan kami tidak menyentuh yang dibahas sama dia soal LGBT soal oknum soal perorangan enggak menyentuh sama sekali keimanan kami bahasa Arab dia enggak paham kok bisa ngajib mau ngajarin kami gimana ceritanya maksud aku itu kayaknya itu imbang sama bang jumat karena murid bang jembat sebut 12 sama kawan manista namanya kau itu ente bahlu ente kata itu kata 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 yang lain kata 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 mempri itu kalau pakta itu yang pakta itu adalah Tuhan mau keluar dari itu itu fakta dari mana keluar dari vagina ya dari itu 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 vagina nah sekarang kalau kau waras bro masih kau ingin menuangkan Tuhan keluar dari situ waras dulu apa itu kan udah bosan bagaimana mungkin sekarang ada Tuhan ada Tuhan yang kau Tuhan keluar dari itu 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 fakta nubu tentang Muhammad dimana ada kita kenapa ada Tuhan keluar dari itu nubu 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 nggak ada Tuhan yang nubu 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 gua gamparin orang kayak gini Hai berpikir banyak pula bang orang Tuhan yang udah bonyok keluar dari situ masih aja banyak ngomong Hai wotan ini kenapa ya kalau selalu menjual preming-preming yang enggak bener gitu Hai masih mokok datang besok cip mokok gue injak leher mau anak sulap anak sekolah malas saya males semalam itu kesal besok dia itu udah ada isinya tapi mulutnya beke mesin ketik peninggalan Belanda ya masih saya kalau mau diskusi jangan preming-preming lal Nah aku tidak salah-salah Halo selamat malam Bang Joni Erwan Hai Bang Joni gue Bang Joni ganteng banget baik kecematan tinggal dikasih tongkat Bajol ini kacamata piraun ini ya yang kemarin dewa jual atas dia hidungnya hidungnya itu aku turunin gak bersuara gara-gara kasih tongkat jangan diturunin dulu tadi itu orang baru itu orang baru enak dia ngobrol kalau orang lama itu gimana ya sudah-sudah berkarat dia susu-sulit untuk disembuhkan luftar selamat malam Bang Luffy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muslim-muslim nggak ya gimana kabarku Bang lebih Alhamdulillah sehat gimana pengen di abangnya gimana kabarnya aja Bang Dewa yang yang tadi saya nggak habis pikir itu kenapa si dunia malam bas masalah pun jumpa ya udahlah nggak usah dibahas itu banget ya itu kalau nggak gitu nggak hidup dia Bang apanya tuh nggak hidup ya orangnya lah Oh ini Bang Luffy inilah yang dikatakan benci tapi cinta gitu kan dia berusaha benci sama Bang Juma tetapi ternyata cinta soalnya antara benci dan cinta itu garisnya tipis loh lebih tipis daripada kondom gitu kenapa itu benci mengingat benci mengingat dewa ini ya kan dewa ini sikit-sikit bawahnya ke situ ya kan inilah kelihatan ciri-ciri orang yang suka senang tangan ini nih saya juga nggak bisa membedakan ya antara yang satu dan yang satu beda-beda tipis bayangkan kalau keluar dari yang satu itu waduh saya nggak bisa ngebayangkan pasti ngambang dikali warna kuning apa sih orangnya hati-hati Bang Dewa semakin tipis semakin beresiko bocor udah semakin bocor hahaha dasar potennya nggak ada ada nggak ada yang ini nggak tahu agamanya ini ini Islam 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 diturunkan juga Bapak Bang Luffy gimana Bang Luffy nggak ada alamatnya ya saya asli Jawa Timur bang penghenti Jawa Timurnya tuban banget kemarin nggak nongol ke Sidoarjo waduh kerja bang di Indonesia kerja di instansi pemerintahan Oh haha ASN nggak masih kontrak tapi Alhamdulillah disyukurin saya doakan Bang supaya bisa mendapat pensiunan Amin Amin ya Rupanya saya ini fans berat lu sama Bang Andi fans berat ya Bang Andi Iya kalau lihat kalau apa denger debat atau lihat itu waduh tapi kok aku enggak ya aku nggak ngetik sama Bang Andi nggak maksudnya pertanyaannya aduh aduh ya siapa dulu kesal guru saya Bang Dewa sama Bang Jumat apalagi kalau urusnya masalah janda waduh ini berusaha ini asli kenapa sih kalian bawa-bawa itu klaim yang dilaku ya dulu jaman dulu dua tahun tiga tahun yang lalu gua bikin grup ya serius ini serius nih gua bikin grup di grup ya janda selalu di depan isinya bener janda semua ada membernya ada 600 orang tanya Bang Dewa Astagfirullahaladzim tidak boleh ada cowok masuk semua janda bar-bar bener bertahan 2.000 bar ribu sama janda jurn cowoknya doang gue cowoknya dua-duang teman banget nih hahaha terakhir nggak kuat juga ya kan ini walaan saya nggak bisa milih yang mana yang aduh dewa kalau dewa inget ini ya sama Bang Jumat itu Bang waktu pertama kali Dewa kenal sama Bang Jumat itu ya ini lagi pertama kali ya Dewa kan minta ayat Bang Jumat saya minta ayat serangan dong buat oten karena dewa belum paham waktu itu ya dikasih ayat-ayat porno Bang sama Bang Jumat gua marahin Bang Jumat lu jadi orang yang bener lu masa ini ayat-ayat kitab suci ya cek aja nggak percaya gitu hahaha gua marahin uang juga itu masih di grup ya ya gua salah yang itu ya orang tahun 1928 ya beskil enggak bukan usgase sewa kedua agung bukan dulu itu Bang kita itu sebelum ada ini ya sebelum ada Jum itu kita bergelutnya itu di grup ya Nah aku senaja Bang Dewa kayak gini rupanya gurunya kayak gitu kedua itu ya gurunya itu kan Banyakan ketikan-ketikan itu nggak bisa di-upload di YouTube jadi kita selalu harus kita PN 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 gitu loh jarang oten mau PN ngetik-ketik melulu gitu Hai Bang Dewa itu ada pasangannya namanya JJ hahaha hahaha kosai kino teh naik nopengnya gak ada dengarin dulu ini lucu itu banjaja mengatakan begini ya Trinitas itu ibarat kata eh punya laki-laki pelir hahaha gimana benda itu hahaha 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 batang dan dua telur iya itu jadi hahaha iya ini pernyataan dia ya Bunda ya dewa bukannya ini ya bukannya Dewa apa sih menghina dari umat sebelah mohon maaf buktinya pun masih ada Pak JJ mengatakan bahwa Trinitas itu seperti batang dan dua buah telur itu dia kemaluan wanita kemaluan dari laki-laki bayangkan ketuhanan dihinakan dengan seperti itu ya Dewa ketawa-ketawa terus Dewa tanya kalau rambutnya siapa itu hahaha 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 Hai rambutnya rambutnya asing hahaha 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 lu aja Sampai-sampai sering ribet so banget di gue kalau ketemu musuh walaupun gimau makh jangan ikut campur lu nganggur wanpred wanpred yang agama kristennya naik kesih agama kristen agama kristen typing di bawah agamanya agama kristiannya bangin tes tuh naikin tuh bangun tes itu naik banget tes nanti ada kristen oci dewa yang turun iya nggak papa itu ada aku naik saya katanya sayang turun tak apa-apa Kak iya kan memang abang mau dituruni kalau banget tes naik terus kalau otten naik Dewa turunin siapkan siap-siap 500 500 turun ya Dewa ya ini kan bos 80 ya 500 turun ya agama kristen yang mau diskusi minta permintaannya agama kristen yang mau diskusi jangan-jangan saya dulu untuk uang kalau saya boleh berkisah yang tuni saya dulu itu Hai mak males sebenarnya masuk gini-ginian gitu Oh baru bisa turunin saya dulu itu fokus kerja gitu ya tapi saya dengar YouTube-nya Bang Jumat tuh ya saya YouTube-nya Pak Desuki ini kok ada begini-begini banyak Banyuma dikatakan kaya lah dikatakan anjing lah sama si ada Rion itu lu ini siapa sih Kristen ini kok mulutnya kayak apa gitu Hai masih masih sering dengar nggak itu gua kalau Banyu mandain anjing ada warna sampai sekarang ada di Bang Jumat dibilang penghujat Bang Jumat dibilang ajaran ajaran sesat banyak anjing-anjing Ustaz Tata dibilangin bencong apa aduh ini eh kalau Bang Handi nanti sekali lagi bakalan turun Bang Jumat itu turun karena itu tadi tuh ngulangi lagi dia kok nggak boleh ya enggak itu tadi Bang Jumat paling pulang jika Bang Jumat sekali dia ngulang lagi tuh makanya kena peringatan dari tiktok itu bukan dari ini bukan dari bedi biasa orang bukan Hai nah itulah saya gimana sih gimana sih caranya masuk di situ gitu ya Hai yang pertama masukkan saya di grup itu Kristen loh aku aku berantem di elicinya eh Bambu siapa ya pokoknya YouTube Kristen gitu loh saya berantem di situ cuma saya bilang gimana sih cara masuk ini ya dia kasih nomor ke saya nomornya dia udah ngobrol-ngobrol dimasukin grup ya jadi pertama masukkan saya tuh di debat lintas agama orang Kristen itu sejarah-sejarahnya teman-teman jadi kita tuh perjuangnya agama Kristen yang agama Kristen Hai perjuangan dan doa Hai eh ada informasi baru nih luka tambunan sudah melahirkan ada dajah anaknya kembar siam benar-sejarahnya teman-teman Halo selamat malam sahuran iya agama apa Bang Halo agama apa Bang Kristen oke maju Pak Kristen Kristen iya baik Pak Soren apa pembahasan mau pembahasan apa mau bertanya apa ditanya enggak 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 diskusi saya cuma ada pengamatan sedikit itulah buat salam saling aja saling kenal dulu ya Bunga ya Oke gitu ya Pak Soren dimana Pak polisi polisi-polisi posisi Pak posisi Palemba oplembau wong kita galo mantap Bang silahkan bang Hai ini cuman apa neruskan ada apa diaktif di gereja lah dia sering mengamati begitulah kan Hai dia bilang orang muslim ini semacam gelas yang dituangin air Hai maksudnya tak kalau kosong nyaring bunyinya kan tapi kalau berisi dia tumpah makin banyak makin banyak dia tumpah Hai siapa yang membuatnya gimana Pak arah-arah pembicaraan Bapak ini kemana Pak kita mau diskusi lebih baik kita diskusi aja dengan saya Pak bebas mau ngambil tema apa bebas tidak usah mengamati seperti itu ya kan karena ini ada apa yang mau ngomong gitu maksudnya begini lambat laun kan Hai apa tradisi-tradisi apa lambat laun kan orang Kristen bakalan jangan diganggu dulu biarin dulu apa maksudnya nih gimana Pak maksudnya lambat laun lambat laun yang berkembang justru yang kita-kita sekarang sekarang Kristen jumlahnya di Indonesia berapa Pak nambah atau kurang maksudnya tradisi coba-coba kita lihatlah kalau sombomannya kalau maghrib Hai enggak eh masuk 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 udah maghrib jangan di luar Hai sekarang kayaknya budaya itu udah mulai tinggal Oh jangan salahkan jangan salahkan ajaran ya Pak jangan salahkan syariat ya buka salahkan orangnya itu kenapa orangnya seperti itu Hai dan kalau misalkan saya mau ngomong saya punya temen bayar saya punya temen satu keluarga namanya Kristen dia tidak pernah ke gereja sama sekali Pak ke gereja cuma satu tahun sekali pada saat apa pada saya saya Natal aja itu fakta Pak fakta banyak juga gitu ya jadi Bapak nggak usah nggak usah nggak usah ngamati-ngamati seperti itu kita melihat ajaran kita melihat yang namanya ajaran itu berdasarkan dari kitab suci Pak bukan berdasarkan dari oknum kalau kita mau sama-sama nilai oknum Mari kita bahas oknum sama-sama Pak sekitar muslim mengakui ada nggak umat muslim yang berkelakuan buruk banyak Pak tetapi Bapak pun harus mengakui ada nggak umat Kristen yang kelakuannya bejat banyak juga Pak banyak tapi ada ada penurunan 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 apa maksudnya Pak Bapak punya statistik penurunan 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 japan Nggak apa Bapak biarin dulu aja ya nggak apa-apa dia berhak kok dia menilai nggak apa-apa saya akan ya Akan boleh ya ya silahkan ngomong nanti gantian saya juga akan menilai apa ya daerah Banyuwangi daerah Banyuwangi tahun tujuan belum ada gereja sekarang tengok ke sana Aceh sekarang ada Oke harus lampu sekarang ke gantian kalau ada kalau ada Kristen mengap pernah mengakui diri yang membakar 60 gereja bagaimana Pak Hai Bapak percaya Hai alirat sesat kali enggak ada Pak namanya itu je di Sutopo mengakui pernah membakar 60 gereja yosuaien yasin mengakui pernah membakar tiga gereja Iskandar mengakui pernah membakar satu gereja itu semua Kristen Pak Bapak percaya ya ya diam-diam hilirat dikenakan ke dia tiap saya ngomong enggak 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 kalau kalau saya akan gini kalau saya enggak saya lebih jawab dulu ini Pak Anda percaya tetapi lebih cenderung dia lebih cenderung menilai orang bukan dia lebih cenderung menilai orang aduh lho beramah Pak Pak Sarwa lalu beri dengerin dulu saya di luarai dialah Anda percaya nggak itu statement itu pendapat itu percaya atau tidak saya belum pernah dengar malah ini seandainya dengarkan sekarang ya saya butuh berita yang otentif dong obut-obut juga butuh artinya tidak sebentar di dalam channel nya Manubulu yang sudah meringkuk di Volda Jabar itu ada di situ Pak sekarang di sini nggak bisa sudah buka data bisa yang menunjukkan menurutnya jernyata es kompilius itu juga ada sekali channel Kristen itu menyikmen jangkai di tokoin benar sumber bahwa dia mengakui dirinya pernah membakar gereja 60 suruh pulpen banget dibanding suruh ambil pulpen dia suruh ngasih tahu itunya enggak kalau di catat Pak dicatat nama channel nya main dengarkan dah eh ambil dulu polpennya dicatat Pak supaya nanti Bapak bisa cari kalau disini saya nggak bisa puter gitu loh tapi saya yakin ada Pak kalau aja bagus ya lo langsung aja enggak papa gini aja dulu bisa dicatat Pak nama channelnya waduh enggak ada pulpennya pilok aja pilok apa nama channelnya Bang PSB aku putar Manu Manu bulu nggak usah Bunda biar dia sendiri ya dia sendiri aja ya nanti bisa cari itu baik diambil pulpen dulu Pak ambil pulpen banget nanti sebutin itu ya ambil pulpen dulu Pak kalau Bapak benar mau membuka membuka hati membuka pikiran membuka mata buka telinga saat bawa pulpen Pak bawa pulpen bawa pulpen nanti Bang handi menyebutkan channelnya Bapak tulis Bapak kan baru mendengar silahkan bawa dulu pulpen bandi silakan bandi kan Bapak mau survei kan ini disuruh ini bukan maksudnya gini ya dia nggak ada pulpen bandi luk 10-20 tahun kedepan lipstik-lipstik ada Pak lipstik istri karena mobilnya puluh-puluh kredit Kristen akan maju dia pede kali mau bilang gitu kalau sepuluh-puluh betul-betul ya pede kali ini dulu saya Pak Pak sebentar Pak dulu saya pernah dengar gitu Pak pede saya dengarin dulu di tahun-tahun eh di tahun 2000 dengan dulu dua tahun 2000 saya pernah mendengarkan juga begitu di tahun 2024 katanya Kristen akan nambah Pak tapi setelah disurvey Kristen semakin menurun Indonesia ini ya Pak ini kenapa meleset Hai kenapa meleset Pak bahkan di Amerika pun susah untuk cari orang Kristen saya perhatikan ya di hari-hari minggu bereja banyak yang kosong Pak kenapa itu Pak sebenarnya kalau kalau jauh lah ya kan bagi gereja yang dijual Bapak pernah tahu nggak gereja yang dijual di daerah Jawa Tengah sana Pak jadi masjid sekarang Pak fakta loh Pak ya kalau gerejanya Mualap hahaha paganya pede kali dia 10 tahun 10-20 tahun kedepan Kristen akan ini berkembang pede kali hari dia kekirjanya menjadi betul-betul betul-betul betul betul-betul 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 hahaha betul-betul Hai setelur lagi sepanjang pakaian call sajad kesini kawin saya, saya kesana kawin saya, besok sesatu naikin satu kawin lagi, cerek ini ngomong apa, kesini orang kok kawin lagi iya ngaur, dia mau masuk di kami sepanjang Kristen itu masih menuangkan anak orang dia tidak akan pernah maju pak, itu intinya pak saya lihat dari luar sepanjang Kristen masih menuhankan anak orang dia akan habis pak, di muka buni ajaran itu kelihatan dari buahnya LGBT itu pak, ajarannya kayak LGBT gitu pak anda merasa internet kata-kata begitu gak keluar dong ya enggak apa, orang tuamu aja sendiri mengeluarkan kata kotor kok baik, eh gimana Tuhanmu itu mengeluarkan kata anjing pak gimana, dengan kotor itu Tuhanmu mulutnya kotor pak baik, ya apa, apalagi baik saya kasih datanya saya kasih datanya Tuhanmu mulutnya kotor Tuhanmu mulutnya kotor Tuhanmu mulutnya kotor Tuhanmu kotor lho mulutnya congor Tuhanmu kotor Tuhanmu mulutnya kotor lho mulutnya kotor lho mulutnya kotor lho mulutnya potor lho mulutnya bapak di luar matamu Pak di Amerika banyak Pak di Amerika Iya cuma anda jalan-jalan ke Amerika nyaman enggak nyaman kenapa emang kamu ke ke Pakistan sana sama Afganistan sana nyaman enggak Bapak pernah menyebabkan monistan Bapak coba ke Israel pacar Yesus Tuhan Yesus Tuhan Bapak tinggal pulang-pulang tinggal nama Pak ini ludahin diinjek lehermu sama Yahudi diludahin cici-cici kalau kau bilang Yesus Tuhan di sana Pak gimana gimana mau dalam kongkos ini ini nggak bisa diskusi Bunda turunin aja muda turunin aja turunin aja turunin tapi kan mabok dia lagi mabok saya enggak enggak mabok enggak lu mabok Yesus lo udah minum cap tikus ya Pak lu enggak dengerin dari tadi Tuhan mau bonyok di tiang salib kenapa sih kalian oten permalukan diri sendiri itu kata Amerika aman gak ya Indonesia mil Indonesia gak aman gitu kameritas lang coba ada enggak orang Kristen mengatakan Indonesia tidak aman gua gampar Congornya belum 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 diskusi udah kalah mental dia makanya omongannya kalau ada orang Kristen mengatakan Indonesia enggak aman dengan mayoritas Islam ya gua gampar Congornya ini bagus nih mudah-mudahan ini sehat nih bagus mudah-mudahan udah selamat malam bangkok Selamat malam Bopo water malam Bu agama apa apa nggak tahu Bu eh agama apa apa nggak punya agama Bu Kristen Ateis ya nggak punya agama Iya Bu mau ngapain Pak nggak ngapa-ngapain turunin 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 aja Bunda saya ngomong itu eh hahaha ha 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 opa selamat malam upa malam agama apa apa agama Kristen Oke lanjut diskusi Opa kecil banget suaranya kuatin suaranya Pak jangan kelihatan minoritas Pak lembutnya Bunda hoskwe lembutnya ya kadang-kadang suaranya dikit Pak beropak lupa Wattor Wattor dari timur dari Papua apa dari Ambon Bang dari flores lo flores NTT mantap Biasanya bagus kalau flores itu katolik biasanya gimana kabar di sana Bang sehat-sehat oke mantap baik tapi kenapa lemas begitu Pak Coba bahkan di aku baca typing dulu makin malam katanya pasiennya lansia berhubungan pasien dan pasien apa semangat gigi gedein dikit suara yang apa opa pasiennya lansia-lansia ya Allah Bani teman-teman dibawain kok atau gini ini aja deh daripada tak diskusikan suaranya teman-teman kan dari NTT tuh suaranya ok tanya tinggi loh kalau nyanyi Coba nyanyi dulu Bang Oh kak opa Hai lagunya mau meri kekiri dan kekiri kekiri dan kekiri manisi atau pocok-pocok belenggeng enak manis itu mana aduk Oh mana aduk enak manis mau diskusi ya Pak opa mau diskusi enggak dia mau nyanyi doang lagu mau merebang coba waktu bisa tuh kayak ikan JUST parang起의 kekiri dan kekiri dan kekiri dan kekiri dan kekiratuleija